katanya Tuhan itu adalah Tuhan itu sendiri larilah kepada bahasa muter-muter ada yang noise jadi saya katakan kalau firman terkaitan itu adalah Tuhan itu sendiri maka saya kasih tadi contoh di dalam Yesaya 55 nomor 11 bahwa semua yang terlontar keluar dari mulut Tuhan itu bukan Tuhan larilah kepada logika bahwa yang keluar dari mulut saya itu bukan Suma jadi dia heran jadi yang saya temani ngobrol ini siapa? ya Suma tapi kalau katakan suara kamu bukan kamu ya memang saya sumbernya suara yang sampai ke anda itu bukan saya tetapi suara saya sumbernya saya terus diambil contoh lagi anak batak anak batak katanya terdengar suaranya kemana-mana viral nah terus saya katakan dia katakan gini kenapa bukan suaranya yang ditangkap? kenapa harus anak batak? loh tadi anda mengatakan suara anda dengan anda itu adalah sama suara anda adalah anda nah suara anak batak adalah suara anak batak polisi mendengarkan suara anak batak di youtube kenapa enggak di suaranya aja yang dipenjara? enggak bisa harus orangnya berarti suara tidak sama dengan orangnya begitulah Tuhan ketika anda mengatakan Yesus itu adalah perkataan maka Tuhan berkata hamillah Maria hamil Maria bukan Tuhan yang dihamilkan langsung dimatikan life-nya hamil Maria hamil Maria aduh bahaya bahaya kalau gue tadi saya minta naik tidak mau orang kristennya saya mau tanya nanti kalau suara itu nanti nanti iya betul betul saya minta tidak dinaik saya mau tanya itu si siapa gerida suara itu didengar apa dilihat ya jadi teman-teman teman-teman yang ada di Palu teman-teman yang ada di Palu nanti kalau ditilang sama beliau tanya saja salamnya Bang Suma aduh memadukan jangan pakai seragam begitu jangan pakai baju begitu terus yang lainnya teman-teman gak usah takutin kita bang Suma itu ini tidak perlu takut 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 ini juga pasti dia paham juga tadi bulan suara itu bukan saya suara itu kan didengar enggak dilihat kalau dia dilihat beda sumber suara sama suara betul orang bodo tahu kok cuma dia malu tadi makanya dia langsung matikan selamat saudara selamat kalau saya yang di baru hampan pertama baris kedua sudah gak lulus sekuriti kompleks itu segitu sekuriti juga pakai coklat oh iya oh iya pasukan saya banyak saya pasukan ini apa sapam saya banyak banyak ada kurang lebih 100-100 terus orang lebih makanya saya biasa dikenal dengan sapam karena saya bergaul dengan pasukan saya di lapangan kalau saya ketemu saya di belan trapper lagi nanti selamat malam bang where where are you go you are mau jadi pimpin Jesus atau jadi bentuhan Jesus selamat malam semuanya terima kasih bang semua udah mengenjarin saya saat kemarin masya Allah terima kasih sahabat amin ya 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 itu aja ada yang mau disampaikan bang bang namanya susah manggilnya apa nih jaga diri baik bang jaga diri jaga kesehatan semuanya ya tetap belajar kita tetap belajar terima kasih di luar negeri selama 10 tahun lagi masya Allah saya balik ke Indonesia memperbaiki akal sehat saya ketemu bang alhamdulillah masya Allah tetap belajar jangan pernah puas dengan kebenaran thank you dan pernah puas tetap kebenaran itu tetap harus digali ya bang makasih banyak juga bang ya sama-sama mata patin saya buka lah untuk kali ini dan begini akhirnya saya tahu mana yang benar dan mana yang salah gitu bang alhamdulillah masya Allah apakah kebenaran bisa dilogikakan bisa bisa buktinya yang tadi terkait dengan firman kebenaran itu bisa dilogikakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bang korok kudus itu ada yang kurang bang siap-siap yang kristian ya bang izin-izin saya pamit dulu biar-biar biar-biar bisa iya makasih nanti saya biar dinaikin aku untuk lebih memahami lagi bang baik insyaallah insyaallah sahabat terima kasih banyak khos assalamualaikum makasih bang makasih ya pertanyaan iya iya salam dari pare-pare bang saya dinas di pare-pare tiga tahun loh tinggalkan pare-pare 2008 kenapa gak bilang tadi bang kalau hape yang ada suaranya dijaburin atau kaya basah di sana di sana di mana di pare-pare kita di beteng kodam bang beteng enak kodam yang mana yang mananya ini di depan lembaga beteng kodam yang depan kotak yang di lepak di masuk lepak di masuk oh yang sambung di bagian kodam di bagian kodam oke oke lanjut lanjut iya 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 bang suara itu suara itu aku paham dulu ya bang sepatu ada oten yang mau naik iya iya bang semoga sihat bentar bang waalaikumsalam silahkan bang abu suara itu mahal burung suara saudara dimilai jadi suaranya hehehe iya karena anak batak suara suara dan suara dan anak batak suaranya anak batak dengan batak itu sama nah ketika didengarkan suaranya kenapa bukan suaranya aja yang dipenjara iya bro semua saya ingin tahu lebih lanjut disitu suara anak batak bukan anak batak iya tapi polisi menggunakan rekaman itu untuk anak batak kira-kira gimana teman-teman betul sumber dari suara itu objeknya ada sama seperti para nabi sumbernya ada yaitu Allah iya kan nah sekarang ada yang gak meragukan ini bukan suara anak batak ini ini bukan suara anak batak ini suara anak medan ini suara anak kasar tapi setelah diteliti ternyata betul ini adalah suaranya si anak batak maka anak batak harus mempertanggungjawabkan apa yang disuarakan ini tetapi apa yang ada di dalam video apa yang ada di dalam kaset atau place disk itu bukan anak batak tapi itu adalah ulah dari anak batak yang dihasilkan oleh mulut beliau kalau di dalam kitabnya para Yahudi disebut di dalam Yesaya 55 lima nomor 11 atau ketika kemudian dalam Al-Quran Surah Yasin ketika orang ketika Allah menghendaki sesat dia cukup berkata sama seperti anak batak ketika anak batak itu menginginkan dipenjara dia cukup berhujat selesai dia makanya ya silahkan ya berarti kalau seperti itu jika suaranya bukan dia maka kan benar tadi yang mesti dipenjarkan suaranya kan betul ya kenapa orangnya dipenjarkan kalau bukan orang bukan suara nah sekali lagi saya katakan sumber dari suara sama ketika gini bang sama ketika anda di sungai sungai yang mengalir mohon maaf anda buang hajat keluar pada diri anda kotoran siapa yang dicari anda apakah kotoran anda adalah anda bukan tapi sumber kotoran itu adalah anda anda yang harus bertanggung jawab tetapi kotoran itu bukan anda tapi berasal dari anda perkataan yang ada di tangan bukan anda tapi sumbernya adalah anda anda harus bertanggung jawabkan itu mungkin kasusnya berbeda kalau seperti itu karena kotoran sama kotoran itu untuk didentifikasikan sebagai orang bersangkut kan sangat sulit bro beda sama sama iya cara identifikasinya mungkin agak berat tapi kalau dikatakan suara pasti sama pasti lebih mudah kalau suara kenapa karena suara itu adalah cerminan ide gagasan seseorang kalau kotoran tidak kotoran itu adalah hal buang jadi silakan kalau kalau problemnya dengan kotoran maka kan akan pembuktiannya apakah kotoran yang sehari lalu itu bisa membuktikan bahwa dialah yang buat kotoran tersebut kan susah dia disuruh buang kotoran lagi bisa bisa tapi ribet dia harus disuruh seluruh buat buang kotoran lagi kalau kotoran yang dah sama oh enggak 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 kotoran itu akan diteliti apa saja kandungannya dan diteliti orang yang membuang ini beberapa hari yang lalu dia makan apa saja gampang ditemukan itu gampang itu udah pekerjaan polisi itu bang orang orang yang berbeda juga kan dalam satu rumah makan makanan yang sama juga kan bisa dihidupkan jadi tersangka betapa betapa banyak kasus betapa banyak kasus yang dipecahkan hanya dengan menggunakan kotoran manusia polisi kita yang luar biasa itu bisa mengetahui pelakunya ini sumbernya dari sini jangankan kotoran yang sudah masuk dalam tubuh dari ludah bahkan dari jejak tangan saja sidik dari polisi kita yang luar biasa itu bisa tahu siapa pelakunya apalagi kalau sudah ada kotoran yang luar biasa terakhir itu bagian daripada orang bersangkutan sehingga dia bisa diidentikan dengan sidik jari kan demikian juga dengan suara bisa diidentifikasikan kepada orang bersangkutan kalau kotoran diidentifikasi kepada orang bersangkutan maka itu terhadap oke baik baik saudara baik baik nah sekarang saya tanya apakah suara anak bata itu adalah anak bata identitas dari anak bata terdeteksi dari suaranya iya apakah suara anak bata itu adalah anak bata itu dulu secara 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 gambar secara folder kita akan mengatakan iya nah terus kenapa bukan suaranya yang ditangkap nah justru itu karena suaranya maka orangnya yang ditangkap bukan rekamannya nah kalau suaranya bukan suaranya rekaman yang ditangkap karena suara adalah dia maka dia yang ditangkap itu itu berjaya dengarkan dengarkan gini saya tanya kepada saudara yang menjadi barang bukti ini adapakah individu baru apakah materi baru atau bukan kalau individu jelas bukan ya kalau jelas dan itu bukan anak bata dan itu bukan anak bata benar ya maksud begitu materinya materinya aman kan bagaimana kan betul berarti suara yang di dalam suara yang di dalam itu suara yang di dalam situ mengidentifikasikan orangnya artinya bahwa suara itu adalah dia walaupun direkam dalam berbagai macam bentuk atau dalam berbagai macam material sumber kalau suara kalau suara bukan dia maka yang ditangkap suara itu saja yang rekaman itu ditangkap sumber sumber dari suara ini yang kita cari bukan suara ini adalah yang bersuara bedakan itu dulu sumber dari suara ini yang dicari, bukan bahwa suara ini adalah yang berbicara itu dulu anda harus bedakan kenapa anak bata yang ditangkap bukan karena suara itu adalah anak bata tetapi suara itu bersumber dari anak bata, makanya Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri suara ini keluar menjadi materi, mengatakan andai saja dia bisa bicara, maka suara ini akan berkata dengan sendirinya aku datang bukan atas kehendakku tetapi atas kehendak anak bata, maka tangkap lah anak bata itu dan itu poinnya suara itu suara saudara Abu Hadid putus-putus bang tenggelam dari tadi, jadinya mengganggu kuping gitu, kayak ngembang kayak di atas, kayak di dalam sumur anda ngomong jadi suara-suara anak bata kan mengidentifikasikan dirinya betul betul Yesus itu Yesus itu identifikasi daripada Tuhan dia berasal dari Tuhan tapi dia bukan Tuhan suara yang ada tadi ini ada alat untuk mengidentifikasi anak bata tapi suara ini bukan anak bata tapi sumbernya dari anak bata ya kira sendirinya paham sampai di sana sendirinya bukan bukan anak bata kalau dia anak bata ini aja suaranya yang ditahan nah justru itulah logikanya yang keliru logika anda yang keliru dengarkan sumber sumber dari suara ini adalah anak bata sumber daripada Yesus adalah Tuhan tapi suara anak bata yang adalah materi baru itu bukan anak bata nah sekarang bagaimana menghubungkan suara yang direkaman itu dengan canak bata jika suara itu tidak bisa mengidentifikasikan canak bata suara ini keluar dari mulutnya dia yang berkata dia yang berkata seperti apa yang anda dengarkan sehingga perkataannya itu terekam menjadi materi baru dan dia bukan anak bata tapi sesuatu yang bersumber dari anak bata yang harus dia pertanggungjawabkan perkataannya maka orang akan bertanya ini suara siapa yang terekam ini suara siapa ini adalah suara anak bata apakah ini anak bata bukan anak bata itu itu suaranya nah selesai begitu dikatakan ini suara anak bata maka selesai anak bata kan ditangkap nah kenapa enggak ditangkap aja suaranya karena suara itu suara anak bata kan iya kenapa enggak ditangkap aja suaranya kalau anak kalau suara anak bata adalah bata kenapa iya karena suara anak bata itu kan berada dalam anak bata oh soal anda alat-alat yang digunakan untuk bersuara ada sama anak batak, sumber dari kemaksiatan itu yang harus ditangkap bukan kemaksiatannya coba bedakan dulu, dengarkan saya dengarkan saya, ini suara adalah materi baru yang bukan anak batak tetapi materi baru ini melakukan, menjadi poin bagi polisi bahwa ini adalah jelas sekali indikasi penestaan siapa pelakunya? siapa pelakunya? mencari pelakunya belum, mencari pelakunya suara anak batak bukan anak batak kalau suara anak batak itu adalah anak batak tidak perlu dicari anak bataknya langsung saja suaranya itu di penjara ayo sudah? oke, tadi kan kamu katakan suara anak, suara bukan, apa tadi? suara apa tadi? suara anak batak suara suara dengarkan dengarkan, dengarkan suara anak batak yang menjadi materi baru yang keluar dari mulutnya itu bukan anak batak oke bagaimana bagaimana saudara bagaimana saudara bagaimana saudara memaksakan apa yang terlontar dari mulut saudara itu adalah saudara bagaimana caranya? coba coba anda perhatikan anda keluar dari mulut anda sendiri bisa tidak? jadi dikatakan suara anak batak bukan anak batak seperti itu ya betul ya tapi sumber suara sumber suara yang melekat pada anak batak adalah anak batak dengan identikian maka suara anak batak tidak bisa diidentikan dengan anak batak karena suara anak batak bukan anak batak nah disitu kan sudah tidak sama dengan kalau tidak sama dengan penggunaan anak batak cuma bagaimana kita kembali senang ke tempat iya jadi kenapa kita lari kenapa kumalnya kenapa kumalnya dihentikan tadi samar loh lurus lurus luruskan dulu logikannya dulu saya yang luruskan logikannya sekarang gini sekarang gini apakah suara dengarkan dengarkan apakah suara yang keluar dari anda itu adalah anda iya bisa diinitikan seperti itu bisa diinitikan tanda salah tanda salah nah itu kan itu kan tanda kan logikannya orang disini begitu anak batak tidak sama dengan anak batak maka maka tidak bisa dihukum karena suaranya tidak sama bukan anak batak aduh para ini 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 buk dia ditangkap dengarkan 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 saya dengarkan dengarkan saya dengarkan dengarkan saya dengarkan saya anak batak ditangkap dengarkan anak batak itu ditangkap bukan karena dia ada seorang adanya aman bukan itu dalam mereka terbuka ngecepsinya dengarkan dengarkan rumah itu ada diberikan itu adalah sesuatu itu itu adalah sesuatu yang keluar dari mulutnya yang ada adalah hal itu adalah hal itu perbuatannya dia maka dia yang harus mempertanggungjawabkan oke oke sudah yes justru itu karena mengatakan biasa menjawabkan itu maka anda tidak bisa mengatakan suaranya bukan dia kalau sekarang gini sekarang gini saya kasih analogi sederhana sekarang saya kasih analogi sederhana Anda meludahi seseorang mudah Anda itu keluar dari mulut Anda mengenak pipi seseorang orang yang kena Luda anda itu melampor ke polisi juga Anda ditangkap atau tidak eh tunggu 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 Lintar Tunggu Tunggu Ketika ketika pada jangan kau jangan kepermalukan dirimu lagi Guinda ketika kemudian ketika kemudian orang tadi melampar ke polisi jelas identifikasi adalah ludah yang ada pada pipi orang tersebut sekarang saya tanya kepada anda apakah ludah itu adalah anda bisa mengidentifikasikan anda eh saya tanya itu bukan identifikasi tanya apakah ludah itu adalah anda bisa mengidentifikasikan anda saya tidak jangan bahasa ambigu hei 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 dan anda ambigu saya tanya apakah ludah yang keluar dari mulut anda itu adalah anda jawab bisa mengidentifikasikan saya kalau mengidentifikasi memang jelas Yesus itu identifikasi Yesus itu diidentifikasi dengarkan Yes Yesus itu diidentifikasi sebagai utusan Allah Rasul Allah tapi bukan Allah itu sendiri ludah anda itu adalah berasal dari anda identifikasi anda yang punya anda yang melontarkan keluar dari mulut anda tapi ludah itu bukan anda betul atau tidak ya jadi sekarang gini reset jika saya harus dihitung karena ludah tersebut pertanyaannya bukan ludah tanggung saya dihukum kenapa rusuhnya karena karena ludah itu bukan anda sementara yang menempel di eh 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 saya tanya-tanya yang menempel karena itu mengidentifikasikan saya itu sekarang dengarkan eh dengarkan saya yang menempel di pipi orang tersebut anda atau ludah anda ya mudah ya kenapa bukan ludahnya si pelaku ini si ludah yang menempel di pipi ini yang diberkara kenapa harus anda justru itu karena ludah mengidentifikasikan saya karena 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 ludah bukan anda eh lucu ini memang betul tapi eh eh benar mudah itu mengidentifikasi anda eh dengarkan banyak asafirul alazim ya Allah ya karim kita sambung kenapa ludah itu nggak dipenjara eh kenapa ludah itu nggak dipenjara kenapa eh kenapa kenapa mudah itu melihat bahasiknya maka saya yang dipenjara bukan mudahnya kenapa bukan ludah kenapa ludah yang menempel di pipinya adalah ludah pencengnya lho kenapa bukan ludah iya mudah kan mengidentifikasikan saya itu kemana nih loh tapi anda mengatakan anda dan ludah adalah sama yang mengidentifikasikan saya nah anda bicara sama itu anda bayangkan bahwa ludah itu kenapa seolah duplikasi daripada saya seolah saya menjadi diperbanyak di duplikasi buktinya ludahnya eh buktinya ludahnya nggak dipenjara iya karena ludah mengidentifikasikan saya maka saya yang dipenjara iya itulah bukti itulah bukti itulah bukti yang dipenjara siapa eh yang dipenjara siapa anda iya karena suara seri mudah pencengnya ludah tadi dipenjara nggak mudah tadi dipenjara nggak ludah mengidentifikasikan saya ludah ini tadi yang melempel di pipinya dipenjara nggak tidak dipenjara kenapa nggak dipenjara nah jawabannya itu mudah mengidentifikasikan saya saya tanya bukan identifikasi kenapa ludah tadi tidak dipenjara kenapa Hai anda dipenjara ludah yang tadi eh anda yang dipenjara ludah yang tadi tidak dipenjara kenapa bisa beda nggak ngomongin jauh mana suara lucu 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 jadi begini bumbu sumber suara itu dengarkan sumber suara itu dengan suara beda sumber ludah dengan ludah beda makanya ketika anda dipenjara ludah anda tidak ikut di penjara eh ludah masuk ke bergol kau tidak begitulah Allah dengan Yesus Yesus itu adalah perkataan yang keluar dari menurut Allah jadi dia itu bukan Allah dia itu akibat dari suara dia itu firman perkataan yang menjadi manusia bukan Allah itu sendiri kecuali anda yang mengatakan ludah itu adalah anda sendiri baru boleh Yesus itu Tuhan paham cuma paham kalau ludah itu dengarkan kalau ludah itu adalah anda itu sendiri baru boleh dikatakan Yesus itu adalah Allah itu sendiri gitu sederhananya Zuma apalagi tadi sudah kepermalukan tadi kau Gurinda apalagi ya Zuma sekarang yang saya dengar ini suaranya siapa ini eh itu suara saya tuyul suaranya suaramu bukan kau kah bukan semua yang keluar dari mulut saya itu bukan saya Allah 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 kuwata illa billah coba-coba kau bilang kocok coba kau bilang ayam dulu kau bilang ayam dulu ayam jadi eh coba kau bilang ayam apakah ayam itu kamu lagi bicara kamu sedang bicara dengan suma suara yang kau dengarkan itu bersumber dari suma suara yang keluar dari suma itu bukan suma tapi sumbernya dari suma paham jadi paham belum paham juga suaranya itu suara saya eh itu suara saya tapi itu bukan saya saya di sini di Makassar yang sempurna jadi saya bicara kamu sedang bicara dengan saya alat komunikasi yang kita gunakan bicara adalah suara yang sampai di kuping kamu itu bukan saya tapi sumbernya saya aduh waduh para ini para ini para cara para para begitu kenapa kau berpikir gitu justru yang tertanya semangku apakah suara yang keluar dari pantatmu itu kamu jawab waduh jawab ini eh 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 jawab apakah suara yang keluar dari pantat itu kamu jawab aduh si pusing gak eh eh ke luar suara dari kamu itu bukan kamu atau kamu mau saya panggil kentut eh kentet denger saya denger saya kentet denger yang saya dengar ini logika sederhana begini aja kalian pusing Zuma sekarang saya dengar yang saya dengar ini apa ini mulutmu atau pantatmu yang bicara ini Oh jadi kalau kau dengarkan kentut saya atau kau lagi kentut kau katakan kentutmu itu kamu sekarang yang saya dengar ini yang suara saya dengar ini apa mulutmu ini yang bersuara atau pantatmu ini sekarang kalau saya dengarkan kau kentut apakah itu kamu saya tanya kau eh apakah kentut itu adalah kamu eh eh apakah kentut yang keluar dari pantatmu itu kamu ini orang nak susah ditanya memang betul memang betul suara yang keluar itu identifikasi saya betul tetapi eh tetapi tetapi itu suara yang keluar itu lah halawalaku hatta islamu gantian Bang no persoalannya persoalannya Yesus itu adalah firman yang keluar dari mulut Allah masker berbicara tentang sesuatu yang sangka yang keluar keluar dari mulut Allah dan sebagainya nah oke dikasihkan Allah itu sendiri selesai alam semesta ini itu bukan keluar daripada Allah tapi Allah bersadam maka jadilah dan jadi ya tersebut dari Allah dengarkan dengarkan dengan alam itu sendiri tuh jauh saya tahu jauh saya tahu kapasitasnya masih belajar eh jadilah terang kitab kejadian jadilah terang terdiri dari dua suku kata jadilah suku kata jadilah terang ada dua suku kata di sana jadilah terang ini adalah suara Allah yang keluar dari Allah dua suku kata ini apakah Allah jawab saya di buka miutnya ganti buka miutnya dua suku kata yang mengatakan dari mulut Allah jadilah terang apakah jadilah terang itu adalah Allah jawab suara mengidentifikasikan Allah saya tidak sedang eh saya tidak sedang membahas identifikasi saya sedang membahas Yesus ini adalah Allah atau bukan Allah iya kan dia firman tapi kan teori saya bahwa firman mengidentifikasikan sekarang saya tanya jadilah terang itu firman atau bukan iya ya kalau begitu jadilah terang dua suku kata ini apakah Allah luar kata dari mulutmu monyet apakah kamu monyet kamu sudah menyebut kata monyet kamu jangan emosi disini kita sedang ngajarin kamu ini yang mengatakan jahil dari dua suktanya itu adalah Allah bukan loh tadi jadi terang kenapa jadi Allah nah saya kan bukan Allah bro yang bilang kau Allah siapa tuh Yul udah 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 Tuhan mengatakan jadilah terang katamu dua suku kata ini adalah Allah bukan dua suku kata masa dua suku kata berarti jadilah terang ini ini firman atau bukan ala berfirman kalau dua suku kata Allah berfirman yang melentarkan jadilah terang itu Allah jadilah terang itu Allah atau firman betul umum ya yang kamu enggak mau jujur eh Bung Bung saya dengarkan saya Bung dengarkan saya jadilah terang itu firman atau itu Allah itu sendiri jawab sabar loh maksudnya apa jadilah 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 itu jadilah terang kitab kejadian jangan ke situ dulu jangan ke situ dulu Allah Allah ini sal kalima ini yang memiliki sifat berkata-kata Allah ketika ingin menciptakan matahari Allah mengatakan jadilah terang dua suku kata ini jadilah terang saya tanya sama anda jadilah terang ini firman atau bukan jadilah terang firman maksudnya apa kata-katanya yang kedua suku kata itu iya kata-katanya ini firman atau bukan kata-kata daripada Tuhan aduh jangan kurang iya jadilah terang ini apa jangan kalau kata-kata dari Tuhan firman tuh kan kata-kata berarti berarti jadilah terang ini adalah firman betul jadilah terang jadilah mengerti maksudnya hahaha udah-udah udah saya tanya dia satu kali kan daya ya silahkan silahkan nah semua saya tanya sama siapa lagi namanya nih Nox ya Nox ya 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 jadi firman itu adalah Allah ya ya oke ketika ketika alam menar firmannya di mulut belaam nabi belaam berarti Allah pernah ngikut di mulutnya belaam kemana-mana hai 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 nah ini kan kita berbicara tentang kalau kap takfirman lebih segera menentu kisir iya kan coba-coba ketanya-ketanya sederhana kan kalau saya tanya-tanya tanya-tanya apa jawabnya apa jangan bikin lagunya apa liriknya apa gitu nadanya ada belakang gitu ya dengan kosong miskin tak ada bersama-sama dengan dia ya kalau seperti itu Yes Salam hahaha kenapa kesan firman pantas orang Yahudi itu menuduh blasfem itu penghujatan kepada Tuhan itu terus-menerus ya karena karena Yahudi kan nggak menuding krisis seperti itu ya kita akan mengirman bahwa sang firman adalah Allah itu sendiri jadi kalau sang firman berada di mana ya itu sama dengan Allah berada di situ juga kan kenapa cuma firman aja yang jadi Allah kenapa pendengaran Tuhan nggak jadi Allah juga yang keluar dari pada Allah kenapa sendirin pendengaran juga keluar pendengaran juga pendengar pendengar ke bumi pendengaran mendengarkan apa yang ada di bumi pendengar keluar ya keluar dapat biasanya dapat informasi luar pendengaran keluar pendengar pendengaran pendengaran keluar pendengaran juga keluar nah kalau firman namanya Yesus kalau pendengaran namanya apa ya pendengaran keluarga pendengaran keluar dari alasan yang saya tahu penglihatan 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 keluar dari alasan juga tidak tahu yang saya tahu karena aku keluar dari bapak nah itu itu yang keluar itu perkataan atau daging sih sebenarnya aku agak bingung apa ya apa kata artikulah mungkin daging keluar itu daging kayaknya deh keluar yang tadi suara mengidentifikasi itu pokoknya kan suara orang kan kalau kalau kayak gini itu firman bukan itu kan suara tuh nah ini kan yang dimasir bukan suara iya kami semua jawab kan yang dibawah firman bukan jawabannya apa karena sudah jawab kalau yang dibawah firman bukan suara itu kan kita berbicara ilahi kalau kita mau suara akhirnya ditukar dulu ya manusia ya suara kalau bicara kalau misalnya suara harusnya yang satu itu pada mulanya adalah Allah Allah bersama dengan Allah dan Allah adalah Allah harusnya gitu itu kalau suara cuma kan jadi firman kan tidak tertulis seperti itu yang tertulis kan ya karena bukan suara bukan suara yang keluar itu firman yang di satu yang di satu itu kan berbicara tentang apa ya berbicara tentang kesadaran intelektual dan sebagainya daripada anak bukan pada bulannya adalah pada bulannya adalah firman bukan kesadaran yang logos kan artinya kan seperti itu iya nah logos ini kan logos logo leksikon itu kan asal katanya kan leksikon apaan leksikon leksikon kamu untuk kamu siapkan seperti itu kan saya bisa gak ada logo tanpa ada Lego bisa gak bisa gak ada logo tanpa ada Lego tanpa Lego tanpa ada Lego logos itu bicara tentang intelektual kesadaran kalau kesadaran kalau kesadaran ya kesadaran ya Zous Zous kesadaran itu main iya Zous bicara Zous 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 artikulasi 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 remah artikulasi remah gak ngerti apa-apa nih wah ini apa nih ya kan kata-kata yang diucapkan untuk katakan iya kata-kata yang diucapkan namanya remah kalau kata-kata yang dituliskan itu namanya logos perbedaan kayak gini aja gak ngerti mau coba ngejelasin bahasa yunani gua ini ahli yunani iya sekarang musuh logo tadi maksudnya iya bisa gak ada logos tanpa ada lego bisa gak ada anda bilang logos apa tadi kata-kata yang dituliskan iya betul seperti itu betul seperti itu nih kita lihat remah artinya apa ya jangan remah tadi penghubung sekarang remah lagi remah balik lagi bang sumat tadi bahwa suara mengidentifikasikan orangnya yaudah kalau mau ke situ yaudah deh ayo deh kalau misalnya suara mengidentifikasikan orang harusnya Bapak yang disalibit bukan Yesus selamat datang di kebenaran iya begini 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 ke dengaran gak sih suara saya masuk-masuk lanjut sedikit aja sebenarnya pertanyaannya itu disuruh identifikasi ya disuruh identifikasi atau menyamakan pribadinya materinya aku enggak materinya jangan sama lah enggak iya kalau gak sama maka itu pertanyaan Bang Zuma dari tadi ketika ditanya apakah Luda itu materi yang sama dengan si pelaku atau pribadi pelaku sepakat tidak sama materinya kalau begitu kenapa tadi muter-muter harus bilang oh itu untuk mengidentifikasi pertanyaannya itu sama atau tidak sama posisi saya kan disitu berarti sepakatnya tidak sama ya berarti firman dengan Tuhan itu sama atau tidak sama mengidentifikasikan makanya itu posisi semuanya tidak tugas Anda mengidentifikasi pertama kali itu identifikasi dulu pertanyaannya gitu loh biar kalau ditanya apa gak jawab apa itu dulu pada saat kita berbicara tentang ilah sih tidak usah identifikasi ludahnya dulu yang tadi identifikasi soalnya soalnya identifikasi sekarang 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 saya tanya tersepoy-sepoy-sepoy-sepoy-sepoy angin yang gitu loh kenapa dia baru nyadar bahwa dia salah gitu loh tapi tadi kan bicara bicara tentang materi dalam konteks yang saya bayangkan mudah itu akhirnya sepertinya kenapa kenapa baru kena angin sepoy-sepoy kamu sudah melenceng kiri melenceng kanan saya ulang lagi persenjanya sekarang saya mau ke posisimu dimana sekarang ketika kita bicara ya ini bukan soal identifikasi soalnya ya kamu identifikasi soalnya nih apakah yang dikeluarkan dari seseorang apakah itu orang tersebut atau bukan orang tersebut bukan selesai dari tadi kalau anda jawab begitu bang Zuma nggak akan neken terus ya terus kalau anda ditanya apa jawabnya apa disuruh nyanyikan lagu apa jadi soal nah kalau kayak gitu jelas disalih bukan Bapak yang menghujatlah itu Yesus bukan Bapak saya bisa jelaskan boleh bisa mengatakan mengatakan bukan harus kemudian seperti itu saya mengatakan bukan karena yang keluar itu tidak berupa duplikasi dari orang yang mengeluarkan itu atau bukan tetapi bisa dikaitkan orang yang selesaikan begitu makanya pertanyaan itu sekarang apakah firman itu adalah Bapak itu sendiri yang berfirman apakah yang berfirman itu dengan firman sama iya ini orang bikin statement awal bertentangan dengan statement yang berikutnya coba memang susah berdiskusi sama orang yang berubah-berubah kayak gini berubah hanya sepersekian detik sadar gak bisa saya jelaskan bisa saya jelaskan bentar bisa saya jelaskan bisa saya jelaskan sebentar aja yang Kristen dulu naik ya kucing kucing yang diserupakan itu tadi tuh nah iya kucingnya gurunda gurunda bukan gurunda yang diserupakan kucing diserupakan tadi oke saya mengatakan bukan saya mengatakan bukan tadi karena manusia hudah manusia bukan duplikasi daripada manusia maka saya katakan bukan kesempatannya jalanin aja sendiri-sendiri gak usah dobat agama kontol memek eh kok begitu kok gak usah dobat kontol memek gimana eh apa sudah nah pertanyaan saya kepada saudara saya apakah yang diserupakan saudara tadi itu adalah bukan duplikasi saya tetapi itu mengidentifikasikan saya coba nyerah saudara kita yang tadi kalau begitu adanya kalau begitu adanya Yesus adalah firman Yesus adanya firman adalah firman dan adalah Bapak itu sendiri harusnya harusnya yang yang disalip itu Bapak bukan Yesus karena Yesus hanya identifikasi Bapak nah bukan Bapak yang disalip kita sudah jadi manusia sama seperti anak Bata kenapa kenapa bukan suara kenapa harus anak Bata kenapa bukan Yesus kenapa bukan Bapak kenapa harus Yesus kebalik kedudukan rekaman dengarkan kedudukan anak anak Bata logikanya gini bang suara yang di polisi itu sama dengan Yesus ada sumber sumber Yesus adalah Bapak sumber suara adalah anak Bata yang di penjara anak Bata bukan suara yang salib malah kenapa bukan Bapak yang salib ya jadi kan ada perbedaan disitu bahwa suara anak Bata suaranya itu bukan suara Bata bisa jelaskan dulu kan makanya salah ketika dikatakan Yesus itu salah salah ketika dikatakan suara yang didengarkan oleh polisi itu adalah anak Bata salah sudah lanjut lanjut sudah bisa saya jelaskan sudah bisa mengapa bukan suara yang ditanggap karena suara dari anak Batak bukanlah pribadi yang berbeda daripada pribadi anak Batak kalau pribadi berbeda maka suara ditanggap karena dia pribadi yang berbeda itu tanggapannya nah kemudian dikatakan bahwa pribadi Bapak dan pribadi Firman itu kan berbeda sehingga pada waktu disalibah maka pribadi sang Firman itulah nah posisinya kan seperti itu yang kami iman kalau saudara tidak sepakat dan tidak setuju silahkan itu kan iman kalian iman kami seperti itu bro oh aku ngerti jadikan sama tapi beda gitu kayak gini kan kita kan sama manusia tapi kan kita beda tidak kayak gitu ya enggak 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 jangan tertawa dulu kita kita bicara suara kan bicara suara kan seandainya suara anak batak itu pribadi yang berbeda suara yang ditangkap karena pribadi yang berbeda benar itu posisi yang kita gambarkan demikian juga dengan Bapak dan Firman karena Firman pribadi yang berbeda dengan pribadi sama Firman sekarang gini Anox ya jadi kalau Tuhan berfirman dalam senan kalau Tuhan berkata-kata yang keluar itu orang bukan kata-kata kan gitu ya salah juga aduh salah terus menurut saudara menurut saudara menurut saudara suara yang didegarkan oleh oleh penginap di benar batin suaranya robot 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 suaranya yang diambil robot 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 guru lagi lagi perjalanan kali ya oh iya oke maka jadi kalau bulannya keluar ayo udah jelas lanjut lanjut abangku iya apakah suara yang diambil oleh penyidik dan anak batak itu pribadi yang berbeda tadi saya katakan suara anak batak anak pribadi berbeda dengan anak batak maka suara itu bisa ditangkap karena pribadinya berbeda itu posisi saya ya berserah tidak setuju berserah begitu karena suara bagus karena suara itu tidak memiliki pribadi maka suara yang anak batak keluarkan itu mengidentifikasikan pribadi daripada anak batak anak batak itu sendiri nah berarti suara ini bukan anak batak tetapi sumber dari suara ini adalah anak batak kan gitu ya sama seperti yesus yesus itu bukan bapak tapi yesus itu sumbernya dari bapak betul sama yaudah iya pribadi sama sekarang kupingnya anak batak apakah berbeda juga pribadinya kupingnya kalau kayak gitu jadi kayak robot orang ranger tau gak saya kira kan kita lagi berbicarakan iman yang kami yakini kan tidak tidak mencerit bijak menceritaukan iman orang lain kemudian kita menceritaukan tutur bahas saja apalagi tadi ada yang naik terus kemudian kata-kata seperti itu kan saya tiba-tiba teman-teman disini kok seperti itu kita kan lagi ngomrol yang santai saja bisa saja mungkin kita salah berbicara salah analogi dan hal tapi posisi yang saya ambil adalah seperti itu menurut saudara bahwa posisi itu salah silahkan seperti itu tapi itulah posisi saya selamat malam bang salyu Islam Kristen bang abang oke kita lanjut kita lanjut lagi kita lanjut saya sudah saya sudah saya saya bisa naik lagi tapi yang naik terus ngomong ngomong apa kalamin-kelamin itu itu kita enggak tahu itu islam atau keresen itu ya saya kaget juga kok seperti ini kan kita lagi apa lagi seru kan tadi kita lagi seru kan sebagainya kan mungkin kira-kira kedepannya apalagi untuk topiknya kalau dia live nanti saya masuk kira-kira seperti apa yang bisa kita sharing kan tadi kan firman ya sekarang aku pengen bahas hidung hidung ala-ala bukan yang kita yakin kan ala itu dikatakan ala adalah roh artinya menggambarkan bahwa sesuatu yang imaterial ya nah kalau berbicara hidung kan berarti kita berbicara tentang mungkin pada waktu Giovanni ataupun katakan misalnya pada waktu inkarnasi kita berbicara salah juga brother nox maksudnya itu hidung yang hidung yang rohani bukan hidung yang kedagingan saya belum tahu hidung rohani saya belum tahu kira-kira seperti apa hidung atau kibun soalnya kan dimatih sempat kan ada segala setiap firman itu keluar dari mulut ala nah kan mulut ini bukan mulut daging kan ini mulut mulut rohani mungkin barangkali itulah bahasa manusia untuk menggambarkan keluarnya itu dan manusia kan berbicara keluarnya dari mulut maka pendekatan antroposnya seperti itu nah iya jadi itu hanya pendekatan saja jadi jangan-jangan ditafsirkan kedagingan makanya bahasanya bisa berlanjut apakah hidung ala-ala kayak gitu antropos namanya kan manusia bahasanya bahasa manusia visualisasi yang mendekati itu ya manusia karena dikatakan segambaran serupa kan seperti itu jadi bisa diantropos ini gimana sih dibedain-bedain manusia sama Tuhan manusia itu dalam Yunani bisa berlogos loh manusia itu iya karena kan kata-kata itu kata-kata yang dipakai oleh manusia kan iya kata-kata yang dipakai oleh manusia kemudian mencoba untuk mengekspresikan atau mendeskripsikan sang ilahi ya seperti itu nah maka dari itu jadi jadi gini loh sebagai orang Kristen jangan membedakan antara Tuhan dan manusia gitu karena Tuhan itu kan tanpa batas bisa menjadi manusia jadi jangan dibedakan itu maksud aku kalau Islam iya kalau Kristen jangan manusia mau disamakan begitu iya karena Tuhan kan bisa menjadi manusia jadi mau dibentukan sebagai bagaimana manusia biasanya ya ya bisa-bisa aja manusia kan bisa jadi Tuhan ya tapi Tuhan bisa kan punya hidung seperti manusia kan iya tapi kan manusia gak bisa jadi Tuhan jadi kalau dikatakan sama kan yang kita bahas ketuhanan bukan kemanusiaan gitu loh kenapa di belak-belak kemanusiaan ini udah tadi kan katakan bahwa tidak boleh dibedakan antara Tuhan dan manusia harus disamakan maksudnya saya tanya Tuhan bisa jadi manusia enggak kalau tidak bisa jadi berarti perkataan sama kan tidak tepat bisa itu Yesus manusia manusia bisa menurut Tuhan bisa oh saya baru tahu ini dalilnya manusia bisa jadi Tuhan kan pertanyaannya apakah manusia bisa jadi Tuhan bisa iya iya oh disini dia di bisa para apostolos 2 nomor 36 tuh jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus kok bisa pada waktu Petrus bicara itu Yesusnya masih ada enggak manusianya masih ada enggak kan udah jadi Tuhan ya pada waktu bicara itu manusianya masih ada enggak ya udah enggak ada kan udah jadi Tuhan gimana sih ini enggak berarti kan bukan manusia jadi Tuhan kan nah ini kan Yesus manusianya udah enggak ada kemudian menjadi Tuhan karena menjadi Tuhan maka manusianya udah enggak ada kok bingung saya cara penjelasannya itu kan dijelaskan sih supaya saya bisa mengerti enggak kita enggak perlu menjelaskan kita membaca saja jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan Tuhan dan Kristus ya kalau nggak salah ya ya menjadi Tuhan dan Kristus ya berarti kan penjelasannya penjelasannya kan cukup panjang kan enggak pendek ini tadi semenit juga kurang iya itu kan rendahnya seperti itu untuk memahaminya kan harus dimengerti ya kita kan paham ini pakai bahasa Indonesia yang mudah dipahami kan betul jadi kalau dipahami dengan demikian bahwa manusia jadi Tuhan itu tidak dipahami oleh kekristianan seperti itu oh kami yang awam memahaminya begitu kan disini ada katanya jadi menjadikan dari dari tidak lalu berubah ada perubahan gitu loh di situ ada bilang ada dari tidak jadi perubahan ya kan menjadi itu artinya perubahan kan ya itu berarti kan ditafsir lagi kan betul enggak enggak menjadi ini apa sih maksudnya memang kalau mau ditafsir lagi memang kita ada pemahaman yang berbeda ya antara kata menjadi kalau kita letakkan di satu ayat itu dan tidak ada ayat yang lain maka bisa dibenarkan taksiran Anda tetapi kalau ada ayat yang lain ada kisah yang lain ada penjelasan yang lain maka akan semua dipertimbangkan jadi maksud menjadi Tuhan dan Kristus itu apa nah seperti itu iya makanya keren juga gitu jadi alam menjadi manusia ada Yesus menjadi Tuhan juga ada gitu itu menang jadi kalau kita hanya pada satu ayat itu pemahaman Anda bisa dibenarkan tetapi kan Alhamdulillah tidak hanya ayat itu saja kan ada ayat-ayat yang lain ada penjelasan yang lain dalam kita perjanjian baru sehingga kita bisa mengerti apa maksud daripada ayat tersebut yaudah boleh deh silahkan maksudnya apa deh Nox udah ngerti belum atau masih perlu belajar dulu bisa lah cuman kayak istirahat sedikit dulu lah oh yaudah boleh deh kalau gitu selamat istilah siap-siap lah kalau gitu cukup-cukup cukup lama juga kan kita disintai selera sekitar hampir satu uang kan kalau nanti kalau ini saya naik lagi ya naik lagi bahwa topik yang menarik penjelasan itu penjelasan itu cukup panjang untuk bisa sampai pada pemahaman kekristianan iya berapa hari atau sudah sampai berapa hari oh sudah sampai hari-harian kira-kira kira-kira berapa hari 4 juta cuman beberapa menit lah ke depan menyimak menyimak istirahat dulu lah ya walaikumsalam laki nanti langit lagi lah untuk yang lain semoga dari dialog kita ini brother nox mendapatkan hidayah dari Allah gitu karena mengimani apa yang tertulis gitu loh udah paling enak itu loh kalau jadi kalau kita yang coba sementing orang-orang saya coba apa itu apa kata-kata ini ya saya bahwa yang kandung imani sesuai dengan apa dikatakan semoga dapat didaya dari Tuhan Yes Allah Allah bersama-sama dengan Allah firman adalah Allah itu yang kami imani kemudian sang firman menjadi manusia dan kami tidak mempunyai manusia menjadi menjadi manusia menjadi kalah itu kami tidak imani itu ya demikian juga tadi diskusi dengan Bang Suma posisi saya kan sangat jelas bahwa suara bisa mengidentifikasikan orangnya itu posisi saya sehingga kalau saya katakan beda dalam konteks bahwa suara bukan duplikasi duplikat daripada orang nah itu makanya saya katakan beda tetapi identifikasi ya dengan demikian karena menjadi identifikasi maka suara itu bisa diminta pertanggung jawab kepada orang yang mengeluarkan suara itu nanti posisinya kurang lebih seperti itu oke demikian teman-teman terima kasih lagi mungkin ada kesempatan kita selanjutnya kalau dari aku soal duplikasi harusnya ketika sudah diduplikasi maka tanggung jawab pun ikut terduplikasi gitu jadi si suara itu harus tanggung jawab dengan kehidupannya dia sendiri enggak usah yang suara kalau dia pribadi yang terpisah karena kalau dia pribadi terpisah ya oke pribadi itu yang dikenakan segala macam tanggung jawab itu kan tetapi karena dia tidak memiliki pribadi terpisah maka tentu pribadi yang dikenakan karena diidentifikasikan seperti itu oke iya karena semua suara pribadi yang terpisah sebenarnya tidak ada yang tidak terpisah masa suara suara pribadi suara manusia bukan pribadi kalau suara ini ngobrol sama suara aku atau aku kini ngobrolnya kan sama suara aku bukan sama aku nanti kembali lagi kan anda bertentangan dengan semua lagi kan tapi ya sudah selesai nah kita bertentangan yang ada brother bolak-balik gitu selamat istirahat posisinya kan tetap posisi seperti itu tidak ada perubahan dengan penjelasan kan asalnya tadi bilang ludah itu tidak sama terus jadinya bisa dikartikan sama itu kan perubahan tadi saya katakan sama karena bagian daripada orang itu tidak sama karena dia bukan duplikasi itu sebenarnya tidak sama itu baru ada di akhir-akhir bukan itu perubahan namanya saya bilang beda kan harus dijelaskan tapi kan sekarang kan tiktok tiktok itu kan orang harus jawab tanya apa jawab nya singkat nah kalau kita jelaskan baru kita menjelaskan mengapa saya bilang beda mengapa saya katakan sama itu kan bisa dijelaskan masih jelaskan beda jadi bisa beda bisa sama ya karena dia bukan duplikat itu beda oh ngerti 100% beda 100% sama ketawa lagi iya bisa dimengerti gak beda karena dia bukan duplikat itu sekiranya apa pemahaman yang tidak terlalu susu rumit cukup orang saya sama bagian daripada gurudah suka bilang gini loh arsitek kalau bikin bangunan itu dari gambar arsitek gitu maksud itu arsitek bikin bangunan dari gambar arsitek iya iya guru gurudah yang harus tahu argumen arsitektur arsitek kalau bikin bangunan itu arsitek kegambar dulu lalu kemudian dari gambar arsitek ini bangunan itu jadikan gitu bukan arsitek betul betul ya yang membedakan dalam islam arsitek itu manusia biasa tapi kalau kekeren arsitek itu bentuk bangunan gitu bang atau selamat malam bang atau bang bangunan 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 islam jangan naik dulu lah karena tidak mengerti yang dikristian bangunan maka dikatakan seperti itu bisa saya panggil ya katakan yesus duplikasi kan jadi Tuhan itu bentuknya seperti Yesus kan gitu suara ini duplikasi dari 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 ininya maka suara ini pribadi yang berbeda gitu duplikasi kan gitu udah 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 capek mungkin ini tidak konsisten saya katakan beda karena suara itu bukan duplikat kamu sama kan sih halo bang eh jangan debat agama kontol eh aku gak bukan hindu bukan kristen jangan debat agama bukan hindu bukan kristen katanya dia ngomong ya kalau nggak mau debat agama ya jangan debat debat penis juga gitu loh jangan yang lain aja loh dialog emang bisa enggak emang bisa enggak ngomong dialog ngomong kalau enggak 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 wah badanoknya udah angkat tangan udah sebenarnya dalam hati itu dia tuh ini loh sama guruda tuh deg gitu oh iya oh iya oh iya logis hatinya membenarkan mulutnya membantah gitu loh turun sendiri turun turun malam bang mbak tia malam malam nomba ambon malam malam oh iya dari kristen ya mbak mbak ambon iya saya kristen oh iya ada yang mau ditanyain atau mau dialog silahkan tanya apa topiknya apa gitu topiknya kenapa Yesus mengambil wujud laki-laki bukan wanita kenapa Yesus mengambil wujud mengambil rupa ya ambon pisang ambon pisang kenapa loh kamu maaf yang 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 lainnya ini agama kristen atau non-kristen bukan kristen jadi yang kristen nanti dua di atas sama mbak dua yang di atas apa-siapa ya belum ada ayo mungkin bisa menjawab atau atau belum bisa mau nanya silahkan nanya jangan terlalu tinggi mau nanya mbaknya silahkan oh mau nanya nih tadi kan enggak enggak sengaja aku masuk di room ini dan aku lihat kristen naik mungkin semuanya itu kristen tapi maaf ya ada yang muslim ingin saya tanya kami kenapa membedakan agama kristen sama muslim ya kan semuanya agamanya sama cara berduanya sama ya bang bang monitor dulu monitor dulu bentar bentar diambil Ali dulu sebentar oke prof awan kenapa membedakan kapanya prof sorry kurang kedenger tadi kurang kedengeran ya oke aku aku menanya ulangin aku menanya kenapa membedakan agama kristen dan non kristen padahal mereka itu menyembahnya sama terus perbedaannya dimana misalnya perbedaannya itu adalah dalam konsep ketauhidan kalau di dalam agama islam kan tauhid jelas Allah itu satu-satunya yang harus disembah sementara di dalam kekristenan mereka juga menyembah yang namanya Yesus ya kan benar tidak ya betul makanya beda Allah itu gak mau ada sekutu gak mau ada saingan nah sekarang kristen selain Allah mereka juga menyebut siapa adalah kalau membaptis kalau beribadah menyebut siapa Tuhan Yesus Tuhan Allah dan Tuhan Yesus Tuhan Allah dan Tuhan Yesus itu beda tapi setara dan sama ya kan sekarang saya balik ini bertanya sama apa beda kalau menurut saya jujur 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 ayo jujur yang yang ini menurut aku menurut aku sama sih Allah itu Tuhan sudah Yesus tadi Allah Tuhan Tuhan Yesus itu itu Tuhan Yesus Allah Tuhan Yesus itu itu satu sekarang yang Tuhan yang mana yang Tuhan yang mana yang Allah apa yang Yesus Tuhan Yesus dan kita akan tuliskan Tuhan Yesus sekarang saya tanya yang Allah yang Tuhan yang mana yang Allah apa yang Yesus Tuhan Allah dua-duanya berarti Tuhannya berapa satu coba dihitung Tuhan Yesus berapa satu Tuhan Allah dua Tuhan ada berapa aduh jadi Tuhan itu cari boderik lah lu 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 ya aman bangrepan dan islam Kristen bencana bangrepan selamat malam malem bandrepan Oke, kabur dulu Eh, lanjut, lanjut, Pak Lanjut, Pak Aduh Jadi, kayak gimana, ya? Apa sih, kebanyakan? Kan, Tuhan itu Allah itu kan Allah itu dia punya anak fotonya Yesus tuh Nah Allah itu kan dia punya bapak Yesus itu anaknya jadi Satu Satu saja Yang kita tembakan itu cuma satu saja Kok satu saja? Yesus dan Allah itu Sama apa beda? Benar saya itu Benar saya itu Allah cuma satu Tuhan yang aku sendai cuma satu saja Sekarang, sekarang saya tanya Yesus dan Yesus dan Bapak itu sama apa beda? Ya, sama itu tapi punya Bapak ya Yesus itu Yesus dan Bapak sama apa beda? Beda Nah, kalau beda Berarti kita hitung nih Yesus Tuhan Yesus satu Ya kan? Karena beda Tuhan Bapak satu Berarti ada berapa Tuhan? Dua Dua Iya, karena beda Iya, karena beda Kecuali sama ya satu Tuhan itu Tuhan itu Betan Yesus Tuhan itu Makanya jadi Dua 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 Iya Oh, maaf Saya tidak tergoda Saya tidak tergoda dengan yang Mohon maaf ya Memang saya punya Saya punya keluarga itu Ada kebanyakan yang Muslim Non-Kristian Tapi Sesuai Dengan saya Saya tetap Memikul Memikul Tuhan Yesus saya Saya tidak mau menjual Saya punya agama Jadi Kenapa tidak Kenapa tidak Kenapa bilangnya Memikul Tuhan Yesus saya Kenapa tidak bilang Memikul Bapak saya Eh Salah Saya tetap Memikul Dengan Rayo Kebanyakan itu Ya Mau bilang contoh 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 kecil saya Yang saya dapat Saya Menyerantau Di negara orang Saya juga belajar Mengenai Non-Kristian Saya belajar juga Tetapi Bukan untuk Kediru muslim Untuk masuk Islam ya Tapi Karena teman saya Muslim Saya mesti belajar Untuk muslim Satunya Berpuasa Dan bukan Muslim saja Yang berpuasa juga Kita Kristen juga Ada beberapa Yang Berpuasa Gitu Jadi Saya mau bilang Saya untuk Masuk di Tujurung Masuk di Islam Mohon maaf Saya ikut Saya punya Kata hati Saya tetap Memikul Tuhan Yesus Kenapa tidak Memikul Bapak Tuhan Bapak Kenapa kalau Kalau Bapaknya Berat ya Bapaknya Bang Eka Ginting Selamat malam Bang Eka Ginting Jadi Jadi Mohon maaf Dari 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 Hosenya Sampai Di bawah Ini Non Christine Ini Ini Stikernya Christine Naik Tapi saya Islam Gimana Tuh Turun Iya Yang Yang Terus Turun Terim Gue Nomorin Mbak Mbak Nona Mbak Nona Maaf Ya Udah Terus Naman Terus Bidung Bukan Saya Naman Naman Gimana Gimana Rasanya Berdoa Kepada Manusia Yesus Saya Nging Ting Onya Aku Rasanya Rasanya Gimana Berdoa Kepada Manusia Yesus Yang Ya Mentah Lu Ngomong Halo Cek Malam Malam Gue Mau Nanya Boleh 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 Banyak Tiga Boleh Oke Tapi Gue Tidak Jadi Narasumber Maksudnya Tidak Bisa Dibanya Balik Oke Oke Ingin Gue Tengih Disini Aku Berserah 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 Oke Ini Aku Berserah Ini Siapa Ini Yang Berserah Dua Oke Ya Ini 777 Gantian Ya Silahkan 777 9 9 Yang Ingin Gue Tanyain Kan Gue Juga Suka Baca Al-Quran Suka Baca Baca Tapi Sekedar Ingin Tau Aja Makanya Ada Ayat Yang Gue Rasa Membingungkan Jadi Ingin Gue Bawa Ini Untuk Jadikan Pertanyaan Nah Ada Ayat Yang Gue Lihat Gue Baca Disitu Allah Beserta Dengan Para Malekat Bersalawat Untuk Nabi Nah Yang Saya Cari Ternyata Masyarakat Itu Dia Seperti Mendoakan Mendoakan Yang Terbaik Untuk Nabi Nah Kalau Begitu Allah Berdoa Untuk Kebaikan Nabi Tapi Berdoa Kepada Siapa Ini Udah Bisa Dijawab Bang Jumah Dulu Bang Biar Dikas Kalian Bang Jumah Silahkan Bang Bang Idul Lagi Ubang Udah Sementer Sederhana Aja Ijin Saya Jawab Aja Ya Boleh Ia Pertama Allah Itu Tidak Hanya Bersalawat Kepada Nabi Tetapi Juga Allah Bersalawat Kepada Orang Orang Yang Beriman Makan Jadi Kalau Diartikan Allah Berdoa Apakah Allah Juga Berdoa Kepada Orang Orang Beriman Kan Tidak Maka Itu Pasti Pemaknaan Yang Salah Ketika Mengertikan Sola Ya Solawat Itu Diartikan Dengan Berdoa Makanya Dalam Penterjemahan Quran Itu Kata Sola Itu Nggak Dihartikan Berdoa Tetapi Dihartikan Bersolawat Tidak Dirubah Dari Bahasa Aslinya Yaitu Kata Sola Kedua Beda Kata Sola Ila Dengan Sola Ala Sola Ila Itu Artinya Beribadah Tapi Sola Ala Itu Artinya Bersolawat Bersolawat Itu Hal Yang Berbeda Dengan Berdoa Tadi Itu Satu Jadi Dua Poin Poin Yang Pertama Allah Juga Bersolawat Kepada Orang Orang Yang Beriman Jadi Bukan Hanya Nabi Sola Allah Sola Di Dalam Al-Quran Dikatakan Seperti Itu Yang Kedua Kata Sola Ila Dengan Sola Ala Beda Jadi Bersolawat Itu Tidak Harus Diartikan Berdoa Makanya Kepada Nabi Tidak Perlu Dikatakan Sola Ila Muhammad Tidak Sola Ala Muhammad Paham Ya Begitu Kira-kira Oke Siap Siap Sama Nambahin Satu Lagi Kalau Solo Diartikan Dipaksa Diartikan Artinya Doa Terus Bahasa Arab Doa Itu Dibahasa Indonesia Apa Jadinya Itu Agak Bingung Ngakuknya Gitu Karena Sepengertian Ngakuk Doa Itu Dari Bahasa Arab Doa Dal Ain Alif Nah Solo Itu Kebahasa Indonesianya Blessing Atau Memberikan Pemberkatan Atau Pujian Bang Gimana Mau Namain Bang 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 Bagi Makan Gak Bang Junior Masih ada lagi Bang 77 Atau Bang Junior Ya Masih ada Si Bang Ya Bang Mungkin Bang Junior Ada Next 77 Dulu Abisin Ya Apalagi Bang Junior Oh Ya Ini Masih Gue Ya Bang Ya 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 Oke Yang Gue Tanyain Lagi Mengenai Kitab Taurat Yang Gue Gue Pelajari Bahkan Gue Dengar Bahwa Kalau Al-Qur'at Kalau Islam Itu Percaya Tentang Kitab Taurat Sabur Injil Dan juga Al-Qur'at Nah Betul Betul Itu Enggak Tunggak Bang Betul Betul Oke Salah Satunya Dalam Kitab Taurat Itu Adalah Mengenai Sahabat Dan Kemudian Dalam Kitab Al-Baqoro Saya Lupa Ayatnya Itu Ada Menyulah Tentang Sahabat Hukuman Terhadap Pelanggar Pelanggar Sahabat Mungkin Ini Intinya Itu Sama Seperti Kera Kalau Tidak Salah Tapi Pasti Ada Pasti Prabaca Itu Nah Bagaimana Menurut Anda Apanya Yang Yang Apanya Sahabatnya Berganti Atau Hukuman Keranya Itu Atau Apanya Di Al-Quran Kan Ada Jaran Tentang Sahabat Nah Kenapa Islam Itu Tidak Menguduskan Sahabat Kenapa Hari Jumat Sahabat Kan Itu Sabtu Ini Penjabarannya Bisa Banyak Pertama Kalau Misalnya Mau Dipaksa Untuk Menguduskan Sahabat Juga Islam Sebenarnya Dapat Karena Hari Jumat Itu Jatuh Juga Kena Ke Sahabat Sahabat Itu Dimulai Dari Matahari Terbenam Di Hari Jumat Lalu Kemudian Matahari Terbenam Lagi Dari Sabtu 24 Jam Jadi Mulanya Dari Matahari Terbenam Kena Itu Hari Jumat Sekarang Mengenai Teknisnya Kenapa Islam Tidak Menguduskan Hari Sahabat Karena Sepertahuan Gua Yang Mempelajari Tanak Kitabnya Yahudi Novum Tesa Mentum Atau Kitabnya Kekristenan Dan Juga Al-Quran Pengkudusan Hari Sahabat Tidak Pernah Diperintahkan Untuk Seluruh Manusia Dikhususkan Hanya Untuk Bangsa Israel Saja Gitu Itu kan Ada di Sepuluh Perintah Tuhan Nah Itu Sepuluh Perintah Tuhan Awalnya Dengarkanlah Hai Orang Israel Bukan Dengarkanlah Hai Seluruh Manusia Jadi Gua Yang Kelahiran Indonesia Ini Tidak Tidak Punya Rasa Kepentingan Untuk Hal Itu Itu Jawabat Jadi Tidak Berlaku Iya Tidak Berlaku Karena Gua Bukan Israel Abang 77 Ini Kristen Apa Katolik Apa Protestan Bang Protestan Bukan Katolik Bukan Juga Yaudi Bukan Yaudi Lagi Ada Lagi Bang Begini Bang Tadi Gua Sempat Bicara Dengan Salah Satu Teman Gua Itu Dia Memakai Dia Katakan Tidak Boleh Membunuh Karena Sesuai Dengan Taurat Tidak Boleh Membunuh Artinya Ternyata Dia Masih Memakai Juga Aturan Atau Hukum Dalam Taurat Berarti Gimana Itu Bang Ya Itu Dianya Aja Gitu Karena Gak Perlu Taurat Untuk Soal Jalan Membunuh Dalam Aku Adan Hadid Sudah Dijelaskan Barang Siapa Membunuh Orang Tanpa Hak Maksudnya Tanpa Persyaratan Yang Membenarkannya Maka Dia Sama Saja Seperti Membunuh Seluruh Manusia Dibuka Bumi Bayangin Dosanya Segimana Membunuh Seluruh Manusia Dibuka Bumi Kan Kayak Gitu Itu Diakuran Itu Kalau Islam Itu Awal Islam Dari Sejak Kapan Pak Pendekatannya Mau apa Nih Teologis Atau Identitas Secara Historis Secara Historis Berarti Identitas Jatuhnya Ya Plegitimasian Islam Ada Itu Tentunya Di Jaman Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Abad Ketujuh Berarti Abad Ketujuh Berarti Waktu Sama Nusa Berarti Belum Ada Secara Identitas Belum 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 Ada Kalau Secara Selain Identitas Gimana Teologis Kalau Teologis Dari Pertama Manusia Ada Yaitu Nabi Adam Alayhi Salam Itu Udah Islam Kalau Gitu Kalau Mulai Dari Manusia Pertama Kan Adam Kalau Begitu Dari Manusia Pertama Kuduskan Sahabat Islam Oh Enggak Karena Kuduskan Sahabat Balik Lagi Perintah Tuhan Dalam Torah Itu Orang Israel Ini yang Mesti Dimengerti Kawan Kekristenan Terutama Yang Mengimani Perjanjian Lama Gak Ada Satupun Perintah Tuhan Yang Disuruh Diperintahkan Untuk Seluruh Manusia Itu Gak Ada Itu yang Mesti Diterima Kenyataannya Walaupun Pahit Gitu Kalau Akuran Beda Contoh Misalnya Surah Adisa Ayat Satu Ya Ayuh Han Nas Wahai Manusia Ya Badi Adam Wahai Keturunan Adam Gitu Jadi Jadi Akuran 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 Untuk Untuk Universal Semua Manusia Kena Mau Nerima Atau Nggak Di Hari Penghakiman Tetap Kena Nanti Hukum 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 Ini Sudah Dikasih Hukum 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 Sudah Dikasih Utusannya Kenapa Kalian Tidak Menjalankan Nah Ini Ganjarannya Gitu Makanya Yahudi Itu Tidak Seperti Islam Dan Kristen Yang Menyebarkan Agamanya Kenapa Karena Yahudi Tau Agamanya Agama Tribal Agamanya Kesukuan Oke Bang Junior Mungkin Ada pertanyaan Silahkan Bang Junior Gantian Abang Jumah Lagi Makan Kalau Di Gunung Kerja Itu Ada teknis Mungkin Gurun Oh Bang Junior Buka Meet Silahkan Oh Ya Iya Bang Iya Silahkan Ada yang mau ditanyain Tidak ada Yang penting Saya Nggak Mau Pindah Gimana Kita Dialog Silahkan Iya Boleh 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 Bang Tidak ada Tidak ada Tidak ada Terus ada Ada yang mau ditanyain Apa Didik Diskusikan Ya Adanya Agama Tidak ada Tidak ada Tidak ada Yang membuat Yang membuat agama Bang Itu Yang Saya Tau Sih Bang Jadi Saya Enggak Percaya Agama Kristen Apalagi Agama Lain Gitu Bang Pertama Lahir KTP Apa Tidak ada Pertama lahir Bang Tidak ada Orang-orang yang beragama sama semua, Bang. Enggak, 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 enggak gereja saya, Bang. Definisi gereja dengan orang-orang gereja, sama saya juga beda, saya aja dibilang sesat. Definisi gereja menurut saya adalah, dikumpulan orang-orang yang penuh kasih, yang percaya Yesus cukup, melakukan kasih, udah action of love, bukan action of spiritual. Saya bilang begitu, saya dibilang sesat, yaudah, saya enggak percaya gereja manapun. Tapi Anda percaya, manusia yang disalib itu sebagai Tuhan? Saya percaya, Bang. Karena itulah celadan yang sempurna menyatakan kasih. Celadan apa, Bang? Siapa? Aku pakai celadan Nabi Daud. Istri, pokoknya dipakai sama dia. Siapa celadan saya? Celadan yang sempurna, Yesus. Karena Tuhan tidak bisa dilihat, Tuhan menyatakan dirinya dengan Yesus. Udah, Bang. Nah, aku teliti ajaran Yesus, apa? Pak, lakukan kasih. Pertama, percaya dia. Kedua, lakukan kasih. Cukup, udah. Enak. Saya enggak percaya agama. Agama dibikin roktirin lagi, Amar dia. Jadi gereja, gereja itu menurut saya, bisnis uang itu, Bang. Bisnis uang, menjual ayat-ayat demi uang. Enggak semua, tapi mayoritas seperti itu. Karena memang jatuhnya, orang-orang beritual itu enggak jauh dari situ, Bang. Karena dihalangi dia untuk melakukan kasih. Karena sudah melakukan ritual, dia sudah menyatakan menyelamatkan Tuhan. Gitu lho, Bang. Yang saya mau... Yang saya mau tanyakan seperti ini. Ketika misalnya, Abang ini, misalnya, baik, iya kan? Terus ada orang jahat, misalnya. Suka mencuri. Terus Abang dikorbankan untuk yang orang jahat ini. Itu kasih sayang, bukan? Begini, Bang. Begini, Bang. Aku pikir, selama saya hidup, misalnya saya punya istri, saya terikat hukum dengan istri selama istri saya hidup. Bagaimana saya supaya bisa bebas dari hukum itu, yang salah satu harus mati. Jadi, sudah dibuat hukumnya, hukum kasih dan hukum adil. Hukum kasih yang menciptakan hukum itu, tidak ingin manusia yang diciptakan masuk neraka semua. Nah, dengan kekuatannya mustahil dimasuk sorga. Jadi, apa yang dilakukan? Yang buat hukum harus mati. Jadi, menjadi manusia lah dia nuju, matilah dia dikawis salib. Hukum kasih dan hukuman ini terbayar. Siapa yang bikin aturan bahwa yang punya hukum yang buat aturan itu harus mati siapa? Kan ada tulisannya, Bang. Hukum tolak, kan ada dibatalkan. Bagus, bagus korek. Ini ada orang yang sempurna. Ada orang yang sempurna melakukan ini. Jadi, saya nggak percaya agama itu aja sih, Bang. Intinya. Apalagi kerja-gerja. Jadi, ini ya. Ini menarik, ini. Ini bagus. Bagus, bagus, bagus. Sehingga ketika yang buat hukumnya mati, kan jadi nggak ada yang ngontrol lagi soal hukumnya. Kan ya? Semua orang, yaudah, nggak ada hukum yang tolak. Oh, tetap berada dalam hukum jadinya. Iya, hukum kasih itu, Bang. Tetap terikat hukumnya. Kalau cuma perkara bikin hukum baru, ngapain sampai seperlu mati gitu loh? Kalau cuma perkara bikin hukum baru ya? Karena berdasarkan hukum Taurat, nggak ada orang yang bisa masuk sorga, Bang. Yang muat pasti masuk neraka, Bang. Dengan kekuatannya, misalkan ini, kita anggap sorga itu 100% harus uji. Sementara dengan kekuatannya, apalagi manusia-manusia terbatas, tidak akan bisa. Satu titik pun, dia akan dibuangkan neraka. Jadi, hukum adil itu apa? Hukum adil itu setiap pelanggaran harus diganjar. Mentang-mentang dia yang bikin hukum. Misalnya aku polisi atau petugas. Yaudah, aku maafin loh. Lah, emang gitu harus dipenjara dong. Nah, hukum dunia aja seperti itu. Nah, sementara kalau hukum adil dinyatakan di dalam dunia, semua orang masuk neraka, Bang. Harus ada yang menanggung hukum itu. Harus ada yang membatalkannya. Makanya hukum terlalu dibatalkan. Jika nakit dengan hukum kasih. Iya, supaya penyihat-penyihat nggak masuk neraka, kan? Semua melakukan kasih. Damai dunia itu. Iya, posisinya kan... Tapi itu tadi untuk ke sorga harus ada teladan. Iya, posisinya kan ternyata... Gimana, Bang? Malah hukum kasih itu digunakan oleh orang-orang yang tahu, tahu apa, tahu celahnya, untuk mengeksploitasi orang-orang yang menerapkan hukum kasih, kan gitu. Ya, kurang ngerti sih, Bang. Nah, jadi gini. Oh, gua ngerti. Ada ini, ada kepahitan hidup ya sama komunitas-komunitas keagamaan kekristenan, terutama ya. Ngerti-ngerti. Bukan, Bang, begini, Bang. Karena sesaat-sesaat, itu si Bahasa itu, mirip agak menolak tadi ya, Bang. Tapi saya sedikit bisa dicara, karena si Bahasa Google. Dia diisi jati-jati yang terperiksaan bukan agama, sebenarnya, Bang. Aku lihat. Ternyata the way of life. Cara hidup. Cara hidup bagaimana, Bang. Korang korek kekasih, Bang. Cara hidup yang penuh dengan kasih. Ya. Cara hidup yang penuh dengan kasih sudah cukup. Itu aja sih, Bang. Nah iya itu yang kasih itu Nah yang kasih itu Kan kasih ya Ini ada orang-orang yang menerapkan kasih Memaafkan musuh Memaafkan penjahat Nah orang-orang yang mengerti cara kerja kasih ini Maka mereka akan mengeksploitasi Orang-orang yang menggunakan kasih ini Aku ambil barangmu Aku ambil istrimu Kan gitu Nah itu dia Nah itu dia Kenapa Kenapa seperti itu Karena kasih tidak menawarkan solusi Untuk korban-korban kriminalisasi Bang Makanya Tuhan yang disajarkan ampuni Maafkan Kalau setiap orang yang bisa mengampuni Lama-lamanya Iya itulah Nah itulah kenapa gitu loh Kasih ini tidak bisa diimplementasikan Kedalam kehidupan sosial gitu Karena tidak semua orang itu baik Tidak semua orang itu baik Terima kenyataannya Karena itu dia harus ada teladan Untuknya berdamai dengan dirinya Yaitu Yesus Makanya banyak kasus dari dulu Ada anak-anak tunggalnya dibunuh Dia memaafkan Tapi ini gak pernah aku lihat Di agama lain Memaafkan bang Gak pernah Bila perlu bunuh lagi Itu ada kok bang Yang terjadi bisa melakukan kasih Yang disebut agape Ada kok Iya itulah kenal Jangan soal yang bunuh-bunuh Soal utang Soal utang Ada orang utang 500 miliar Ke orang Kristen Orang ini gak mau bayar Lalu apa? Eh bukakan diajaran kasihmu Kamu harus mengampuni Dan memaafkan Ampuni saja hutangmu itu Lalu itu kebenaran Yang saya tahu Oh ada bang Seperti itu Saya kaget Yang sebenarnya Itu diampuni Seperti dia Nah itulah orang-orang bang Yang sudah berdamai dengan dirinya Iya ketika semua orang Iya ketika semua orang melakukan itu Maka ekonomi dunia kacau Kau gitu Inilah kenapa Dunia ini bang Semua orang melakukan kasih Semua Semua Tutibat Karena ada orang miskin Untuk benar Dunia ini cukup buat kita bang Kalau Kalau gak ada orang miskin Ya gak akan ada yang masak masi goreng Oh gak akan ada yang masak makanan Oh gak akan Bre Kalau gak ada orang miskin Kagak akan ada perekonomian Kagak akan ada petani Kagak akan ada pekepun Disukup Ke orang Justru karena ada yang kaya dan yang miskin Maka ekonomi sosial itu Bergulir gitu loh Karena ada orang miskin Maka orang miskin cari cara Untuk bekerja Bekerjanya apa Ada yang jadi petani Petani menghidupkan Pangan-pangan di Indonesia Bukan abang aja yang nganteng saya Pendeta tuh Mengatakan saya tersap bang Jadi saya tanpa gereja Dan sepertinya memang seperti itu Ketelamatan bukan harus lihat gereja kok Enggak bukan Memang soal gereja gak apa-apa Gini Mama Ibrahim Gini Lu bisa begini Karena masih banyak orang-orang yang berpegang pada agama Kalau semua orang gak berpegang pada agama Seperti lu semua Maka negara-negara hancur Kenapa negara-negara hancur Dengan orang-orang beragama Akhirnya banyak orang-orang menasib bang Alaikum salam Karena orang-orang beragama bang Ini negara-negara maju Negara-negara apa Mereka gak percaya negara-negara Mereka gak percaya Makanya negara maju Mereka Dengar bang Ini yang terjadi bagi orang yang beragama Aku sudah melakukan ritual Aku sudah pergi sekali Sekeminggu Misalnya Habis itu bang Karena aku sudah menyangka Telah berbuat baik dengan Tuhan Dengan agama tadi Tetangganya gak ada beras Dia gak tahu bang Itulah karena agama Agama makanya saya tafsirkan ulang Berarti agama adalah Sekumpulan ritual Dan simbol-simbol Dan orang yang melakukannya Menyangka telah berbuat bakti Bagi Tuhan Menyangka telah beribadah Buat Tuhan Sementara Yang menyenangkan hati Tuhan adalah Tuhan berkatakan Kasih agape Kasihilah sesama manusia Dan hukum Taurat Dan kita para nabi Tergantung dalam hukum itulah Kau pendek Tak menjabarkannya Perpuluhan dan segala macam Akhirnya orang tidak melakukan kasih kan Berikan yang terbaik buat Tuhan Nomor rekening yang ada Yang terbaik itu apa? Kasih Tadi kau pencuri Gak mencuri lagi Tadi kau melacur Gak melacur lagi Itulah kasih Bukan duitmu yang terbaik Itu bagian Itu namanya Itu namanya tobat Dan bukan kasih Jadi agama Agama membuat orang jauh dari Tuhan Makanya orang-orang ateis Orang-orang anus Lebih maju kan Sebenarnya mereka melakukan kasih Dan mereka gak percaya agama Tapi mereka percaya Ada yang tutup namanya Tuhan Sama dengan saya Cuma mereka identifikasinya Tuhan Yang mana gak ada Kalau saya identifikasinya Karena itu telah ada yang sempurna Melakukan kasih Itu loh Bang Iya kalau telah ada yang sempurna Melakukan kasih Kenapa negara-negara Tidak ada yang memberikan Konstitusi Dalam kenegaranya Dari hukum kasih Kan itu jadi pertanyaan Bagi kami Artinya apa? Memang orang-orang yang melakukan Kejahatan Harus ada Iya gini loh Itu ya Itu bukti nyata pertama Tidak ada negara-negara Yang konstitusinya Menggunakan hukum kasih Itu pertama Lalu yang kedua Kenapa? Karena orang-orang tahu Setiap orang yang melakukan Kejahatan Harus dibayar Kejahatannya itu Dengan dirinya sendiri Itu yang paling logis Dan semua manusia Dalam alam bawah sadarnya Menyepakati itu Terima kenyataannya Penjara itu bertentangan Dengan hukum kasih Tapi semua negara Mayoritas Kristen Ada penjara Mau negara yang populasi Ataisnya paling tinggi Di dunia Contoh Denmark Itu ada penjaranya Gitu kawan-kawan Kemarin itu bang Lima bulan yang lalu Saya dapat info Bayangkan penjara canggih Penjara di Belanda Sampai sampai kosong Tapi lihat orang-orang yang beragama Astaga Sampai mudah Itu penjara Di Belanda mana Penjara kosong Di Belanda mana Kultur Eropa Kultur Eropa Karena saya lihat Kultur Eropa Dibangun Dibangun dari kekristianan bang Sekalipun mereka Sudah tidak percaya agama Tapi mereka percaya Yang namanya Yesus bang Kultur Eropa Dibangun dengan namanya agama Posisinya begini Posisinya Di Eropa Di Eropa dan Amerika Kekristianan itu declining 2050 Dipastikan Kekristianan bukan negara Mayoritas lagi disana Jadi bukan tidak percaya Kristennya Tapi mereka sudah meninggalkan Yesus sebagai Tuhan Di perebutkan Di perebutkan orang-orang Yang mantan Kristen ini Kemana Kalau tidak ateis Islam Gitu Itu yang terjadi Di geo-agama Eropa Makanya orang-orang Eropa Bang Tidak masuk Islam Akhirnya lihat Lama-lama kan Banyak kan Balik lagi Banyak kan Gak percaya sama Kita Bisa matuh Hanya juga kan Karena Pengagama Ritual simbol Lihat Katolik Ada kopi Islam Ada kopi Ada tasbih Hindu juga Ada tasbih Semua itu tentang ritual Dan simbol simbol Bang Uji emisi aja Kalpun Yang dimana Gitu Mana orang masuk Islam di Eropa Lalu kemudian Jadi ateis Itu dimana Gitu Nah itu dia Adu-aduhan Jadinya Maibre Ini malah Membuka Sebenarnya Yang sebenar-benarnya Bang Iya Ini kan Inilah karena Zaman digital Maibre Begitu loh Enggak Yang menarik Yang menggelitik saya Itu gini loh Yang menggelitik saya Dia katakan Yesus itu contoh Korban yang sempurna Kasih yang sempurna Ngapain Dia lari-lari Kalau dia Sekarang saya tanya Sama bapak ya Misalnya Kalau bapak katakan Yesus itu ikhlas Dan tulus Menjadi kasih Mengorbankan dirinya Kenapa dia celah Judas Kenapa dia celah Judas Kenapa Karena Judas Dianggap mengkhianatinya Sehingga Mengakibatkan Dia mati digantung Kenapa dia harus celah Judas Kenapa dia gak ikhlas Menerimanya saja Nah untuk saat ini Saya belum bisa jawab itu Bang Nah Iya Disitu soalnya Kenapa dia harus Mengatakan kepada Judas Aduh Sekiranya dia gak usah Dilahirkan Kalau orang kasih Bener-bener kasih Dia gak akan Tanpa pamri dia Dia gak menyalahkan Orang yang menyebabkan Dia terluka kan Iya bang Mungkin saat ini kita belum Menerti Tapi paling setidak Telah ada yang diajarkan Sangat bagus sekali Sangat bagus Lebih berdua Mungkin besok Kan saya selalu baca Saya renungkan Selalu baca Mungkin seperti itu bang Kalau saya tidak tahu Saya bilang Saya tidak tahu Kalau saya tahu Saya jawab Begitu sih bang Tapi paling setidak Selain ini juga Tapi saya bang Iya posisinya gini juga Kekrisenan itu Karena Karena apa ya Karena Tidak datang dari Daratan Chinese gitu Jadi Baru kenal hukum kasih Dari Yesus Orang-orang Cina 500 tahun sebelum Yesus lahir Itu sudah mengenal Hukum kasih Golden rule itu Kasihlah sesamamu Dan itu dari Confucius namanya Makanya ada Confusionism Yaitu apa Mengasihi musuhmu Gitu loh Bang Elsin Bang Elsin Orang Orang Israel itu Sudah diserah Selama beberapa kali Gini-gini Kita uji Menurut dulu ya Menurut Dari hitam Caurat itu Yang tertirat ada Ada di semua Bangsa Bang Jadi Semua bangsa Yang sekarang itu Itu karena Karena hukum Caurat Yang dibawa oleh Orang-orang yang diserahkan Tadi bang Itu ada Menurut Menurut kamu Menurut kamu Kasih tidak Ketika Dia ditampar Lalu kemudian Dia balik marah Kasih tidak Ada tertulis Boleh marah Tapi jangan sampai Terbenam matahari Gitu loh bang Makanya Waktu diserah Dia apa Tuhan Ampuni mereka Mereka tidak tahu Apa yang mereka perbuat Kalau kita dalam keadaan Seperti itu Digituin Lakmat Dia Allah Bunuh dia Seperti doa-doanya Sekarang Itu orang beragama Bang Semua agama Rata-rata Gitu bang Tapi apa yang dikatakan Ampuni Dia mereka Tidak tahu Apa yang mereka perbuat Itulah kasih bang Gitu loh bang Kalau misalnya Kalau misalnya Kasih itu Berarti kan tidak membalas Begitu ya Maksudmu ya Tapi kasih itu Tidak buruk Ada ketidakadilan Kita kasih tahu Tidak adil Tapi kalau dia Pakta mulu Ya sudah Paling tidak Kebenaran Sudah kita kasih tahu Dan kasih Ya seperti itu bang Itu yang saya tahu Makanya kita ujian misi Apakah Yesus itu Mempraktikkan kasih Yang seperti kamu bayangkan Tadi itu Pertama Masalah dia Berorban Untuk diri Kan dia tidak Ya ayo Kita ujian misi Itu kasih yang sempurna Ayo Digaskan Masalah itu Kalau semua pengajaran Itu aku bisa Oke Tapi karena ada Ajarannya Yang tidak seperti itu Aku anggap Saya belum tahu Karena saya percaya Bukan itu yang masuk Karena abang belum Menerima kasih Sang kasih itu Itu Yesus Mungkin bisa saja Lumrah logis ya Abang berbicara seperti itu Saat ini mungkin Abang belum paham Itu sih bang Jawabannya Nah Kecuali dari awal Pengajarannya Sudah paham kan Nah ini Dia ngomong seperti itu Baru kita bilang Berarti dia tidak ikhlas Tapi ketika Banyak pengajarannya Mengajarkan kasih agape Yaitu kasih tanpa pampir Kalau ada kasusnya Seperti itu Berarti belum mengerti Itu aja sih bang Itu jawaban saya Berikut ini juga Contoh misalnya Kalau kita Uji emisi Kasih ini tuh Kalau misalnya Dengan sukarela Ya boleh lah Kita terima-terimanya Cuma kalau dengan paksaannya Kami kan susah juga Contoh misalnya Lukas 14 Nomor 23 Paksalah semua orang Yang ada di jalan dan Lirasan itu Masuk ke dalam rumahku Karena rumahku harus penuh Ngapain dipaksa gitu loh Ngapain dipaksa gitu loh Itulah kenapa jadinya Konflik dengan Islam gitu Yang dimana agamanya Agama jihad gitu Karena kami Membela apa yang menjadi hak kami Hak agama Hak negara Hak tanah air Hak harta Hak diri sendiri Betulnya Ketika dipaksakan Itu kan Analogi Bang Bukan artis Bukan langsung Bang Itu bukan Analogi Silahkan Analogi Paksaan tersebut Apa Lukas berapa Lukas berapa 1423 1423 Paksalah orang Masuk ke rumah Tuhan Itu ya Betul ya Yes Nah itu Dijadikan dalil Oleh gereja Serama beratus-ratus tahun Yang kemudian Dikenal sebagai Era kegelapan gereja Jadi itu bukan Kayak metaforik Atau apa Itu dipraktekan Langsung oleh gereja Mereka kemudian Bikin pengadilan Namanya Inquisisi gereja Mereka membunuh Membakar Tidak terhitung Jumlah orang yang Dibakar Itu terjadi Sesudah Kristen Menjadi agama Itu terjadi Sesudah Kristen Dilembagakan Sebenarnya Tidak apanya Menjadi organisasi Tapi ketika Semenjadi agama Yang tadinya Cara hidup Artinya gini Saya orang Papua Beradak Beradak dengan Papua Saya tidak harus Mengganti adab saya Saya tetap di situ Yang penting Tambahkan kasih Saya Hindu Yang dapat Kalau saya Hindu Tapi yang penting Tambahkan kasih Ada sesuatu Yang ada Yesus Dia Dia sekarang Sudah menjadi agama Akhirnya Mereka Ketak-kotak Ya saya rasa Ya udah gini aja Kalau gitu Sebagai sumber Sumber kasih Jadi punya khayalan Sendiri tentang Kekak kasih Tapi tidak ingin Masuk ke dalam Bible Itu jadi problem Nggak Nggak apa-apa Aku mendapat disini Ininya Apa Benang merahnya Gini Kalau ingin mendapatkan Sebuah nilai kasih Sempurna Ya Kristen Jangan banyak Gitu Kresentu Ya 13 orang aja Udah Yesus 12 muridnya Jangan banyak Kalau banyak Bikin susah Itu jatuhnya Selamat malam Assalamualaikum Oh Bang Assalamualaikum 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 Bertentangan Sama dua Yohana Satu Sepuluh Sampai Sebelas Bagaimana itu Hanya salam Bang Hanya bahasa Iya Jika 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 engkau Memberikan salam Kepada orang Yang tidak Membawakan Gini Gini Di bacaannya Jika engkau Memberikan salam Kepada orang Yang tidak Membawakan Ajaran Ajaran Ini Maka Engkau Termasuk Kedalam Pembuat Kejahatan Ada itu Dua Yohana Satu Sepuluh Sampai Sebelas Jadi Kami Sarankan Kami Sarankan Ya Jangan Lai Krohat Coba Coba Dikaji Dikaji Biblenya Baik Baik Misalnya Dikatakan Bahwasanya Yesus Ada Sebelum Abraham Berarti Dia Tuhan Di Perjanjian Lama Dia Menyuruh Mengepungi Rikho Membunuh Anak Anak Membunuh Semua Yang Bernyawa Membunuh Kambing Domba Hewan Bagaimana Bisa Yesus Menyedikasi Yang Sempurna Coba Bapak Terangkan Coba Pada Saat Itu Bang Peradaban Kacau Bang Hukum Itu Setiap Suku Itulah Hukum Makanya Turun Hukum Taurat Jadi Begini Bapak Saya Mukul Saya Dalam Pada Saat Itu Lalu Selesaikan Hingga Seturus Sampai Budi Dini Nah Pada Saat Itu Makanya Ditului Hukum Taurat Dan Kitab Para Nabi Berlaku Sampai Zaman Yohanes Hukum Kasih Karunia Bang Jadi Itu Berlaku Pada Perjanjian Lama Berdatarkan Di Kitab Yohanes Yang Ditulis Hukum Taurat Dan Kitab Para Nabi Berlaku Sama Zaman Yohanes Makanya Aku Larang Tentang Perpuluhan Itu Adalah Bisnis Begitu Bang Boleh Saya Sedikit Nah Cakep Berlaku Sorry Jadi Saudara Berbicara Kasih Anda Harus Paham Dulu Kasih Itu Bukan Berarti Berkongkok Di Dalam Kesesatan Yang Ada Maksud Kasih Itu Kan Mengasihi Orang Buat Dari Kasih Itu Memberikan Nilai Yang Positif Terhadap Orang Lain Tapi Itu Semu Di Dalam Agama Anda Gitu Kalau Anda Adalah Orang Kristen Dengan Mengedepankan Kasih Terkasi Seku Tunggu Sabar 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 Sekarang Saya Tanya Kepada Sudara Apa Upah Bagi Orang Yang Menyalupkan Yesus Itu Dulu Kalau Anda Mengatakan Kasih Yesus Itu Kasih Setia Kasih Yang Betul Sempurna Saya Tanya Kepada Anda Apa Upah Bagi Mereka Yang Telah Berkongkokong Kau Membunuh Yesus Ini Dulu Yang Anda Harus Jawab Kalau Mereka Bertobat Bertobat Maksudnya Adalah Percayai Ini Tetap Bicara Maksan Bang Bagaimana Kemudian Anda Ngerti Kasih Anda Ngerti Kasih Implementasi Implementasi Daripada Kasih Di Dalam Kitabnya Yesus Orang Yahudi Kasih Itu Apa Kasih Itu Ada Buah Kasih Banyak Kasih Ada Begini Anda Sudah Punya Anak Sudah Punya Keluarga Apakah Boleh Saya Katakan Kasih Kalau Anda Mengajarkan Anak Anda Untuk Menyembah Kepada Yesus Apakah Itu Kasih Masih Bang Karena Memberikan Teladeng Orang Yang Banyak Orang Menyembah Dia Pada Di Jaman Tidak Pernah Dia Larang Loh Siapa Siapa Yang Menyembah Yesus Siapa Yang Menyembah Yesus Siapa Orang Marcus Lima Orang Yang Menyembah Yesus Itu Orang Kerasukan Iblis Marcus Lima Satu Perikop Anda Baca Setelah Orang Itu Waras Dia Tidak Yesus Lagi Itu Yang Pertama Yang Kedua Yang Perlu Anda Pahami Di Sini Kalau Anda Mengatakan Kasih Kepada Keluarga Anda Maka Anda Akan Mengajarkan Mereka Untuk Menta Apa Yang Yesus Ajarkan Bukan Mengajarkan Kepada Anak Istri Anda Untuk Meninggalkan Apa Yang Yesus Ajarkan Itu Kalau Anda Kasih Jadi Kasih Yang Anda Perhatikan Kepada Keluarga Anda Itu Adalah Kasih Semu Saya Kasih Contoh Di Dalam Ulangan 6 Inilah Perintah Yakni Minta Tuhan Elohim Untuk Dilakukan Di Negeri Kemana Kamu Pergi Untuk Menduduk Inya Supaya Seumur Hidup Engkau Dan Anak Cucumu Takut Akan Tuhan Dan Berpegang Pada Segala Ketetapan Dan Perintah Yang Kusampaikan Kepadamu Supaya Lanjut Umur Maka Dengarkan Lahai Orang Israel Lakukan Itu Dengan Setia Supaya Baik Keadaan Dan Supaya Kamu Menjadi Sangat Banyak Seperti Yang Dijanjikan Tuhan Terhadap Nenek Moyamu Kepadamu Di Suatu Negeri Yang Berlimpah Susu Dan Madunya Dengarlah Orang Israel Tuhan Itu Allah Tuhan Itu Esa Kasihilah Allah Tuhan Dengan Segenap Hatimu Dengan Segenap Jiwamu Dan Dengan Segenap Kekuatan Apa Yang Kuperintahkan Kepadamu Pada Hari Ini Harus Engkau Perhatikan Harus Engkau Dan Membicarakannya Apabila Engkau Duduk Di Rumah Apabila Engkau Sedang Dalam Perjalanan Apabila Engkau Berbaring Dan Apabila Engkau Bangun Haruslah Engkau Mengikatkannya Sebagai Tanda Pada Tanganmu Dan Haruslah Menulis Pada Tiang Pintu Rumah Dan Pintu Gerbang Ini Yang Dikatakan Kasih Mengajarkan Anak Istri Untuk Tetap Setia Menjalankan Segala Ketetapan Dan Perintah Tuhan Agar Lanjut Usiamu Agar Bahagia Hidupmu Agar Jiwamu Itu Kemudian Tentram Agar Diselamatkan Itu Baru Kasih Tapi Kalau Anda Mengajarkan Ajaran Paulus Menyembah Kepada Yesus Tidak Bersunat Makan Babi Ibadah Hari Minggu Itu Bukan Kasih Itu Konyol Kalau Sayang Kepada Anak Istri Beri Mereka Ketaatan Mereka Pengajaran Untuk Taat Pada Perintah Tuhan Jangan Mengajarkan Mereka Menjadi Kristen Ajarkan Mereka Menjadi Muslim Muslim Itu Adalah Orang Yang Berserah Diri Kepada Ketetapan Perintah Perintah Dan Hukum Hukum Tuhan Jangan Menjadi Kristen Kristen Itu Pembangkang Diajarkan Untuk Mempersembahkan Dara Hewan Oleh Yesus Matius 8 4 Justru Mengimani Pengajaran Paulus Yang Mengajarkan Mempersembahkan Manusia Yang Sejatinya Hanya Kepada Dewa Molok Kalau Kasih Yang Ajarkan Mereka Untuk Perintah Yesus Jangan Anda Ajarkan Kepada Mereka Untuk Mengajarkan Melaksanakan Perintah Paulus Satu Lagi Sudara Di dalam Matius 5 Nomor 19 Ini Kata Yesus Di kitab Sudara Dan Itu Adalah Kata Yesus Barang Siapa Yang Menyadakan Satu Titik Meskipun Yang Anak Istri Orang Tua Yang Demikian Itu Maka Dia Akan Menempati Tempat Rendah Di dalam Kerajaan Langit Alias Neraka Nah Anda Mengajarkan Anak Istri Anda Menghilangkan Taurat Mengamalkan Suatu Ajaran Dimana Ajaran Itu Pada Praktiknya Adalah Meninggalkan Segala Hukum Taurat Apa Kata Yesus Engkau Mengajarkan Kepada Orang Lain Maka Engkau Menempati Tempat Yang Paling Rendah Alias Neraka Katanya Kasih Tapi Kok Dikiring Anaknya Neraka Ini Yang Anda Harus Pikirkan Dan Renungkan Silahkan Yang Lain Bentar Kita Selamat Malam Bang Mas 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 Lanjut Bang Bas Nggak Ngomong Terun Lanjut Adu Bang Junior Mau Apalagi Silahkan Apa Oke Bang Itu kan Narasi Bang Apa Bang Jumah Dan Tafsirnya Tafsir Abang Dengan Cara Islam Seperti Itu Tafsir Saya Berdasarkan Teks Yang Tertulis Bang Nggak Seperti Itu Misalnya Diajarkan Kita Setia Terhadap Satu Istri Nggak Mungkin Aku Ikutin Terhadap Yang Lain Satu Istri Diajarkan Mengasih Yang Nggak Mungkin Aku Ajar Aku Pakai Yang Lain Bang Diajarkan Untuk Membumi Yang Berbeda Enggak Bang Tetapi Aku Teladanin Itu Bang Tentang Sunnah Dan Segala Macam Itu Konteks Untuk Orang Israel Bang Dan Itu Menjadi Kultur Mereka Dimanapun Mereka Berada Benar Bang Bilang Untuk Orang Israel Tetapi Ajaran Kasihnya Universal Untuk Semua Manusia Itu Bang Nah Kasih Yang Kasih Itu Sudah Dijelaskan Yaitu Vertikal Dan Horizontal Yaitu Kasih Agape Kasih Tuhan Allah Dan Kasih Sesama Manusia Itu Bang Oke Kasih Kepada Allah Itu Seperti Apa Kasih Kepada Allah Itu Ketika Kita Mengasih Sesama Manusia Bang Saya Tanya Kepada Allah Bukan Sesama Manusia Saya Tanya Kasih Kepada Allah Itu Seperti Apa Kasih Kepada Allah Bukan Berakuan Ritual Bang Disuruh Dilemi Samusia Itulah Dengarkan Anda Tidak Tidak Bisa Membodoh-bodoh Saya Dengan Asumsi Gereja Dengarkan Saya Dengarkan Dengarkan Anda Mengatakan Mengasihi Itu Bukan Ritual Saya Bacakan Dalinya Hanya Lakukanlah Dengan Sangat Setiap Perintah Dan Hukum Yang Diperintahkan Kepadamu Oleh Musa Hamba Tuhan Itu Yakni Mengasihi Tuhan Allah Hidup Menurut Segala Yang Diperintahkan Yang Ditunjukkannya Tetap Mengikuti Perintahnya Berpaut Padanya Dan Berbakti Kepadanya Dengan Segenap Hatimu Dan Dengan Segenap Jiwamu Anda Barusan Mengatakan Kasih Kepada Tuhan Itu Bukan Ritual Ini Ini Dengan Anda Nyata Mempraktekan Anda Bukan Pengikut Yesus Boleh Anda Bermanis Manis Saya Mempraktekan Ajaran Yesus Tidak Mempolegamikan Istri Saya Tetapi Mempolegamikan Tuhannya Yesus Anda Ngaku Anda Mengikuti Ajaran Paulus Meninggalkan Ritual Yang Harus Dengan Sangat Setia Di Junjung Tinggi Yesua 22 Nomor 5 Ini Firman Tuhan Kalau Anda Percaya Harus Dengan Setia Melakukan Bang Kita Analogikan Ini Tuhan 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 Lalu Saya Datang Dengan Ritual Engkau Luar Biasa Ini Bahasa Indonesia Lalu Aku Menggerakan Gerakan Tertentu Sementara Saudara Saya Yang Tuhan Saya Biarkan Mana Yang Menyenangkan Tuhan Mana Ibadah Sejati Ketika Aku Mengasihi Bukan Ketika Aku Itu Baga Baga Kita Baga Baga Jangan Jangan Salome Anda Ini Belum Sampai Kesana Ini Setia Kepada Allah Yang Saya Tanya Setia Setia Kepak Kasih Kepada Tuhan Dulu Jangan Lari Kesana Dulu Jangan Lanset Kesana Jangan Anda Saya Makan Kasih Kepada Tuhan Dan Kasih Sampai Manusia Tunggu 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 Dengarkan Saya Cuma Minta Saya Cuma Minta Anda Dengarkan Saya Dengarkan 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 Saya Ini Yang Saya Bacakan Pirman Tuhan Atau Bukan Ini Saya Bacakan Tuhan Dan Bukan Dengarkan 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 Kasih Setamamu Manusia Sebebel Bagaimana Itu Itu Hukum Kedua Dengarkan Itu Hukum Kedua Itu Sama Bang Itu Equal Equal Bang Dan Kasih Hukum Yang Sama Dengan Itu Itu Persis kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri jadi bagaimana abang mengasihi yang tidak kelihatan yang roh sementara yang kelihatan yang tidak abang kasihi makanya saya tidak percaya agama agama semua sama jadi gini gini sekarang saya tanya sama saudara apakah Yeshua 22 nomor 5 ini atau 1 Raja Raja 2 nomor 5 tidak perlu diperhatikan lagi menurut saudara apakah hukum kasih yang disebutkan di Alkitab itu saya tanya saya tanya apakah kasih apakah tidak perlu diperhatikan yang diperhatikan yang sama seperti yang mengelakukan apakah perintah mengasihi sama manusia yang disebutkan yang sama dengan hukum pertama tidak diperhatikan lagi itu dilakukan makanya kami yang diperintahkan disini apa di dalam Yeshua 22 nomor 5 diperintahkan untuk tetap melakukan perintah-perintah Tuhannya perintah Tuhannya itu diantaranya adalah mengasihi sesama manusia nah sekarang kalau kasih kepada Tuhan tetap setia menjalankan segala perintah-perintahnya sujud beribadah kepadanya melakukan apa yang menjadi ketetapan dan hukum-hukumnya percuma Anda baik kepada sesama manusia menjadi Dewa bagi manusia tetapi Anda terkutuh oleh Tuhan di dalam ulangan 27 nomor 26 Tuhan mengatakan terkutuhlah orang yang tidak melakukan hukum Taurat dengan memperhatikannya secara perbuatan Anda mengasihi manusia Anda menjadi Dewa bagi manusia yang lain bahkan menjadi pahlawan bagi mereka Anda dapatkan jempol dianggap Anda dermawan dianggap Anda adalah orang yang mengasihi memberi tetangga dan seterusnya tapi apa arti itu sebuah kalau Tuhan mengutuh Anda ayo karena itu perintah Tuhan bang itu nggak akan dikutuh bang terkutuhlah orang yang tidak melakukan hukum Taurat dengan perbuatan Anda percaya? pemikiran abang berdasar pada ritual dan simbol-simbol dasar pemikiran saya adalah yang diajarkan Yesus kasih agape itu disitu kita beda bang kalau abang paksakan cara pandang abang ke saya ya nggak masuk bang tapi aku hargain ya itulah iman abang eh begini, begini, begini dengarkan saya dengarkan, dengarkan saya jangan kau pamer ajaran Kristenmu disini nggak laku bagi saya saya berdata bang saya tanya sama Anda Yesus mengatakan dan lukas 2 dengarkan, dengarkan dengarkan lukas 16 nomor 17 lebih sulit langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal Anda percaya dengan ucapan Yesus ini? percaya bang kenapa Anda tidak memperhatikan? karena ada tertulis hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sama zaman Yohanes kata siapa? kata siapa? nah, abang disitu nanti saya percaya yang Alkitab itu adalah perkataan Tuhan bang tunggu, tunggu, tunggu tunggu, tunggu kata siapa? hukum Taurat dan kitab para nabi telah digenapi dalam dirinya jadi telah ada di Yesus yang saya lakukan bang kata siapa? itu perkataan siapa? yang mencelakaya itu perkataan siapa? itu perkataan siapa? itu perkataan siapa? yang Anda berusaha membaca dengan matinya Yesus nah, ini kan abang pakai Alkitab yang sama nanti ujung-ujung nggak itu kan perkataan Yohanes saya tanya dengarkan, dengarkan saya boom, boom, dengarkan dengarkan saya, boom, boom dengarkan saya saya rasa Anda masih bisa waras perkataan Yesus dengan perkataan pengarang kitab saudara apa kedudukannya sama? ketawa ketawa saya tanya sama Anda perkataan eh, dengarkan iya, saya tahu saya tahu saya cuma minta Anda membeberkan perkataan Yesus dengan perkataan pengarang kitab saudara sama nggak kedudukannya? Abang, jangan bawa saya dalam perangkap itu nggak seperti itu, Bang loh, Anda memang sudah terperangkap di sana loh, nama, nama, nama yang kita ingat ini kita kunci adalah orang-orang yang ditemukan oleh kasih agape, Bang eh, dengarkan, dengarkan ini, 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 ini Anda sudah memperhatikan 1 Korintus 4 nomor 10 berarti Anda sudah memperhatikan Anda sudah memperhatikan Anda sudah memperhatikan 1 Korintus 4 nomor 10 Anda mengatakan yang tertulis di kitab saudara itu adalah firman Tuhan sedangkan pengarangnya mengatakan itu bukan firman Tuhan ayuh makanya beragama itu harus pakai akal bukan pakai iman aja Anda mengatakan barusan eh Anda mengatakan barusan Anda mengatakan barusan bahwasannya segala yang tertulis dalam kitab saudara itu adalah firman Tuhan itu Anda sedang mematikan akal Anda berarti Anda tidak Anda tidak beriman kepada apa yang tertulis di kitab saudara tapi mulut Anda saja mengatakan itu firman Tuhan saya memakai pikiran saya saya memakai pikiran saya Bang Jumma makanya saya tidak percaya gereja-gereja manapun walau tapi Anda percaya tapi Anda percaya buku panduan yang mereka gunakan Anda percaya buku panduan sekarang mayoritas itu adalah buku dengarkan berarti mereka kan melakukannya Anda percaya kan atau doktrin baru bang Anda percaya kan mereka memakai dengarkan Anda percaya Anda percaya kan buku karangan Anda percaya itu firman Tuhan kan itu betul lalu kalau bukan buku karangan berarti ini nak berarti ini tulisan nabi nabi mana yang menerima wahyu dalam bahasa Yunani tulisan orang-orang tulisan orang-orang saya tanya nabi mana yang diwahyukan firman berbahasa Yunani nabi mana sejak kapan lukas ini nabi sejak kapan paulus ini nabi Anda mengatakan tulisannya adalah firman Tuhan sejak kapan mereka menjadi nabi kalau nabi palsu yes 100% tanpa keraguan itu aku yakin tapi kalau Anda mengatakan ini firman Tuhan tapi mereka bukan nabi kayak mana ceritanya Anda mengatakan ini firman Tuhan tapi pengarangnya bukan nabi kayak mana ceritanya tuh jangankan nabi bang orang gila bisa dipakai Tuhan loh misalnya itu lagi besok kamu bisa mati loh nah ini kita sedang berbicara apa kamu bilang apa kamu bilang bukan bukan ini kitab Anda yang mengatakan 2 Korintus 11 nomor 17 apa yang aku katakan aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan ini sudah mengakui bahwa itu bukan firman Tuhan Anda maksakan firman Tuhan makanya Yesus mengatakan dengarkan dengarkan makanya Yesus mengatakan di dalam Matius 23 nomor 15 orang Kristen itu orang Kristen itu dua kali lebih jahat daripada pengarang kitabnya sendiri itu Yesus yang mengatakan loh Matius 23 nomor 15 jelas loh itu bahwa orang Kristen itu dua kali lebih jahat daripada ahli Taurat paham ya makanya orang-orang yang beriman terhadap kalau kitab marah mereka membuat manusia lebih manusia ya bang buktinya apa manusia menjadi manusia dimana buktinya orang Kristen membuat manusia menjadi manusia justru Kristen membuat akal manusia itu tidak berfungsi berarti berarti tidak sekarang saya tanya 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 kepada saudara sekarang saya tanya Yesus memerintahkan mengorbankan pengorbanan yang sama persembahan Musa atau tidak saya belum bisa jawab itu bang karena belum semua aku pelajarin bang ya berarti anda belum layak diskusi dengan saya yaudah yang lain silahkan maju ya sudah berarti kita aja saya bang gak apa-apa turun aja sendiri turun aja sendiri gak apa-apa turun dulu turun sendiri boleh dari tadi orang Kristen juga dengarkan muter-muter gak ada ilmu kosong gak muter-muter bang dari tadi logis yang aku bicarain bang mana ada logis mana ada logis sudah jelas-jelas dalil di dalam kitabnya orang Yahudi kasihi kepada Tuhan itu mentaati memperhatikan perintah-perintahnya anda mengatakan gak lagi gak dari Tuhan hukum yang sama dengan itu yang equal kasihilah sesama manusia dengarkan dengarkan saya dengarkan saya kasih itu seperti apa kasih itu seperti apa menurut saudara mengelus-elusnya gitu ada sembilan buah kaji masa hasil yang capek karena dengarkan kasih itu seperti apa eh tadi ulangan dengarkan tadi ulangan 6 itu kasih kepada manusia itu adalah mengajarkan anak keturunan untuk tetap setia melaksanakan perintah-perintah Tuhan itu yang dimaksud kasih kasih kepada Allah prakteknya mekanismenya adalah kasih kepada manusia karena firman Tuhan berkata bagaimana kamu mengasihi yang tidak kelihatan sementara yang kelihatan tidak kamu kasihi makanya anda itu dengarkan saya anda itu membanta firman Tuhan anda itu membanta firman Tuhan dengan karangan-karangan Yunani Romawi itu hebatnya Anda firman Tuhan yang mengatakan kasih itu adalah memperhatikan nunu nunu iya firman Tuhan yang mengatakan kasihi Tuhan manusia seperti dirimu sendiri itulah hukum yang sama yang sama dengan hukum yang pertama tadi bang kasih kepada Tuhan bagaimana mekanismenya kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri itu loh bang maksudnya abang selalu berkutak kepada ritual karena abang beragama saya tidak tidak bergama Kristen Bang enggak gitu loh karena kebiasaan Yesus sendiri ama tapi sendiri gimana aku sendiri gimana hidup yang penuh dengan Yesus sendiri gimana Bang Tuhan saya itu bukan Tuhan semua ada Tuhan-tuhan yang bersama saya diperadai Hei 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 seperti itu eh Yesus itu manusia terkutu asal kau tahu jadi Yesus ya itu firman Tuhan yang menurut Anda firman Tuhan dalam kitab saudara sendiri kok Galatia tiga nomor 13 Yesus mati secara Yesus mati secara apa eh Yesus mati secara apa Bang jangan kau panggil saya Bang kalau kita biarkan seputusnya tanya selamwe dengarkan-dengarkan eh dengarkan saya dengarkan saya seharusnya kita terima ditimpakan kepada dia nenekmu kita ngapain kita kamu aja kamu aja kamu aja bukan kita bukan aku kau aja kau aja yang ngajarkan ajaran paganmu itu bukan aku sekarang saya tanya coba kau bacakan Galatia tiga nomor 13 itu tuduhan Paulus kepada Yesus itu seperti apa Yesus terkutu atau tidak disitu Mbak apa-apa kalau yang baca enggak 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 sampaikan saya enggak butuh santun-santun di sini kalau cuman doktrin pembodohan yang anda ajarkan paham oke makanya saya tidak percaya dokterin gereja saya tidak enggak urus itu sendang urus itu itu bukan urusan saya mau anda percayamu tidak percaya saya saya dokterin emang saya percaya juga enggak karena ini dokterinmu bahwa saya ini dokterinmu barusan eh ini dokterinmu barusan mengatakan bahwa tidak ada lagi ritual kasih itu bukan ritual masalahnya adegan masalahnya kau membantah firman Tuhan dengan karangan-karangan manusia kau membantah firman Tuhan dengan karangan manusia ya firman yang aku aku yang mana kau sebut firman yang mana yang kau sebut firman yang mana yang mana kau sebut firman seberkatan polos yang mantuhan Bang hehehe iya pengatakan juga bermantuan nenek mukiper kalau ada orang Bang tadinya pembunuh sekarang tidak pembunuh lagi lalu mengajarkan pembunuhan itu pembunuhan Bang betul-betul dia baik-baik akhirnya menjadi pembunuh pemerkosa akhirnya dia menjadi kawin banyak itu saya ragukan dari Tuhan Bang begitu aja sih Bang simpel malam Bu Denny saya tuh dulu ya Oh iya Bang Paulus selamat malam Bang Paulus Bang Paulus loh kok pada kok pada munggil semua enggak 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 ini lagi Bang Juma kena repot wah lalap kok ada kok ada tangan-tangan jahil ya biasa Ibu Derni teman-tangan jahil ya bener-bener Bang Paulus malam lu buka dong videonya bang Paulus minta naik kok enggak ngomong bentar guruda pakai akun yang lain tadi Bunda ya oke bang Paulus kalau nggak ngomong saya tukar ya Bang iya bang Paulus cek 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 gitu dong luman lantur terlep sini kena repot ya targoi kena repot itu Ustad nanti nanti balik lagi oke bang Paulus buka dong videonya dong kalau yang dibohong ngantri juga nih kalau enggak saya turunin nih Oke turunin ya hai 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 tuh dulu ada abang aku panggilan ini apa Kristen ya Kristen Aspen ya ke atas Oh Adven Adven Arif Tugia bukan partai Yonaf Yonaf ini Kalau tidak salah Malam Bang Yonaf Malam Abang Protestan apa Katolik Abang Aku mau ngobrol dulu Bu Udani sama Ustadz Awan silahkan Yang menunggu apa Melanjut cerita kasih tadi Kasih kepada Allah yang mana Kasih kepada manusia yang mana Kan gitu tadi kan Kasih kepada Allah itu Hukum pertama, kedua, ketiga, keempat Itu semua kasih kepada Allah Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku Dua Jangan menyembah Jangan membuat bagimu patung Baik menyerupai apapun di darat, di laut, dan di udara Ketiga Jangan menyebut nama aku sembarangan Keempat Ingat dan kuduskanlah hari sabat Enam hari lamanya engkau bekerja Tetapi hari ketujuh adalah hari sabat Tuhan Allahmu Itulah kasih kepada Bapak Kepada Yahweh di surga Dan kasih kepada manusia Antara kelima sampai ke Kesepuluh Yang kelima Hormatilah orang tuamu Yang keenam Jangan membunuh Yang ketujuh Jangan berjina Yang keelapan Jangan mencuri Yang kesembilan Jangan mengingini milik sesamamu Eh Yang kesembilan Jangan berdusta Yang kesepuluh Jangan mengingini milik sesamamu manusia Itulah kasih kepada sesama manusia Jadi Hukum sepuluh ini Adalah hukum kekal Jadi Itu makanya Tuhan membuat ini hukum Kepada manusia Seluruh manusia di muka bumi ini Agar kita Laksanakan Jadi Tuhan itu Tidak mempunyai Nama agama Tetapi Dia mempunyai perintah Yang harus dilakukan oleh manusia Inilah itu Nah makanya saya bilang Sama Bang Jumah Islam artinya Berserah diri Iya kan Patuh kepada Allah Tetapi kenapa Islam Mengganti hukum keempat Yang menguduskan hari Sabat Sabtu Menjadi Menguduskan hari Jumat Saya bilang sama Bang Jumah Nah Itu syariat Yang sudah diberikan kepada Muhammad Kan gitu kata Bang Jumah kemarin Syariat yang baru Nah Sejak kapan Muhammad berani menukar hukum Sementara Allah itu Allah sang pencipta langit dan bumi Yang harus kita patuhi Kok berani-beraninya kita manusia menukarnya Nah itu Ini yang sekarang yang perlu diluruskan Jadi terlalu banyak pun pengetahuan kita Mulai dari A sampai Z Tetapi hukumnya ini tadi Kita rombak-rombak Itu sama aja kita dikatakan Engkau pendusta Katanya gitu Pak Ustadz Assalamualaikum Bang Sidik Ya Halo Bang Sidik Saya tanggapi sederhana saja Bahwa Jumat itu tidak menggantikan hari Sabat Secara tupoksinya aja udah sangat berbeda itu Jumat dengan Sabat Dalam Islam itu hari-hari itu sangat mulia dalam Islam itu Jumat itu salah satu hari raya dalam Islam Jadi kalau Sabat itu di hari Sabat kan tidak boleh bekerja sama sekali Iya Tetapi ketika di hari Jumat orang masih bisa bekerja kan Hanya diperintah ketika pergi solat Wazirul baik Tinggalkanlah perdagangan Tetapi kalau sudah selesai solat Fantashirul fil ardi Maka bertebarlah kalian di muka bumi ini mencari Penghidupan kembali Jadi Tidak bisa disamakan dan tidak bisa dikatakan bahwa Kita menyelesihi perintah hukum 10 hukum Torah itu Tetapi Islam itu sebenarnya tidak mengikuti daripada Syariat-syariat Karena kata Nabi SAW Sekiranya Musa Aisa datang di zamanku Maka dia akan mengikuti syariat yang Allah berikan kepadaku Yang pertanyaan saya justru begini Dari tadi kita bicara kasih tadi Yang orang itu bicarakan kasih kan Ketika kita berbicara kasih Apa kasih yang pertama Yang Isa atau Yesus katakan itu Kasihilah Tuhan Allahmu Bagaimana cara mengasihi Tuhan Jangan ada padamu ala lain di hadapan kudus Yang terbaru adalah Jangan ada ilah lain atau Tuhan yang lain Nah sekarang saya tanyakan sama ibu Misalnya kayak gini Ketika Yesus itu dianggap ilah Bisa gak saya bilang dia ilah lain selain pada Bapak Gini Yesus itu sewaktu di bumi dia tidak ilah loh Di bumi dia manusia Memang gak apa-apa kita berulang-ulang Sudah semenjak aku masuk rumi ini Selalunya itu kita ulang-ulang Memang harus diulang-ulang Karena manusia sering lupa kan gitu kan Nah Yesus itu di bumi tidak ilah Dia manusia daging Tuhan itu Menjadi manusia daging Bukan manusia menjadi Tuhan Ya Tapi roh kalem dan firman Tuhan itu Roh kalem dan firman Allah itu Roh kalem dan firman Yahweh itu Menjadi manusia turun ke bumi Itulah Yesus melalui perawan Maria Nah itu dia Oke ini jawaban baru lagi nih Berarti dia bukan 100% Tuhan Bukan 100% manusia Di bumi dia 100% manusia Tetapi 100% Allah itu Itulah nanti menjadi Roh kemuliaan dia di sorga gitu Enggak pertanyaan saya ketika di bumi Bukan di sorga nanti Iya ketika di bumi dia 100% manusia Pak Bukan 100% Tuhan Enggak lah Kalau 100% Tuhan Masa bisa dia disalib Mana ada yang bisa melawan Tuhan Coba Kan bodoh Adsen ini terima doktrin Trinitas Tidak Adsen Terima Pak Terima Trinitas itu Allah Bapak Allah Roh Allah Bapak Allah Anak Allah Roh Kudus Allah Bapak itu Dia tetap Oh Allah Bapak itu Dia tetap Peradaannya di sorga Iya kan Ibu pernah dengar Ibu pernah dengar Kesatuan hipostatik Tidak Union hipostatik Aku Enggak hanya dengar Trinitas ini aja Aku juga ilmunya belum mendalamkan Disini problemnya Disini masalahnya Ketika banyak orang Kristen mengatakan dia Trinitas Tapi dia tidak paham konsep Trinitas Dia tidak tahu doktrin Trinitas Dia tidak tahu doktrin yang dibangun oleh konsili-konsili Bapak gereja Bapak ini Pak Yang saya tahu Yang saya tahu Trinitas Allah Bapak itu Allah yang di surga Dia tetap keberadaannya di surga Allah Anak itu Itulah Yesus yang turun ke bumi Yang Yang roh kudus itu Itulah Yang menyertai manusia Di sepanjang hidupnya Begini Begini Ya ini yang saya sering repot Dan kami muslim sering repot Berhadapan dengan teman-teman Kristen Adalah ketika mereka mengarang bebas Doktrin keimanan mereka Ketika ibu mengatakan bahwasannya Yesus itu 100% manusia Tidak ada Tuhannya sama sekali Maka Itu 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 sudah lantas Menyelisihi Daripada doktrin yang diajarkan oleh gereja sendiri Jadi saya mau bilang bagaimana Ibu pulang dulu Belajar dulu doktrin gereja Atau bagaimana Belajar dulu doktrin gereja Karena mau ngomong Mau tambahin Iya silahkan Jelas Jelas di dalam doktrin gereja Jelas di dalam doktrin gereja Mereka berkeyakinan dengan Munion hipostatik Bahwa Yesus itu punya 100% unsur ketuhanan Ketika dia diunis Dan itu tidak Tidak akan terpisah Tidak mungkin terpisah Unsur ketuhanan itu Daripada Yesus itu sendiri Jadi ketika ibu datang Mengatakan oh tidak Yesus itu 100% manusia Tuhannya nanti ketika di Di surga nanti ketika di Yerusalem baru Di Di sana baru ada Ketuhan dan Yesus Itu juga Doktrin yang aneh Menurut saya lagi Tidak pernah dikenal bahkan Tapi gini pak Kalau 100% dia Tuhan Kalau ada orang melawan Tuhan Bisa kalah Tuhan Daripada manusia Itu sangat Menarik Menarik Justru disitulah Menarik Justru disitulah Saya ingin mengajak Mengajak ibu Untuk mendalami itu Memikirkan itu Makanya islam itu Mengatakan Bahwasannya Yesus itu Sepenuhnya 100% manusia Ketika di bumi ini Itu sama dengan Islam Kita tidak menekini Dia punya Sedikit pun unsur Ketuhanan Karena Secara logika Benar ibu Bagaimana bisa Dia lari Berdoa Sejiri-jirinya Di taman Getsemani Minta penghiburan Malaikat Minta sahabat-sahabatnya Berjaga Bahkan dia kecewa Ketika ada sahabatnya Yang tertidur Iya man Kemudian Dia dilatihkan Lepaskan Lepaskan Tapi sifat Keanlahannya pun Ada loh pak Di bumi Bisa dia menghidupkan Orang mati Berarti Saya tanya lagi Sekarang Saya tanya lagi Yesus itu 100% manusia Di bumi Atau ada Tuhannya juga Ada persen Tuhannya juga Kalau ku bilang Nanti Tuhan pak Masa kalah Tuhan dengan manusia Bisa disalib dia Itu pula Mana ada yang bisa Melawan Tuhan Tuhan itu kan Allah Maha Besar Allah Maha Kuasa Kalau kalah dia Aduh Nggak mungkin lah Jadi kutuhankan dia Kan gitu Iya Sekarang saya tanya Ketika Iya yang benar Berarti yang mana Yang benar Yesus itu punya Punya Natur Natur Tuhan Atau tidak Ada natur Tuhannya Tapi kan Tidak Sewaktu dia menjadi manusia Tidak Tidak Tuhan dia pak Tetapi Sifat keilahiannya ada Itulah Waktu dia bisa Berapa persen Sifat ketuhanannya Bisa Bisa dikatakan Seratus persen Juga ada Bisa dia memberi makan Lima ribu orang Dua roti Hanya dua ikan Gitu Itu sudah sering saya bantah itu Tapi oke Kita bilang Bilang dulu Dia punya seratus persen ketuhanan Dia punya seratus persen manusia Berarti Dua ratus persen Iya Bukan Bukan dua ratus persen Tapi Sewaktu dia disalib itu Keluar Sisi keilahiannya Kan keluar lah pak Karena kan Yang mati Ketika diminta Sahabat-sahabatnya berjaga Disitu ada unsur Ada natur Tuhannya tidak Enggak lah pak Nah itu masih manusia disitu Berarti unsur Tuhannya kemana Unsur Tuhannya Tuhan itu tetap di sorga Keberadaannya Yang di bumi itu manusia dari Yang di bumi itu manusia dari Ibu Ibu Inilah kenapa saya katakan Kami itu harus mengajari Teman-teman Kristen itu Doktrin trinitas Mereka dulu Sebelum berdiskusi Dan berdialog Makanya dia Saya tahu Tahu tidak Tentang Hipostatik union itu Kesatuan hipostatik Bahwa dua natur Tuhan itu Keyakinan Doktrin Kristen itu Dua natur Ia itu Baik Natur manusianya Dan natur Tuhannya Itu tidak akan Pernah terpisah Jadi akan Terus selamanya Ketika ibu Ketika ibu mengatakan Oh tidak Lapa Yang ketika dia Berdoa Sejadi Jujurnya Di taman Getseman itu Itu dia adalah Natur manusia Sepenuhnya Itu sudah Menyelesaiki Doktrin trinitas Doktrin Union hipostatik Yang gak mungkin Terpisah Ibu bisa dia Ibu berarti Melakukan bidat lagi Nanti dia Nak tema lagi Sama pihak Gereja Gak apa-apa Saya gak takut Saya Saya menantang itu Tuhan itu Tidak akan mungkin Kalah dengan manusia Gak mungkin Kalah Sedangkan Tuhan Mungkin Cipta langit Dan bunyi Mungkin Dia bisa Disalip Tuhan Masa Mungkin Disalip Ya Tumpah Gak apa-apa Ajaranku sendiri Gak apa-apa Ajaranku sendiri Dia Dukantang Tumpah Gitu Pak Soalnya gini Pak Soalnya gini Pak Yang paling Menghebatkan lagi Pak Kenapa Tuhan Itu Saya mengatakan Dia adalah Tuhan 100% Bayangkan Pak Kelak Akhir zaman Dia yang turun Bersama Para malaikatnya Di awan-awan Semua bangsa Akan meratap Bayangkan itu Pak Kemana Allah Kemana Nabi Nabi Musa Kenapa Kemana Abraham Kemana Nabi Elia Henok Dan segala Para Nabi Yang 24 itu Kemana semua itu Kenapa tidak turun Bersama para malaikat Untuk membalas Setiap perbuatan orang Disitu saya Tidak bisa dipatahkan Siapapun Kecuali Kalau ada Bagaimana dengan Melki Sedek Yang tidak Melki Sedek Tidak ada Ya Pak Melki Sedek Tidak dicatat Sebagai hakim Yang adil Jadi dia hanya Manusia biasa Kalau dicatat Dia manusia Bisa menghakimi Manusia kelak Bisa dia disenangkan Tapi kehebatan dia Melebihi Yesus Bu Kalau Yesus itu Di dalam Kisah Coba ibu buka Kisah para rasul Yesus itu Dibangkitkan oleh Allah Dia tidak bisa Membangkitkan dirinya Sendiri Tapi melki sedek Membangkitkan dirinya Sendiri Kayo Mana yang lebih hebat Kisah para rasul Iya Taruhlah Melki Sedek Pak Taruhlah Melki Sedek Dia membangkitkan Sendiri Tapi apapun katanya itu Pasti itu Allah juga Berserta dengan itu Tetapi Dia tidak ada Dicatat Sebagai hakim Yang adil Coba Coba ibu baca Kisah para rasul 22 22 Tapi pak Yesus Ada Oh iya pak Gak usah pak Gak usah kesana Gak usah kesana pak 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 Itu kitab ibu Petrus mengatakan begini ibu Coba dengarkan Apa katakannya Petrus Semua yang dilakukan Yesus Yesus yang dari Nazareth itu Semua yang dilakukan Yesus Yesus yang dari Nazareth itu Karunia Kekuatan-kekuatannya Mu'jizat-mu'jizatnya Semua itu Dikarenakan Kebesertaan Daripada Allah Dikaren daripada Allah Jadi siapa yang hebat disitu Emangnya Melkisedek Ada di catat Berkuasa di surga Dan di bumi Dan di surga Saya katakan kisah para rasul Makanya 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 Ketika Yesus tidak tahu Tentang Pohon arah Yesus tidak tahu tentang hari kiamat Iya kan Kenapa Pak Tahu Yesus hari kiamat Memang ada ditulis di dalam kitab Anak tidak tahu hanya Bapak Makanya Yesus yang turun Berarti kan tahu di hari kiamat Dia lah Bapak itu Dia yang turun Tidak ada Allah lain yang turun Tidak ada para nabi yang turun Hanya Yesus Ada ayatnya Matius 16 ayat 27 Manusia turun sebagai manusia Buk Kau udah juga Dibatuh manusia Iya Karena dia dilahirkan Manusia Diangkat sebagai manusia Turun Turun pula sebagai manusia Pula Mana dia Allah disitu Gak ada Mana Allah itu Kemana para nabi Saya nak tanya Ibu mengatakan Bahwasannya turun sebagai Allah Ternyata faktanya tidak Turun sebagai manusia Ya kan dikatakan Hakim yang adil Hanya Allah Kan gitu Loh Terus Itu Itu namanya Jurus petik buah jambu Ibu jalan-jalan ke taman Ibu pilih mana yang ibu rasa Manis Itu ibu yang ambil Kalau orang barat bilang Itu ceripiking Ngambil ayat-ayat Pak atau ini ajalah Adakah ayat Di dalam Al-Quran Mengatakan Allah Al-Allah Atau Para Allah Atau para nabi Dan malaikat Akan turun Di atas awan-awan Semua bangsa Akan meratap Adakah Kecuali Yesus Kalau Yesus ada jelas Dikatakan Yesus bersama Para malaikatnya Akan turun Di awan-awan Bersama para malaikatnya Dan Semua bangsa Akan meratap Bayangkan Apakah itu seorang manusia Apakah Yesus itu Seorang nabi Masa dia yang datang Turun Dan semua bangsa Akan meratap Bagaimana sih Apanya pengertian kita Di situ Ya apanya pengertian kita Di situ Bagaimana kalau Yesus Ternyata diberikan Mujizat Apa yang dia lakukan Semua karunia Mungkin termasuk Turun dari langit Di awan-awan Itu adalah perintah Daripada Tuhan Bagaimana Kalau jelas lah Dia nanti Yang Tuhan itu Yang akan membalas Setiap perbuatan orang Bagaimanalah kalian Justru ibu Dimana sih Ibu ini Kalau saya memang Sudah jelas Dia ngkaknya Karena saya Mengikut dia Ibu Ibu Dia turun Sebagai manusia Dia mengakimi Dia mengakimi Kepada orang-orang Yang menyembah dia Karena dia sudah Dia sudah mengatakan Aku tidak dapat Berbuat apa-apa Dari diriku sendiri Nah Kalau ibu mengatakan Di dalam Al-Quran Hakim yang paling adil Di dalam Al-Quran Surat Atin Ya Bukankah Allah Hakim yang paling adil Begitu Sementara Di dalam Bible Ibu Mengatakan bahwasannya Dia itu Turun hanya Sebagai manusia Lahir sebagai manusia Diangkat sebagai manusia Turun pula Sebagai manusia Nah Sekarang saya tanya Mana Ibu Anaknya Maria Mana Anaknya Maria Anak Maria Yang daging itu Sudah mati Sudah mati Gimana Sekarang saya tanya Ibu Yesus diangkat itu Dengan apa Jasadnya Rohnya Atau apa Diangkat Ke surga Jasadnya 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 Yang diangkatkan Jasadnya Yang diangkatkan Itu Anaknya Siapa Yang diangkat Tuh Iya Memang Dia diangkat Anak Siapa Ibu Bang 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 Sidi Itu Sudah Diajari Jadi Payakali Beribu Ribu Kali Ibu 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 Itulah Pengajaran Yang Paling Paling Jarak Dientara Semua Pengajaran Kenapa Saya Katakan Ibu Ini Seperti Bermain Juras Petik Buah Jambu Gitu Pilih Pilih Mana Masa Mana Yang Tidak Masa Coba Coba Yang Ketika Ketika Misalnya Yesus Itu Mengatakan Kalau Yang Menghujat Roh Kudus Tidak Akan Diampuni Dosanya Tidak Akan Dimaafkan Tetapi Kalau Anak Kalau Anak Yesus Itu Dihujat Dimaafkan Tidak Ya Enggak Siapa Menghujat Tuhan Dikatakan Akan Dib Menghujat Tidak Tidak Baca Babel Ini Gimana Cerita Kalau Menghujat Tidak Masuknya Pak Masuknya Menghujat Roh Kudus Berkali Tidak Dikulangi Dosanya Itu Bagaimana Disedi Sektor 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 Sendiri Kalau Begini Bang Yona Ngomong Silahkan Bang Yona Terkasih Ibu Dene Terkasih Bang Yona Temannya Ngomong Silahkan Dijawab Aku Sih Nambahin Dikit Aja Tadi Kan Pertanyaannya Kalau Roh Kudus Dihujat Kalau Roh Kudus Dihujat Kan Nggak Diampunin Kalian Bilang Terus Kalau Tuhan Yesus Dihujat 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 Kan Gitu Kan Diampunin Tunggu Dulu Tunggu 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 Sebelum Kalau Yesus Dihujat 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 Kalau Bertobat Dihujat Tunggu Dulu Yesus Yesus Dihujat Ngapain Kamu Tanya Sesuatu Yang Tidak Ditulis Kan Yang Ditulis Kan Siapa Yang Menghina Roh Kudus Tidak Diampuni Kamu Jangan Tanya Kalau Yesus Buka Lukas 12 Nomor 10 Buka Baca Coba Lukas Lukas 20 Buka 12 12 12 12 Bukanya Di Lantai Disitu Bagi Coba Tunggu Dulu Pak Biar Biar Dibaca Dulu Bukan 12 Sebab Pada Saat Itu Rok Kudus Akan Mengajar Kamu Apa Yang Harus Kamu Katakan Tidak Oh Coba Matius 12 24 Coba Matius 12 24 Coba Tidak 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 Lupa Lupa Tidak 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 orang yang bertahan sampai pada kesudahannya itu tetapi orang yang bertahan pada kesudahannya akan selamat itunya ah gimana ya gitu ya apa sih yang roh kudus dihujat itu Oh bentar itu saya coba dididik saya enggak bukain lagi di bunga enggak ada device ternyata ya aku pun tahu dimana ayatnya memujakan roh kudus dikasih 1210 iya luka 1210 luka 1210 lah itu ibu tadi baca gimana coba dibaca coba luka 1210 ibu ini yang mengatakan sesuatu melawan orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia dia akan diampuni tetapi barang saya menghujat roh kudus ia akan diampuni dan selanjutnya dia akan diampuni dan lanjutannya baca dong baca dan si orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis eh lompat ibu ini ini ibu ini ibu lompat ini baca yang tadi setelahnya gimana sih dan siapa tapi dulu coba yang lain yang baca ini enggak jujur-jurin dari buka sepuluh coba disitu jelas kalau dihujat enggak enggak diampuni coba lukas doma setiap setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia ia akan diampuni tetapi barang siapa menghujat terkudus ia tidak akan diampuni dan 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 lanjutannya dan siapapun mana ada dan apabila orang menghadapkan kamu bentar 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 apabila orang menghadapkan itu apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk itu untuk membela dirimu Oh coba-coba-coba 12 matius 12 yang ke-31 32 Coba matius 12-12-12 jadi ya matius 12-31-32 coba 12-31 Oh ya ini sebab itu aku berkata kepadamu ya kan sebab itu aku berkata kepadamu segala dosa dan hujat manusia akan diampuni tetapi hujat terhadap roh kudus tidak akan diampuni dan ada dan itu enggak apabila cuma sista apabila mengucapkan suatu-suatu menentang anak manusia anak manusia dia akan diampuni siapa anak manusia di situ Yesus Yesus jadi kalau dihujat Yesus tidak tidak apa-apa diampuni tapi kalau roh kudus tidak bisa tidak akan diampuni gitu ya lanjut-lanjutnya sudah ada panggungan sudah ada gurunda sudah ada gurunda sudah ada gurunda bisa dengarkan suara saya bisa oke baik jadi gini tadi ibu membaca Wahyu satu ya Wahyu satu Wahyu satu nomor berapa tadi dia teman-teman yang semua bangsa akan meratapi dia mati jika dia datang bersama dengan malekatnya di awan-awan ya 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 mati 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 berapa ayat 30 Pak Matius 24 Iya ayat 30 Oh bukan-bukan semua bangsa di bumi eh eh gurunda yang Wahyu satu nomor tujuh bukan mati sebuah pelampak ayat 30 pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di awan di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya itu Pak iya jadi gini ibu ini untuk membuktikan kebenaran Al-Quran ya dengan mendasarkan data yang ibu bawa disitu tidak dikatakan seluruh bangsa tapi mule mule itu artinya suku itu yang perlu ibu pahami begitu juga di dalam Wahyu satu nomor tujuh jadi pernyataan yang ada di sana yang pertama adalah anak manusia yang datang bukan anak Tuhan apalagi Tuhan semua suku bangsa dalam artinya dari dari yang dimaksud sini semua suku yang di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia yang dimaksud di sini adalah Bani Israel suku Bani Israel semua suku Bani Israel akan meratap ini yang diterangkan oleh Al-Quran Al-Karim di dalam surah Al-Nisa ayat 159 Bismillahirrahmanirrahim Tidak ada seorang pun diantara ahli kitab Bani Israel yang tidak beriman kepada Isa mencelang kematiannya dan pada hari kiamat dia Nabi Isa akan menjadi saksi bagi mereka ini yang diterangkan oleh Al-Quran memang pada saat Nabi Isa alaih salam datang yang kedua kalinya ahli kitab akan beriman kepada dia oh ternyata apa yang diajarkan oleh Islam betul dia adalah Nabi dia adalah Rasul semua akan beriman kepada dia itu yang Al-Quran terangkan dan dia Al-Quran menjelaskan bahwa Nabi Isa akan menjadi saksi terhadap mereka mana yang menyembah dia mana yang menjadikan dia Nabi mana yang mengikuti mereka dia mana mereka yang mengikuti dia itu jelas itu makanya dalam Al-Quran wa isqala wa isqala Isa binu Maryam wa isqalallahu ya Isa binu Maryam a'antakultalinnas apakah engkau yang mengajarkan kepada Ibu Darni untuk menuhankan engkau selain daripada Allah apa yang dikatakan oleh Nabi Isa alaih salam mahasuci engkau ya Allah aku tidak pernah mengatakan ke Ibu Darni apa yang bukan hak untuk aku katakan makanya kalau saya minta data ke Bu Darni apakah Yesus pernah mengatakan sembalah aku pasti Yesus tidak pernah mengatakan itu tetapi faktanya hari ini Ibu Darni menyembah dia itulah yang nanti yang akan disangkal hanyalah daripada aku karena engkau telah membuat kejahatan kalau terkait dengan mujizatnya menghidupkan orang mati kan Yesus sudah menjawab sama seperti dalam Al-Quran surah al-sukruf ayat 59 dan juga Yesus sudah menjawab dalam Yohannus 5 nomor 36 bahwa segala mujizat segala tanda-tanda dan kekuatan yang diberikan yang diperlihatkan oleh Yesus di tengah-tengah Bani Israel itu semua untuk membuktikan dia utusan Tuhan bukan untuk membuktikan dia Tuhan begitu juga dikisah dari Rasul Dua nomor 22 orang Israel harus tahu bahwa Yesus ini dipilih oleh Allah sebagai perantara untuk melakukan kekuatan mujizat dan tanda-tanda di tengah Bani Israel ada Bani Israel tahu bahwa Bapak Tuhan telah mengutus Yesus di tengah-tengah Bani Israel seperti itu Bu jadi di Islam jelas mengakibat tidak ada satupun Alkitab yang tidak beriman silahkan ayat 5 ini gimana Pak kita dengar ya ayat 5 mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesia dalam keadaannya sebagai manusia yang yang ada di atas segala sesuatu ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya amin gimana itu Pak halo oke oke berarti Roma 9 ini Roma 9 ini mengajarkan bahwa teos penciptelai dan bumi itu dilahirkan oleh manusia gitu sedangkan 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 surat Roma ini bukan diperuntukkan untuk orang yang berakal yang ada di Indonesia surat Roma ini diperuntukkan untuk orang Roma dimana orang Roma mengakui dan meyakini dari sejak dari nenek moyang mereka bahwa dewa dan mereka terus menjadi manusia sementara akal tidak akal kita sebagai manusia itu tidak mengimani itu makanya di dalam data selanjutnya Bu di data nomor 9 situ sangat jelas dikatakan bahwasanya eee sebab firman ini mengandung janji pada waktu seperti inilah aku akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki itu kan benar kan ini tetapi bukan hanya itu saja lebih terang lagi ialah ribka yang mengandung dari satu orang yaitu dari Ishak bapak leluhur kita sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik dan yang jahat supaya rencana Tuhan tentang pemilihannya diteguhkan bukan berdasarkan perbuatan tak berdasarkan panggilannya ini surat yang dituliskan kemudian oleh Paulus untuk orang-orang yang ada di Roma mereka adalah keturunan-keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan mesias dalam keadaannya sebagai manusia artinya jelas yang dimaksud mesias disini adalah Yesus itu adalah manusia dia adalah manusia yang kemudian dikatakan bahwa ia adalah Tuhan yang harus dipuji sampai selama-lamanya padahal original tekstnya tidak mengatakan teos mengatakan krios krios itu adalah Tuhan nabi nabi dan juga adalah guru dia krios bukan teos bukan pencipta langit dan bumi jadi nabi Isa atau Yesus itu harus dipuji selama-lamanya saya mengatakan alaihissalam dipuji setiap saat setiap saat disebut pasti dipuji tapi kalau di kristen bukan tidak dia mati terkutuk di atas tiang zalib dipersembahkan kepada dewa nolok itu benar gak itu maksudnya dipuji seperti apa dipuji seperti apa dimana dia sendiri dihujat di tempat kelahirannya dinistakan di tempat kelahirannya enggak kan kamu bilang dipuji dipuji seperti apa dipuji seperti apa apa cuma menyebut aja memuji memuji itu kayak mana maksudnya jelasin dong enggak dipuji alaihissalam keselamatan atasnya keberkahan atasnya pujian atasnya makanya dikatakan di dalam Alquran ini dalam surah dalam surah Mariam ayat 19 dia adalah laki-laki yang suci Yesus adalah laki-laki yang suci itu pujian buat dia tapi kalau di agama anda Yesus adalah anak domba domba itu identik dengan binatang Yesus adalah anak binatang apakah itu pujian Bang Jumah tapi kan hanya Tuhan yang dipuji Bang Jumah manusia tak layak dipuji hanya Allah yang dipuji makanya dibilang ia adalah Allah yang harus manusia dipuji sesuai dengan kabarnya Bu bukan Allah disitu disitu jelas Bu gak ada di puji dari sembah kecuali 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 anda ingin memperhatikan orang yang terus kesurupan roh jahat boleh anda sembah Yesus karena yang memperhatikan menyembah Yesus itu salah satu salah satunya adalah orang yang kerasukan setan enggak tadi kan Jumah kan bilang disitu bahasa ibrananya kurios kan tapi kan kurios dipuji dan disembah selama-lamanya kan Jumah emang ada manusia yang dipuji disembah selama-lamanya gimana dimana dikatakan disembah kan tadi kan dikatakan dipuji selama-lamanya iya disembahnya dimana tertulis gak oke katakan aja dah dipuji selama-lamanya terima kasih ulang ya mereka adalah keturunan bapak leluhur yang menurunkan Mesia dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu iya adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya amin itu ayaknya ada manusia yang dipuji sampai selama-lamanya Jumah enggak ada lah pak ada ada ya saya memuji kedua orang tua saya selama-lamanya dipuji terus beda pak pujiannya beda enggak dipuji terus dipuji makanya saya tanya dipujinya seperti apa gini loh terus tadi saya mau enanggapin juga tadi yang si Jumah bilang pada hari pada hari terakhir bahwa semua orang akan beriman yang muslim musya akan beriman kepada Isa beriman itu seperti apa maksudnya beriman kepada Isa itu seperti apa berimannya itu seperti apa Jumah sekarang saya tanya kalau kamu sudah beriman sekarang kalau beriman itu kan percaya ya kita berpercaya kepada jangan percaya aku bertanya aku bertanya jawaban Jumah tadi yang aku tanya beriman itu kan percaya percaya kepada Nabi Isa dijawab aja pertanyaannya iya percaya nggak bisa beriman beriman itu apa percaya percaya kepada seperti apa ya beriman dia itu hanya rasul putusan Allah bukan Allah ya terus gimana beriman beriman itu percaya doang lho terus mamanya kamu gimana percaya 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 sekarang dia tutusan memang dimana di dalam Al-Quran dia tertulis bahasanya dia itu Tuhan eh dia itu Allah di Al-Quran mana dasarnya kalau saya tanya kepada kamu nah iya kan kamu tadi berbahasa tentang Nabi Isa ya atau apa iya kan kan kamu tanya tentang Islam gitu kan kan gitu enggak aku 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 hanya menanggapi omongannya si Jumah aku enggak 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 bahas soal Al-Quran oh iya kalau di dalam Al-Quran Nabi Isa ya beriman percayanya eh dia itu Tuhan Allah gitu tapi kalau di dalam iman dia itu Tuhan Allah jadi buat Islam itu sebenarnya percaya dan beriman itu sama hmm kalau dia beriman sekarang apa coba definisi beriman kalau anda definisi beriman dalam kekristana apa kalau dalam kekristana iman itu bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat eh dan dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita apa dasar dari segala sesuatu yang kita iya dan juga segala sesuatu yang belum kita lihat ya kalau masuk di rukun iman nah itu percaya kepada yang gaib itu percaya kepada rasul-rasul yang pernah yang pernah itu bukan sebelumnya gitu aku katakan kan iman kalian kan beriman kepada Isa tuh itu jadi maksudnya beriman kepada Isa itu hanya percaya bahwa dia nabi itu doang artinya maksudnya iya dia nabi utusan utusan Allah nah sekarang coba saya tanya ya kalau anda ini kan udah beriman ya betul berarti beriman kalian itu beriman sama percaya itu sama aja iya iya bagaimana dek berarti di Islam itu beriman beriman kepada si ini ya berada pencari mani percaya iman itu percaya iya 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 masih itu yang tertulis coba bisa nggak ibu dari pindah-pindah gunung itu pindah ke oke oke saya ikut oke saya ikut saya ikut narasi kalian maunya kalian gini menunggu sebesar biji sesawi sampai kapan ada biji sesawi ini Ibu Darni itulah diperjuangkan Bang Rizik diperjuangkan manusia ini ada nggak yang sudah seada sebesar sebiji sesawi ini ada enggak satu orang aja itu itu atau pasturka kalau udah ada bisa enggak pindahkan gunung itu gunung eh itu kan sebenarnya Oh itu kan nggak bisa ditemakan secara bulat-bulat seperti itu harus dinilakan secara apa kotak Tuhan Yesus makanya diam dulu jangan rocos terus itu kan konteknya kan istilahnya kan itu perumpamaan lo jikalau kamu punya buah Oke pada saat terus taruh harga kita berusaha konteks Yesus berbicara itu gara-gara apa itu kan gara-gara gunungnya kurang percaya kan itu seandainya kamu punya iman sebeda sesuai saja dan bisa mengendahkan gunung ini kan gitu gini 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 punya iman inti artinya kalau kamu punya iman tidak mustahil bagi kita yang punya iman kepada Tuhan Yesus itu itu artinya buka di sini ya di sini udah jelas juga tertulis loh apa-apa tanya apa-apa punya apa gunanya lu minda handgun kan gitu oke ikutlah kapsirannya Bang sedih lakukan katanya ibu tadi Oh iman kami gini aja jawaban pertama gini Oh iman saat iman kami belum bisa besar biji sesawi serta tanya saya tanya beda lagi nih beda lupa lagi jawabannya nih akan kau ini kiasana gimana sih ini sebenarnya yang betul yang mana bukan yang jelasin saya barusan itu kan ini gini loh itu kan itu itu konteks pembicaraan itu harus ngerti maksudnya laju untuk apa juga memandahkan gunung Pak tapi ini yang tertulis kamu punya iman kalau kamu punya iman itu artinya kalau kamu punya iman apapun apapun ini tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ketika kamu mengenar-benar memiliki iman kepada dia coba kira-kira siapa yang memiliki iman sebesar ini sudah mempunyai maninkan sudah kamu mempunyai iman koma banyak-banyak sudah orang-orang sebesar biji sesawi saja juga dengar dengar ketika orang beriman kepada Tuhan Yesus misalnya ketika dia sakit saya beriman saya sembuh ya itu dia sembuh nah itu bukti nyata itu kuasa itu praktika orang beriman benar-benar beriman dan percaya sesuatu hal yang yang tidak mungkin beriman manusia akan membuat Tuhan kan gitu sepertinya tapi di sini juga dikuatkan ya ini dan takkan ada yang mustahil gitu loh kita yang ada yang mustahil bagimu gitu kan tidak ada yang mustahil bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus kan gitu nanya tuh setelah antar dengan setelah bang Jumat kemana ya benar-benar terlalu banyak bentar sedikit lagi naik jaringannya error dia nggak bisa naik lagi bang sidik bang awan eh bang awan oh oke aku mau nanya dong tadi kan dia bilang nih aku bertanya ya aku aku nggak mau menyuduhkan apa-apa ya cuma mau bertanya gini tadi kan Bang Jumat bang bahwa segala bangsa dalam bahasa aslinya katanya dia suku bangsa aja berarti adalah suku bangsa Israel aja kan gitu ya dari ke-12 suku bangsa Israel itu menurut kalian bangsa apa aja ya suku bangsa suku bangsa Israel ke-12 suku bangsa Israel coba kan tadi Bang Jumat bilang bahwa segala bangsa kata dia kan bukan segala bangsa itu itu bahasa aslinya itu suku bangsa bahwa suku suku bangsa terus dia bilang itu yang dimaksud adalah suku bangsa Bani Israel Israel ya suku bangsa Bani Israel ke-12-12 tuh Nah itu yang mana aja bangsa apa aja silakan Ustadz Alwan kita mau lanjutin ini atau kita gimana Ustadz Alwan lanjutin pembahasan Gurunda yang ini tadi itu loh yang mati 24 ayat 30 pada waktu itu akan tampakkan tindak anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan dan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya itu tadi ah makanya yang bang Jumat tadi itu jadi Israel mempikir 12-12 itu ada sambungannya kali bukan yang dia-dia memerintahkan oleh malaikatnya ada juga ayat dibawahnya coba dilanjutkan untuk saya ingat saya ada dan malaikat-malaikatnya saya lihat mati 24 ayat 30 ayat 30 ayat 30 30 30 30 30 31 dan ia akan air 31 ya dan ia akan menyuruh dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangka kala yang dahsyat buninya dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi Oh siapa-siapa kira-kira Bu siapa-siapa coba kalau kalian siapa-siapa kalau kalian siapa-siapa suku itu suku Lewi terus yaudah baru kalau itu kan Simon Lewi juga ada Nabi Bali Ase Isasa Seblon Yusuf Benyamin yang 12 yang saya mau tanya memang ada manusia yang punya malaikat-malaikatnya ya kalau dia cuman kan juga bilang kan dia manusia biasa Emang ada manusia yang punya malaikat-malaikat memerintahkan malaikat-malaikatnya ada ya sebagai manusia iya manusia dia kan utusan Tuhan dia kan utusan Yohanes 17 umur tiga kok gimana satu-satunya Allah yang benar Yesus diutus nah coba jangan dari hanya dari satu gini loh dari mana coba saya minta kamu dari mana-mana dimana keendak Bapak mengatakan semalah Yesus saya tanya coba dimana keendak Bapak lho kok nggak bisa jawab kamu udah udah itu untuk itu bukan bukan nggak bisa jawab itu loh kamu kamu sebenarnya memaksakan gitu loh aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri lho nah sekarang saya minta gini-gini sekarang saya minta gini kamu dengar dinik ini dulu lari-lari dulu kemana poinnya disitu Yesus bukan Allah sekarang kamu buktikan Yesus itu Allah begitu poinnya gitu loh nah sementara kita disini kita gini-gini dulu enggak sabar dulu kita bahasa yang ayat ini dulu kan tadi Jumaat bilang yang turun itu adalah iya biasanya kepada bangsa israel memang kamu israel malaikat-malaikat kamu israel setanya itu kan poinnya juga aku aku itu saja kepada domba-domba israel kamu Israel Ibu saya Israel bukan dibaca kalian dia memerintahkan malaikat-malaikatnya bukan malaikat-malaikat Tuhan malaikat-malaikatnya kan kalian bilang tuh tadi yang turun manusia biasa emang ada ada manusia biasa yang itu diberi kuasa di ayat apa ya diberi kuasa kok lebih utusan Tuhan bukan Tuhan itu sendiri dia turun coba ke manusia kan ada dibilang diberikan kuasa untuk malaikat nggak ada ayat berapa kamu buka ayatmu ayatmu buka coba ada 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 dia akan turun dia akan turun dengan malaikat-malaikat coba Ibu Derni baca ayatnya saya baca dan malaikat baca ayat 31 Bu Derni baca-baca tadi diberapa diberapa coba diberapa diberapa dia masih 24 ayat 31 dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangka kala yang dasyat bunyinya dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang melalui itu pasti selama 24 ayat 30-31 Bapak baca makanya jangan comot-comot wacau coba 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 itu itu udah memendakkan itu itu Tuhan maksidi tanpa tidak ada di mengatakan matius berapa tadi matius matius berapa kayak gitu bahasanya matius berapa matius 24 ayat 30 dan 31 Bang Sidiq 24 242 baru masuk jamu saya ini bersama-sama kembali bentar Assalamualaikum warahmatullahi walaikumsalam walaikumsalam Ustaz Awan masih monitor nggak Ustaz Awan kalau tidur nanti ditukar aja Ustaz oh ketiduran udah lanjut lanjut nah ini jadi ini konteksnya konteksnya ini siksaan berat dan mesias-mesias palsu ini sekarang saya tanya mesias ini kalian itu apa kalian sebutkan mesias ini wakil Tuhan kan nah gitu jadi gini mesias itu Tuhan berarti berarti Daud kores Tuhan Salomo kores Tuhan lho 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 gak usah gimana gak usah gimana kamu-kamu jangan lari jangan jadi pembohong eh kalau cuma mesias wih kalau cuma mesias ada data-data nya Saul kores mesias Daud mesias Salomo mesias jadi Tuhan mereka mereka Tuhan wih mesias itu wakil Tuhan Tuhan parah kalian loh bang siri gimana ada kores itu mesias Kristus lho katanya mesias coba buka di KBBI mesias itu apa wakil Tuhan berarti apa wakil Tuhan gak usah kemana-mana lho gak usah kemana-mana kamu jangan berdusta gak usah kemana-mana lho emang dimana Yesus mengatakan itu Allah yuk mana mana dia itu mengatakan akulah Allah semula aku mana aku tidak dapat terbuat apa-apa dari diriku sendiri sebab aku ini yang untuk kita lho 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 mana lho mana dia mengakui dia itu Allah ayo sembalaku mana itu orang kasih membalas setiap perbuatan orang apa itu bukan Tuhan apa manusia gini manusia mati membalas setiap perbuatan orang mati 24 sebab mesias mesias sekarang saya tanya sebab Tuhan Tuhan palsu emang Tuhan-Tuhan gini dan Nabi-Nabi palsu akan muncul emang disini sekarang saya tanya muncul ke dunia ini Tuhan dua tawarik 618 bilangan 23 nomor 19 Allah bukan manusia dan bukan anak manusia emang manusia-manusia itu mengaku Tuhan akan turun pikir dong kalian bang tim kamu yang mengerti dia tawarik 618 bumi itu tidak mampu menampung Tuhan tahu berarti kamu ngomong apa kamu yang makanya nah kalian mengatakan disini 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 mati jumpa ini sebab mesias mesias palcu dan Nabi-Nabi palcu akan muncul muncul di mana dunia di dunia sekarang saya tanya kalau kalian sekarang kalau kamu mengatakan mesias ini akan muncul di dunia sekarang saya tanya Tuhan yang muncul emang Tuhan ini muncul di dunia saya tanya oh ini deteksnya makanya kalian itu mesias wakil Tuhan kalian katakan Tuhan berarti berarti jangan minta lho 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 gimana sih ini beda teksnya mak kenapa cuma ambil itu kan ambil dari mati 24 25 26 gitu jangan cuma cuma ayat yang iya ini 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 silahkan bang ini ini saya tanya dulu sama sama Mbak Budarni sama Mbak Yonaf arti dari mesias itu apa itu aja dulu deh itu aja bang sidik yang diurapi betul betul banget dan siapa saja yang diurapi iya siapa aja ada ada berapa ada berapa yang diurapi yang memang harus diurapi ada berapa siapa aja itulah yang diurapi siapa aja siapa 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 aja siapa aja siapa siapa aja pembong kamu mereka gak ngerti jadi sa ilmu kamu siapa di można siapa menangkal kita menangkal menangkal makanya kamu cuma comot kan sementara kontriknya di 2429 kedatangan anak manusia kedatangan anak manusia di 2429 kedatangan anak manusia eh yang apa dari ayat 29 segala sesudah siksaan pada masa itu matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercaya dan bintang-bintang berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang pada waktu itu anak pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia siapa ini anak manusia anaknya siapa saya tanya itu gelarnya di bumi anaknya siapa saya tanya anak manusia ini siapa mamanya mamanya siapa eh Yonaf mamanya siapa Yonaf anak manusia ini mamanya siapa mamanya siapa sekarang saya tanya mamanya siapa ibunya siapa ini anak manusia ini nah berarti dia anak manusia manusia memang anak manusia iya jelas bukan tuh bukan tuh bukan tuh bukan Tuhan iya bukan Tuhan jelas udah ya jadi ya udah bukan Tuhan apa ya kamu bilang bukan Tuhan anak manusia nama anak orang anak Maria ya iya bukan bukan Tuhan jelas ah udah bukan Tuhan itu poinnya baca aja terus oke baca terus sudah disitu udah poin ngapain baca terus lupa sampai ayat enggak mau enggak mau sama Tuhan anak manusia emang kenapa itu sudah tertentu anak manusia loh itu darita kalian yang menyembah anak manusia ya gak apa-apa sih itu kan kami iya kan mereka kalian gak bisa membuktikan bahwasannya di itu Tuhan dan memang tidak ada yang mengatakan itu Allah itu sang pencipta yang gak ada loh keras tengkuk susah dikasih tau iya kamu yang keras tengkuk kamu yang keras tengkuk udah jelas-jelas anak manusia anak Maria kau Tuhan kan siapa yang keras tengkuk kau yang keras tengkuk dia diangkat dengan jasadnya ke atas itu anak siapa saya tanya bunda Maria lagi cari anaknya yang bernama Yesus yang disusui loh loh kenapa kamu lari loh loh kok lari kamu kabur loh yang mau gak sih ini emang suara saya kayak gini emang anak manusia kok gimana sih gak usah kemana-mana iya terus kenapa emang dia manusia udah jelas kok mau apapun dia itu dia itu kan utusan Tuhan mau apapun dia itu dia utusan Tuhan iya dia utusan Tuhan iya bukan Tuhan sendiri ini yonaf tidak ada isinya yonaf ini yonaf ada isinya ini percuma dengan ibu denilah itu buktinya gak tahu arti mesias gak tahu arti mesias siapa mesias siapa mesias bisa bilang dari mesias buru selama namanya anda menyangkal anda menyangkal isi dari arkitad apa mesias dari bahasa apa mesias dari bahasa apa dari bahasa apa enggak dari bahasa apa ini semuanya ada di alkitab dari bahasa apa dari bahasa apa kristus yang diurapi kenapa mesias sama sama kristus di atas segala raja enggak ada di mana ayatnya di atas segala raja di mana ayatnya di mana ayatnya diurapi di atas segala raja, dimana ayatnya? dimana ayatnya? harus ditulis dimana ayatnya dia diurapi anda bisa mengatakan anda bisa mengatakan itu pasti ada dalil dimana dalilnya? dimana dalilnya? kok ini semuanya ada kaitannya, dimana dalilnya? semua bisa ngomongin dimana dalilnya? kita bicara sesuai dengan data dan dalil dimana dalil? di awal apa? di awal apa? di awal apa? tetapi tentang dengar kamu kan curah baca 2, 3, 1 saya baca sampai 3, 6 saya baca sampai 3, 6 saya baca sampai 3, 6 tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang yang tahu malekat-malekat di surga tidak dan anak pun tidak hanya Bapak sendiri apa? itu dari 24 itu nah ya terus? Yesus bukan Tuhan Yesus bukan Tuhan ya ampun berarti ayat ini apa? kata-katanya? kontradiksi? atau kabrul? Yesus sebagai anak dimana dia mengatakan dimana dia mengatakan aku lah ala aku lah ala mana disini? oh 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 ini tidak ada itu juga menolak Hai ayatnya bagi karena kecil kita ngomong begitu tapi ada data bagaimana caranya mempercayai hal itu tapi tidak ada datanya bagaimana caranya dan Anda bisa mengatakan bahwa yang diurap itu dari karena kita mengatakan Anda bisa mengetahui bahwa itu semuanya ada di Alkitab gimana banyak ayah-ayah ngerti panggung ayah Yesus sebutin yang sudah saya sebutin tadi aku bapak dan bapak ada di dalam aku sekarang gini ada di bang izin jadi kalau bapak kalau Yesus ke toilet buang air Bapak ikut jadi kalau bapak kalau Yesus ke toilet sekarang kalau Yesus ke toilet buang air Bapak ikut aku dan Bapak ada satu itu gitu aku dan Bapak ada satu kata-kata kau katakan padahal kau buka di dalam Yohanes 10 nomor 23 sampai 29 eh disitu pekerjaan dalam pekerjaan satu dalam pekerjaan begitu kalau kamu jangan cuma comot ah kamu comot-comot sekarang kalau kamu comot saya tanya sekarang kalau kamu comot saya tanya jadi kalau Yesus jadi kalau Yesus buang air Bapak waduh parah ini kalau kalau Tuhan nih di mana aja bisa hadir pintar dikit dong ya kena report lah bahasanya nggak jelas nggak itu aja itu aja tadi yang kau mengatakan yang diurapi ya yang diurapi ya enggak kamu gini loh apa yang kamu kena itu aja itu aja itu cuma mau minta dalilnya aja dimana orang santeng dimana dalil dimana datanya bang Yuen seorangnya kuatkan bang Yuen enggak kedengaran dimana datanya seorangnya keras enggak ada orang ini gini loh ada sesuatu selain mereka ini mereka tertulis tapi kita dari tadi itu enggak dijawab oh coba saya ganti akun ya ganti akun ya gimana 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 sedangkan pertanyaan kita dari tadi enggak dijawab-jawab Bu Darni pertanyaan apa saya tadi naik anda denger ya saya tadi naik kesini kan karena denger menentang apa yang dikatakan ini Bu Darni bahwa sebenarnya ketika Bu Darni membacakan ayat itu bahwa anak manusia akan datang dengan mencuri malaikat-malaikat kan dia bilang kan manusia biasa nah disitu kan udah jelas dibilang anak manusia anak manusia biasa itu manusia biasa makanya super tegas disitu kan dikatakan dia memerintahkan malaikat-malaikatnya emang ada emang ada manusia biasa yang memiliki malaikat-malaikat yang bisa memerintahkan malaikat-malaikat itu juga emang ada manusia itu liwati dulu dong gak kedenger oh ya 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 nah itu yang belum kalian jawab jangan kalian kemana-mana gitu loh mau ku baca lagi ayatnya baca baca lagi baca lagi matius 24 ayat 31 dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangka kalah yang dahsyat bunyinya dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi dan ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain ini Yesus memerintahkan ya pak nah gitu oke gini saya masuk bentar-bentar sudah itu gak ada di dalam kisah parasul 2 36 tidak ada Allah yang membuat Allah yang apa yang membuat membuat Yesus itu jadi Tuhan kamu tahu kamu kaget pasti maksudnya gak ada gak ada disitu sekarang kamu buka tidak eh tidak ada disitu tidak ada tidak ada tidak ada buka-buka kisah para rasul jangan lari kabur jangan kabur jangan kabur kisah para rasul kisah para rasul 236 gak ada disitu gak ada jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan ini apa maksudnya membuat itu membuat Tuhan membuat Tuhan ini maksudnya ini dulu kita selesaikan udah tidak ada disitu Ibu disitu sampai 36 kamu baca tidak ada disitu dia tidak tahu apa-apanya bapak yang tahu anak manusia tidak tahu sekarang buka-buka buka-buka tadi buka-buka tadi buka berapa kalian baca tadi berapa 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 tadi berapa 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 manusia mati berapa mati sepuluh empat nah eh menemakan kamu orang-orang orang-orang malu kamu orang-orang 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 ini tapi tentang hari dan saat itu tidak seorangpun yang tahu malam-malam disurga tidak dan anak pun tidak hanya bapak sendiri jelas matius 2436 jelas ya jelas anak ini siapa seperti yang tertulis tadi anak manusia bapak ini siapa sang pencipta jelas kan begitu kalau kamu konteknya jangan cuman comot satu anak ini siapa yang tertulis di mati 25 manusia anak manusia siapa anaknya anak Maria sang pencipta siapa bapak yaitu alasan pencipta bukan anak manusia ini wah itu anak Maria loh gimana sih itu yang tertulis kalian yang 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 comot comot kalian yang memaksakan Yesus sudah mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri apa sekarang sekarang yang mencomot comot itu siapa kamu yang mencomot comot yang kamu bacain itu tidak mencomot itu namanya kan aku sampai di 36 kamu cuma ambil ini aku tidak dapat Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari diri Yesus sendiri aku mengakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan pengakimanku adil sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri melainkan kehendak dia yang mengutus aku nah ini yang yang mengutus aku ini kehendak kehendak siapa kehendak sampai cipta saya minta kepada kalian dimana kehendak ini yang sampai cipta ini menyuruh kalian ini Kristen menyembah Yesus jawab gini ya ya gini ya apa jawab dek dek pintar jawab dek enggak ada di Alkitab kalau sesuai di Alkitab berarti sudah jelas ya bukan Tuhan sampai sudah jelas berarti tepuk tangan dia sudah mengakui bahwasannya Yesus bukan Tuhan dan Allah hanyalah utusan oke lanjut teman lanjut lanjut para ini Yesus itu membangkitkan orang mati ya pada Albi Betul Lazarus itu dengan izin bapaknya izin bapaknya artinya kalau bapaknya ngasih izin dia enggak mampu dia iya benar makanya tapi kan Tuhan ngerti artinya bapak di dalam aku dan aku di dalam bapak oke gini 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 kamu jangan lari oke 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 sudah oke 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 yohana 10 23 sampai 29 kamu dengar dengar dan Yesus berjalan-jalan dibaid dengar Yohanes 10 23 jangan kamu cuma ambil Yohanes ambil Yohanes 10 30 dan Yesus berjalan-jalan dibaid Allah di selam selomo maka orang-orang Yahudi mengelilingi dan berkata kepadanya berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup jikalau engkau wakil Tuhan katakanlah terus tenang kepada kami Yesus menjawab aku telah mengatakan kepada kamu tetapi kamu tidak percaya pekerjaan pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapak itu maksudnya itulah yang memberikan kesaksian tentang Yesus tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku domba-dombaku mendengarkan suaraku dan bla 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 masuk di Yohanes 10 nomor 29 Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun termasuk Yesus dan seorang pun tidak dapat meribut mereka dari tangan Bapak terus dia mengatakan Yohanes 10.30 aku dan Bapak adalah satu itu satu pekerjaan nah terus Yahudi melempar Yohanes 10.31 Yahudi melempar dia dengan batu sekali lagi orang Yahudi mengambil batu untuk melempar Yesus 10.32 kata Yesus kepada mereka banyak pekerjaan baik yang berasal dari sang pencipta yang kuperhatikan kepadamu pekerjaan manakah diantaranya yang menyebabkan kamu melemparnya aku nah 10.33 gini jawabnya jawab orang Yahudi itu bukan karena satu pekerjaan baik maka kami mau melempar engkau melingkan engkau melingkan karena engkau menghujat dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan ala kenapa di dalam Matthew sebentar Matthew janganlah kamu menyangka aku datang jangan dulu potong nanti kamu 2 jam terima kasih janganlah kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Torah atau kitab para nabi aku datang aku datang bukan untuk meniadakannya aku datang untuk menggenapi di dalam bilangan 23 nomor 19 disini Allah bukan manusia dan bukan anak manusia usia 11 nomor 9 Allah itu sampai cita bukan manusia kamu ngerti gak disitu jadi saya tanya kita para nabi yang dimaksud dengan Matthew 1720 itu apa sama bilangan dua-dua gantian dong gantian dong kamu ini gak ada ilmu gue turunin kamu ya kamu gak ada ilmu bahwa orang-orang yang disitu menganggap rotos dirinya dengan Allah ah terus apa coba coba dia dianggap mengujat karena penyamakan dirinya seperti dengan Allah itu artinya sudah bilang kalau sudah jangan kok potong sudah kamu terus kamu becah lagi yang ketika muridnya menanyakan tunjukkanlah bapak itu kepada kami kamu baca dong terus ya sudah bilang dulu kalau sudah jangan saya bicara kamu potong enggak dari tadi saya kamu ya sudah ya bilang aja sudah apa belum sudah kamu ngomong saya kasih kamu ngomong silahkan silahkan kamu ngomong bilang sudah dua jam ya dari sekarang silahkan ketika muridnya kan kalian kan dari tadi kan bertanya kan bawa-bawa bapak nah gini loh ketika murid-muridnya bertanya kepada Tuhan Yesus tunjukkanlah bapak itu kepada kami terus jawab Yesus apa sudah sudah sekian lama engkau bersama-sama dengan aku bentar saya potong dulu instruksi loko kamu lari disitu katanya kamu Yone 10.30 kok larinya ke situ juga bentar dulu dong selesainnya ini dulu yang Yone 10.23 jangan kamu bentar lari dulu disitu aduh parah kamu ini Yone 10.30 katanya kamu kita lari berarti sudah spiksa aku dan Bapak bukan tidak satu ya kenapa di Yone 7 ayat itu aku dan Bapak dua orang bukan satu di Yone 7 di Yone Tidak ada aku dan Bapak oke udah mental ya udah mental berarti ya udah mental situ ya nah mau dimana lagi aku dan Bapak ada satu yang udah nggak bahas berarti udah mental bukan ya untuk pembicaraan itu membahas Bapak saya mau kasih tau kamu Bapak itu dimana Bapak itu apa itu yang mau saya bahas dan kamu kan tadi bilang bahwa Bapak yang memberikan dia kuasa nah sekarang ketika murid-muridnya itu berpola pikir seperti kalian yang menganggap bahwa Bapak dan Yesus itu adalah berbeda apa kata Yesus nah itu yang kamu baca kan positifnya sama itu kamu dengan kamu berpikir kamu berpikir bilang kalau sudah ya tunjukkanlah Bapak itu kepada kami apa kata Yesus kamu baca sudah sudah baca sudah oke Yesus dan Bapak adalah dua pribadi bukan satu pribadi oke betul 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 ya dulu sepakat dulu betul atau salah gak ada sesuatu yang harus saya sepakat baca takut ini dia takut saya tanya Yesus dan Bapak adalah dua pribadi bukan satu pribadi betul atau salah oke oke betul kita sepakat dulu betul Yesus dan Bapak adalah satu betul betul gimana oke betul oke buka Yohanes 8 17 18 silahkan ayo buka kenapa makin lari kesana kita kok kenapa takut loh kok kenapa takut buka habisan kalian kita tahu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah Yohanes 8 17 18 aku akulah dengar dulu katanya ini kamu kamu gak ada kamu gak ada sopan kamu kan saya diam ade udah ngomong iya aku udah diam kamu lahir mulut mulut duluan ya jangan panik jangan panik udah jawab iya kamu satu kamu lari di petrus masa ya harus terus kan harus ada hubungannya dong ayo jangan comot ayat lain iya mau dijawab kamu diam dulu kamu dijawab kamu diam dulu jangan panik bro tenang aja mau dijawab kan mau dijawab oke oke yohanes 8 17 18 dan dalam kitab taurat ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga bapak yang mengutus aku bersaksi tentang aku berarti ada dua orang apa ini ada dua orang yang yang sah jelas ya iya betul jelas jadi udah udah faktanya udah terjawab ya oke tenang aja jangan panik karena apa yang lu tanya dijawab sama alkitabmu sendiri paham paham gak apa yang paham kalian tertawa antas sesuatu hal yang kalian tidak mengerti yaudah jawab itu tadi kalau tadi itu jawab kamu jawab sekarang saya tanya kamu ya sekarang saya tanya kamu roh kamu punya roh gak punya oh mentah lagi nih jadi bingung karena tadi sudah bingung jawabannya karena sudah di sudah di mentahin tadi gue gue mentahin lagi saya kenapa kenapa apa apa rohmu dan kamu itu orang yang berbeda kan gak berarti ala itu roh berarti ala itu roh oke jelas oke oke bisa saya ngomong bisa dipakai gak bisa saya ngomong dulu bisa disebut minyak atau bisa disebut air bisa saya ngomong bisa saya ngomong oke yonah sempat dompet ala itu roh betul ya betul ya kejadian 6 nomor 3 berfirman lah Tuhan roh Allah tidak akan tinggal selama-lamanya di dalam diri manusia berarti yonah sempat dompet ala itu roh di dalam diri Yesus ada ada roh Allah dan di dalam diri manusia juga ada roh Allah berarti meliaran Tuhan di sini oke diri ya roh Allah itu omnipresent tidak berbicara omnipresent kamu baca yonah sempat dompet ala itu roh betul kejadian 6 nomor 3 berfirman lah Tuhan roh Allah tidak akan tinggal selama-lamanya di dalam diri manusia berarti itu berfirman Tuhan loh berarti di dalam diri manusia itu ada roh Allah betul di dalam diri Yesus ada pula roh Allah sama seperti kita ada roh Allah berarti kalau yonah sempat dompet ala itu roh berarti kalian juga bisa menyembah kami dan kami juga bisa menyembah kamu kita saling menyembah oke fix ya eh oh kan eh 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 oke oke найти Allah lu ayo tadi hubungannya apa kok hubungannya apa dia disaub tadi kan dikasih pertanyaan ada mulanya keluar pada akhirnya nyungsep kalau orang-orang udungu itu kayak gitu ngomongannya teman-teman dibawa yohanes 424 alaituro kejadian enam nomor tiga berfirman ini firman Tuhan berfirmanlah Tuhan roh Allah tidak akan tinggal selama-lamanya di dalam diri manusia berarti di dalam diri manusia itu ada roh Allah di dalam diri juga pun ada roh Allah di dalam kejadian ya di dalam yohanes 424 alaituro berarti kalian juga menyembah roh ada yang dalam saya dan saya juga akan menyembah roh ada yang dalam kalian betul terita kalian nah gitu kan dunia denger ya Setiap makin aku yaitu sebagai Tuhan bahwa di dalam dia ada roh Allah ya aku di dalam kemudian ada roh Allah lu 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 bukan rohnya Allah tapi roh ciptaan Allah eh ya biarin aja biar aja Bang Ali itu berita kalian berita kalian itu makanya kalau di dalam Islam loh itu ciptaan Allah tetapi kalian nah di lamionis mengatakan ala itu roh ayo kalian sementara berdek di dalam kejadian enam nomor tiga berfirmanlah Tuhan roh Allah Tidak akan tinggal selama-lamanya di dalam diri manusia nyungsepkan nyungsep sementara juga kalau kau mengatakan Yesus itu Tuhan dan kau mengatakan yang ada roh kudus kepada emang cuma dia punya roh kudus luka 1-15 Yohanes masih dalam percandungan ada pula dipenuhi roh kudus kalau Yesus cuma ada roh kudus tetapi Yohanes dipenuhi roh kudus masih dalam kandungan berarti Yohanes juga Tuhan betul lebih banyak-banyak rupanya berbeda dengan roh kudus kok roh Tuhan kok gimana kamu Oh eh bro manusia kamu udah nyungsep kamu udah nyungsep Yohanes 4-4 sama kejadian 63 kamu nyungsep lagi di buka 1-1 nah budeng nih setengah ibu dan dia ajalah budeng aja ibu dan nih aduh ya rangka ngeri roh manusia roh Allah kamu sama akan dimana oke dimana tertulis mana coba itu mana datanya mana datanya mana datanya mana mana datanya sekarang di dalam diri lukas luka 1-15 kamu mau baca luka 1 dipenuhi roh kudus masih dalam kandungan berarti Judas juga Tuhan ya sama dengan kalau Yesus roh kudus nggak dipenuhi kalau lukas dipenuhi loh wah dendak-dendak-dendak-dendak-dendak dendak-dendak udah 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 mainnya udah roh kudus dicerahkan kepada manusia ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga Bahlilun jadi maksud kamu Yesus belum lahir Yesus belum lahir Ya płahnya sudah lahir udah ada duluan Sapa duluan lahir ya ada siapa Yesus dendak-dendak-dendak-dendak-dendak-dendak-dendak makanya saya bilang dicurahkan tuh hanya saya bilang kamu jangan aduh kita kemana bang Prince itu kepental kepental itu sinyal bang Sidik itu yang ada orang menguji Yesus yang ayat berapa cuy terus yang dia bilang silahkan silahkan lanjut bang Chris bang walaf silahkan lanjut sama bang Al saya bikin kopi dulu bentar bang Yoy turun turun kita turun aja turun aja mental ibu Derni oke ibu Derni semua supaya ini ibu Derni semoga ibu Derni berkait Tuhannya Yesus ya 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 atau biar aja si Yoy yang turun soalnya dia gak ada ilmu nya beda sama ibu Derni ada tanggapan gitu kan tapi dia gak bisa cuma asumsi kalau ibu Derni dia ada data oh ini ini bang ini tapi kalau untuk ibu Derni udah nyungsep itu saya pastikan udah tau kalian udah ketel gak bisa jawab kalian lari kemana lah orang pertanyaan saja aja ada manusia yang punya malaikat-malaikat itu aja kalau gak jawab-jawab sampai sekarang kan pertanyaan saya masuk udah udah tadi adek udah tadi udah tadi anak manusia tidak tahu yang tahu hanya bapak ya oke oke udah mulai udah mulai menghujan lagi nih kamu jangan jadi 1 Korintus 4 nomor 10 nanti kamu jadi begitu 1 Korintus 4 nomor 10 kamu tahu bunyinya apa Kristen bodoh karena Kristus nah itu yang dikatakan Paulus makanya makanya kamu itu ikut ajaran Paulus gitu loh sementara ajaran Yesus loh kamu gak ngikut ini kamu padahal 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 Paulus itu menghujat Yesus loh dia mengatakan begitu kan Kristen bodoh karena Kristus bayangkan coba Galatia 313 mengatakan Yesus terkutuk wah gimana pula itu dia menghujat Yesus tapi kalian bela-belain si Paulus eh kesian silahkan teman-teman mollaf Bang Prince Bang Al silahkan iya jadi memang kalau di dalam Al-Quran itu jelas bahwa Yesus itu dia manusia dan hanya seorang nabi seperti nabi-nabi yang lain ya dia berjalan di pasar dia makan ya kenapa dijelaskan seperti itu Al-Quran karena itu adalah kualitas manusia yaitu makan minum tidur ngantuk lemah ya ketakutan cemas nangis cengeng seperti itu ya itu manusia dia bergantung kepada Tuhannya maka dalam Al-Quran nama-nama Allah itu namanya asma wa shifat tidak menggunakan kata-kata Bapak kenapa kalau Bapak itu konotasinya kepada makhluk yaitu manusia manusia ya makanya dalam Al-Quran itu Ab kalau Al-Quran itu Rob bukan Ab Ab itu Bapak Bapak itu konotasi makhluk yaitu manusia ya manusia itu makan makan dia perlu beol beol dia perlu cebok dan seterusnya dan itu memalukan untuk seorang Tuhan makanya Al-Quran tidak menggunakan nama-nama itu untuk Tuhan untuk nama-nama Allah menggunakan asma wa shifat nama-nama yang indah ya Allah itu tidak serupa dengan apa-apa yang dia ciptakan nah itu jelas Rasulullah s.a.w. pun seperti itu seorang Nabi aku hanyalah seorang Nabi sama seperti kalian ya tak ubah ya kalaupun ada mujizat-mujizat itu atas izin Allah s.w.t oke kamu bilang tadi kan kalau di Islam tidak menyebutkan sebab nama Bapak itu disebutkan itu manusia emang kamu pikir Rob itu apa itu bukan sebutan untuk manusia juga Rob Rob itu kan Rob itu bukan manusia Rob itu penguasa penguasa Robul Alamin penguasa alam semesta Rob itu itu kekuasaan itu konteksnya wilayah kekuasaan Robul Rob kalau itu kepada objek kepada Bapak Bapak ya manusia tidak ada Bapak Bapak itu Bapak Tuhan tidak ada tidak dikenal dari istilah Nabi-Nabi dari dulu dari Adam sampai Musa sampai Ibrahim tidak ada menggunakan Bapak karena kalian tidak mengerti itu kan berbicara tentang hubungan kan kekristenan itu berbicara tentang hubungan kan makanya disebut Bapak oke hubungannya hubungannya gimana hubungannya 100% Tuhan 100% manusia gitu apa hubungannya hubungan dengan 100% manusia 100% Tuhan nah ya hubungannya gimana makanya dia tidak ada hubungan kan tadi saya bilang kekristenan itu berbicara seperti hubungan 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 kristus dengan jemaat jadi dalam kekristenan itu kita dituntuk mengenal Tuhan kita berbicara soal zan bukan soal hubungan ini soal objeknya kalau hubungan kalau hubungan di puluh masalah pribadi berbeda lagi 1 korintus 4 nomor 10 kristen bodoh kristen bodoh karena kristus hujat-hujat kau bahlu lah itu itu buka eh kau ini dimana gak bisa ditunjukin kok malah maksa kamu Yesus adalah yang diurapi ya gini Yesus adalah yang diurapi Allah berdasarkan kisah Rasul 10 nomor 38 apakah yang diurapi itu sama dengan yang mengurapi nah gitu kan gak sama dong Yesus adalah Rasul Imam besar berdasarkan Ibrani 3 nomor 1 Yesus sebagai Rasul yang diutus dan sebagai Imam besar tidak bisa menjadi Allah Yesus adalah Rasul yang setia sebagaimana Musa seorang manusia biasa yang dipilih Allah untuk menjadi Rasul lihat Ibrani 3 nomor 2 Yohanes 5 nomor 36 Yesus adalah penyampai pesan Allah yang Esa kepada manusia lihat 1 Timotius 2 nomor 5 Yesus mengikuti perintah yang diperintahkan Tuhan kepada Yesus untuk berfirman di dalam Yohanes 12 49 50 hukumnya terutama di Markus 12 Aduh kenal lagi ya comotlah sesuai dengan keinginanmu comot semua ayatnya sesuai dengan kau inginkan gini loh kalau kamu memahami Alkitab kamu harus menerima secara keseluruhan bukan yang hanya untuk memuaskan pikiranmu saja jadi jangan kamu comot comot ayat seluruh itu itu secara keseluruhan kan kita enggak ada asumsi lah kenapa kamu enggak 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 ngambil yang mengiratkan bahwa yang mana coba saya tanya saya tanya sama kamu ya kasih saya supaya ucapan mulut Yesus kamu mengklaim Yesus sebagai Tuhan itu kan yang kita butuhkan itu klaim dari Yesus itu sendiri kalau orang mengklaim itu siapapun bisa diklaim sebagai Tuhan Hitler pun diklaim sebagai Tuhan oleh pengikutnya Mahatma Gandhi pun diklaim Tuhan oleh pengikutnya Fir'aun juga diklaim Tuhan oleh pengikutnya tapi ada enggak yang dari mulut dia sendiri ngomong aku Tuhan sembahlah aku ada enggak jadi jelas itu kalau kamu nanya kamu itu enggak ada enggak ada coba baca saya kalau ada saya murtad sekarang oh enggak perlu tapi ingat ya dari mulut Yesus bukan mulut kamu ya atau maksudnya bukan dari mulut pengikutnya kenapa bang Siddiq enggak gini aja buka mengalami report report ini baik kamu kalau cuma mau ripet mendingan kamu turun ya yonalf enggak itulah yaitulah apa namanya buruknya lulu semua itu ya hotel ya kalau sudah kalah report sudah kalah report kenapa bro kenapa nyalainya enggak ada yang report siapa ya enggak tahu kenapa kalian bilang kenapa kalian bilang tadi nyebut saya yang report nah ini kebiasaan kalian saya bilang kalian kenapa siapa bilang kamu kalau saya bilang bilang report saya bilang kamu kamu itu report aku main tunggal sama Kristen Kristen yang lain aku main tunggal Sebenarnya gini loh Bu Darni Aku sebenarnya kalau naik tadi itu kan Cuman mau bahas yang si Jumat Menyangkal tadi Ibu-ibu yang bacakan Ayat 30 itu kan Sebenarnya itu aja yang saya mau bahas Kalau masalah mereka Mereka atau apa segala Saya memang gak ngurusin gitu loh Kalau misalnya mereka gak percaya Yesus sebagai Tuhan Masa bodoh buat saya Itu kan urusan mereka Iya maksudnya Maksudnya kan saya kan Cuman menanyakan aja Terus kalau bilang Tunjukkan ayat dimana Gak bakalan kamu Temukan di Alkitab itu Dan juga udah lama Sama aja Sama aja Biasa ada ya Tapi juga ada Tapi gak ada ini Tenggak tadi Tadi Riport 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 1 Kalian Suaranya terlalu keras Tenggak mengujat Tenggak mengujat Islam itu dilarang Terutama dengan orang Bukan Tenggak mengujat Sementara kalian Tenggak mengujat Tenggak mengujat Kecuali kalau misalnya Ada yang perlu Aku Ini aja Aku sampaikan aja Maksudnya kalau ada sesuatu Yang tidak benar Aku mau sampaikan sedikit Dan biasanya Aku langsung turun Dan itu juga Gak lama Maksudku gini loh Aku sih Akhir-akhiri ini Dulu sih saya sering Dulu saya sering Naik-naik Kalau beginian Cuman saya Diingatkan kembali Dengan ayat Di Alkitab kita Bu Janganlah Duduk Dengan kumpulan Pencemo Tau kan ayatnya Bu Ia Jualan 17 Ayat 3 Kau kami cemo Kalian yang mengujat Yesus Kalian yang mengujat Yesus Kalian mengimani Surat-surat Paulus Galatia 313 Katanya Yesus Sebenarnya Yesus juga Mengasakan Kalau sudah sekali Dua kali Kau tidak dihargain Hempaskanlah Kakimu dari situ Katanya kok Sebenarnya Iya Ini Budarni Budarni Makanya Yesus itu Ketika Orang-orang ini Sudah menyadari Janganlah Duduk Bersama Sama Mengujat Yesus Gitu Sebenarnya Iya Oke Selamat Semoga Tuhannya Yesus Memberkati Ya Yonalf Tuhannya Yesus Memberkati Ya Yonalf Tuhannya Yesus Hei 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 Kok saya bisa Dianu ya Suara saya Terlalu keras kali ya Gimana Juga Ketawanya Nyakitin Sinyal aja Ketawanya Nyakitin Ketawanya Hei 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 Tadi Sampai besok Loh Ini Ini Yang akun Ini Kan Diband Diband Tapi Saya Banding Gitu Loh Udah Permain Ini Sebenarnya Yang Asyidik Gini Yang Biru Ini Ketadi Malam Laisi Sama Kiamat Kan Kita Anudiskus Sama Dia Bisa Banding Banding Saya Banding Bang Squel Selamat Malam Bang Squel Namanya Keren Silahkan Teman Teman Katolik Bang Diri Islam Assalamualaikum Bang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ini Namanya Squel Ini Namanya Saya Tapi Suaranya Kayak Kayak Agak Gak Rasing Kayak Yosinoya Ya Coba Bang Itu Al-Faid Bang Surat Al-Ikhlas Bang Kalau Islam Apa Enggak Bang Apa Pertamanya Surat Al-Ikhlas Katanya Islam Pertamanya Apa Lupa Al-Ikhlas 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 Bukan Islam Itu Surat Surat Paling Pendek Itu Bentar Al-Faid 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 Yaudah Surah Yasin Surah Yasin Aduh Bukan Islam Aduh Al-Faid Itu Al-Faid 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 Ayo Aduh Bang 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 Kalau Islam Tapi Enggak Tahu Apa Segala Macem Gap Ngomong Aja Bang Mungkin Mungkin Bisa Dijari Bang Sekuel Sama Sama Belajar Ini Ada Bang Saya Baru Mualaf Dua Setengah Tahun Bang Masya Allah Ini Suara Saya Enggak Terlalu Keras Begini Ya Bang Bikin Gangan Orang Ketawanya Bikin Nyakitin Udah Nggak Apa Nggak Suara Seksi Bang Sidik Tuh Bukan Masanya Aduh Dibendit Lagi Tes 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 Dua Akun Lagi Oke Masuk Bang Masuk Bang Suaranya Bang Iya Males W Tari Minta Apa Namanya Alfa T Gini Bang Kalau Emang Abang Kristen Nggak Apa Apa Kita Dia Loh Malu 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 Kalau Orang Loh 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 Kalau Kalau Kristen Kenapa Harus Nye Yesus Sedangkan Sedangkan Yesus Pernah Berkata Jika Anda Melihat Tuhan Allah Atau Bapak Maka Lewatilah Aku Katanya Kan Kalau Bang Kristen Aku Yakin Enggak Jadi Umpama Di Jembatan Kita Mau Sampai Ke Ujung Kita Harus Melewati Dulu Ya Kan Nah Demian Suara Ini Loh Gue Tunggu Emang Gue Gak Apal Enggak Enggak Tunggu Belum Tidur Lu Ya Ngintip Apal Aku Demian Ini Enggak Enggak Baru Masuk Saya Ini Suara Abang Ini As Abang Biar Gak Biar 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 Ngobrol Gak Apa Pertamanya Tadi Pull 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 Bang Tahu Tahu Assalamuala Eh Bang Jangan Tau Bang Fit Jadi Sebenarnya Kalau Misalkan Surat Surat Alma Un Bang Pentek Bang Kepertamanya Bang Saya Baru itu dua tahun bang walau saya tahu beda-beda walau yahudu ala to'amil miskin itu gak? iya masih itu tahu doang udah bener-bener islam bukan demian ini bukan demian bukan demian bukan demian atau suaranya demian demian biasanya suaranya pagi-pagi biasanya dia pagi ini bener kok bener islam sekarang begini kan itu banyak tuh yang bilangin aku oten tuh dibawah tuh sekarang begini kan kita menyembah Tuhan atau Yesus kan Yesus dilahirkan tuh dengan Bunda Maria sebelum Yesus dilahirkan Bunda Maria itu bertuhankan dengan siapa iya betul Bunda Maria bertuhankan Allah bang sakil tuh baru-baru 300 ya bang bang sakil ber300 tapi tapi saya yakin karena karena banyak yang nggak begitu hafal tentang surat Al-Ma'un malam titok titok selamat malam titok selamat malam aku mengkaji belajar anwad sih bang ilmu-ilmu kayak tereka cari cari atak eka makrifat uhuduh gue berat banget itu berat 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 jangan yang berat-berat dulu bang ringan dulu aja berat 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 siir aku alpah cekir aku apa aku ada ada kulitnya aja jangan jangan masuk ke situ dulu tuh bahaya gitu mas akwil malah kalau baru-baru islam tuh yang yang ruput islamnya aja ruput sholat kuasa kayak gitu aja dulu lah yang enteng-enteng aja bang Tito selamat malam ketiduran ya keturunan ya jadi apa kira-kira ini bang yang mau ditanya atau apakah Bang Abi itu ada mintana itu Bang Abi iya iya cuma biar nemenin ini abang ini jadi Kristen dua di atas kan Bang Libra malem Bang Libra Islam Bang Libra Assalamualaikum semuanya Waalaikumsalam Bang Siddiq Guru saya Guru saya juga malam semua ya iya Bang dikit aja nih dikit aja saya pengen ngucapin selamat dengan Bang Siddiq Ustadz Siddiq Ustadz Siddiq selamat ya Bang Siddiq Ustadz Siddiq iya Bang tak ucapin selamat oh bang Siddiq iya nama Bang kok kecil sih Bang mahal saya suara kecil kayak gini bukan Bang masalahnya takut ke Bennett terlalu besar suara 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 masalahnya iya gini lho bagi dikit iya ucapin selamat tadi malam anda gak ngasih kesempatan si manusia pengujat itu oh iya gak bicara itu tahu selamat saya setuju di bawah seharusnya memang seperti itu iya loh semalam memang suara anda lebih dominan kok sehingga suara manusia itu tidak terdengar cuma sayuk-sayuk karena suara anda orangnya tak ucapin selamat seperti itulah persidiknya yang saya harapkan anda yang suaranya yang gagal gede aja kan kecil-kecil lah saya sedih kalau suara anda kecil ini masalahnya aku jatuh kalau suara anda kecil nanti ya sama dengan suara manusia itu nanti ya nggak bisa kalah suara dia ini juga kebenet tadi malam waktu sama dia kan tuh saya banding ayah akun satu yang tadi malam itu ini udah dalamnya udah jadi saya banding nggak langsung banding sendiri langsung ulang ada kan bantuan ya banding disitu saya langsung banding Alhamdulillah bisa lu langsung anu padahal gabinet permanen loh ini yang akun ini Pak kalau tadi sampai besok yang tadi tuh baru sentuh nek dirumatnya besari sampai besok tanggal 8 Waduh pernah nggak ngomong apa-apa juga ya kalau ini langsung tinggal sesama muslim kalau kekala sesama muslim sepertinya kecil-kecil gini nggak apa-apa tapi ketika berhadapan dengan manusia-manusia seperti itu ya tolonglah ditambahin volume sedikit Oh iya sesatu tanggalah minimal nggak masalah ini aku yang bisa mengalakannya enggak enggak peduli bisa bikin aku gitu kalau untuk ya kalau untuk penghujat-penghujat begitu jangankan akun ini diri saya gua anu pembahankan loh itu selalu kemudian-kemudian ya Allah Alhamdulillah tapi kalau Kristen Kristen yang baik kita baik-baik diskusi itu aja oke hos maturun sayangnya sedikit aja disini mungkin ada ada otan yang mau naik ini karena korma komalnya 6 saya izin turun Terima kasih maturun salam sehat selalu teman-teman saya disini Ustadz Ustadz dan sekali kita ucapin selamat Kang Siddiq yang tadi malam enggak ngasih kesempatan manusia pengujat itu untuk ngomong pertahankan Pak Siddiq seperti itu saya dukung itu ya semuanya ya saya langsung turun maturnuh semuanya terima kasih masalah ya baru baru kasu oke bang 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 oke bang sakwil sakwil ini sedikit pesan ngaji dulu sama Bang Ustaz nih ngaji yang mana dulu nantilah ya biasanya di rumahnya itu yang ngaji lepas subuh ya Allah sama dia bukan tak ya Iya Ustadz Ustadz Alya kulukul Wallahu ahad ya Allah usamad eh tapi ya kita sama-sama masih belajar kan dikulakit lagi udah oke nih saya turun aja kalau mau belajar ngaji besok habis subuh kalau nggak habis maghrib nanti di komal ada banyak yang mau belajar belajar sudah hafal ngajinya terpenting dulu yang kemarin patuh Aduh kita juga belum kemana-mana gitu sudah sudah ngaji Oh iya jadi saya izin turun ya Oke banget Oke banget Bang sedikit pesan aja boleh ya jadi yang ingin mengenal Tuhannya kenallah diri Bang siapa mengenal diri maka dia akan mengenal dengan Tuhannya iya 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 saya terus ya saya terus iya Oke Bang walaupun nah ini Pak Ismail ginting ini dari Kristen silahkan teman-teman gantian dulu Selamat malam Mbak ginting ketemu lagi kita saudara Oke selamat malam salam sejahtera untuk kita semua iya salam sejahtera alaikum-alaikum Bang Bang kali nih kawan saya ada di sini host orang-orang Kristen di sini ya banget bisa dinaikkan itu kalau ada kita mencariin lagi teman satu lagi ya berjalan sendiri kalau nanti dikeroyok banyak saya nggak ini pada belakang kalau nggak dikeroyok Bang cuman di belakang di diskusi santai aja Bang ini canda aja ya ini di sebelah sebelah kanan abang ini ini blending beding di tengah-tengah juga ini 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 yang pakai kumpul ini blender ini yang kasih selam korasi di sinagam hahaha namanya kita diskusi tentang iya 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 canda-canda lah Bang canda-canda tapi tapi teman-teman Bang walaf sama Bang al ini kalau Bang Ismail udah mengakui bahwasannya Yesus itu utusan gitu loh ya iya iya kan waktu itu akan datang sebagai Tuhan di hari sahabat oh lain lagi lihat kemarin sudah saya bilang Oh ya 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 cuman cari ya cuman cari pada waktu itu ya cuman cari itu ya ah lu gimana sih banyak banget sih sebetulnya tapi saya nggak mau bilang sama abang nanti aku tahu semua begitu ya oke oke jadi sebenarnya poinnya Yesus itu utusan atau Tuhan Pak kalau menurut saya sih dia sebagai utusan dan sebagai Tuhan jangan menurut Bapak lah menurut data gitu loh menurut data ada kita diada kisah para rasul 20-23 oke bisa saya bacakan di kafe di kafe yang Yesus mengatakan ya Pak ya di itu adalah alat Tuhannya silahkan Pak ya kemarin juga kan kita udah katakan di matius matius apa matius berapa ya itu ada sih datanya sama matius apa biasanya masyarakat lupa gitu kan gitu hahaha silahkan 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 sebetulnya eh masalah itu ya Yesus Kristus itu datang sebagai Tuhan itu berada di kepercayaan orang Kristen tapi kalau abang-abang-abangnya nggak menerima itu sih memang urusan-urusan pribadi ini masing-masing sih tapi kalau kami orang Kristen mengamini memang itu dan bisa sedikit kami buktikan di kisah para rasul kita kan harus menghargai rasul-rasul juga yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan ya kan boleh saya bacakan abang anda silahkan silahkan bang nggak apa-apa ini kisah para rasul 2 ayat 20 matahari berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan hari yang besar dan mulia itu dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan hai orang-orang Israel dengarkanlah perkataan ini yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret orang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaran dia tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu Tuhan sendiri dong itu kesaksian Allah bahwa itu adalah Tuhan gitu Oke Bang inting sekarang begini saya bertanya misalnya ini ya ada orang datang tiba-tiba ngomong ke saya eh manusia dengarlah Bang Ali ini Tuhan dia bilang begitu tapi saya sendiri belum ngomong di saya Tuhan atau nggak pernah ngomong saya Tuhan itu kira-kira gimana menurut saya sih kurang lebih dengan ayat tadi jadi yang ngomong itu bukan Yesus saya sendiri atau bukan saya yang ngomong saya Tuhan tapi orang yang ngomong nah mungkin yang lebih yang lebih kalau pada nih Bang inting bisa disebutkan yang langsung Yesus yang ngomong ada nggak Wahai manusia akulah Tuhanmu sembahlah aku langit dan bumi ini aku yang bikin nah misalnya begitulah direct dari langsung mulut Yesus itu yang lebih lebih tepat begitu Bang inting coba silahkan kalau ada iya jadi begini saya login langsung kalau ada ya begini Bang eh kita harus percaya dulu bahwa siapa nabi-nabi itu ya kan jadi ini alasan seperti abang yang buat saya buat ini masalah percaya itu masalah dogma kita kan sekarang ini komparasi data studi perbandingan nanti baru kita kaitkan dengan dogma tapi kita ada kita tunjukkan dulu datanya begitu loh cara-cara diskusinya karena kalau langsung ke itu dogma datanya nggak ada kan nggak nyambung Oke saya bisa cari sebentar apanya ya Oke silahkan saya tunggu terakhirnya menunggu sebentar coba saya cari dulu karena semuanya tidak seperti yang kita bayangkan jadi tunggu-tunggu bersama-sama Oke saya bikin kopi dulu ya kopi-kopi dulu untuk menyelesaikan kopi jangan lupa Bang Bang ini nama saya Kristen apa Islam Bang Selamat malam Hai Bang ini Bang ini nama saya Rinduan Aceh Oh Aceh Muslim yang orang-orang biasanya nggak ada yang Kristen udah 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 dapat saya Bang Oh ya silahkan Hai Bang 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 Al-Iya Bang Andre bisa Bang Sidik bisa banget lagi bikin kopi Oh bakal lagi bikin tadi saya bilang setengah jam wajarlah wajarlah boleh silahkan baca dulu itu terdapat di lukas 6 ayat 5 Hai kata Yesus lagi kepada mereka anak manusia adalah Tuhan atas hari sahabat Hai itu kesaksian yang ada di bimbel Kristen di lukas 6 ayat 5 ada ayatnya ada ayatnya ada ada lukas 6 ayat 5 kalau abang punya bimbel buka aja bimbelnya bisa dibaca bisa eh tadi udah saya baca Bang kata Yesus lagi kepada mereka anak manusia adalah Tuhan atas hari sahabat bentar-bentar Tuhan bimbelnya ya itu Lord Pak ini pernah go ini ini gua pernah baca ini ya hahaha inilah inilah yang namanya apa namanya perihal apa terjemahannya begini nih itu Lord ya lukas 6 nomor 1 kalau baca dari pertama pada suatu hari pada suatu hari sahabat ketika Yesus berjalan di ladang nah ini kalau kita garis bawah juga cuman di hari sahabat ya kalau memang dipaksakan berarti cuma tiap hari sahabat pasal itu Senin Minggu Senin Selasa enggak cuman hari hari sahabat aja gitu ya kalau kita ikut konteks tetapi kalau kita ikut konteks dari lukas 6 nomor 1 pada suatu hari sahabat ketika Yesus ini cerita si murid-murid memetik gandung pada hari sahabat gitu ini cerita konteksnya murid-muridnya memetik gulir gandung dan memakannya sementara sementara mereka mengisarnya dengan tangannya tetapi beberapa orang berisi berkata mengapa kamu berbuat suatu yang tidak diperbolehkan pada hari sahabat nah gitu ya lalu Yesus menjawab mereka tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud nah ini kalau kita masuk konteks Daud ini Daud menyembah kepada siapa bersama pencipta ya yaitu Allah ketika ia dan tidak tidak ada Daud menyembah Yesus ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah rumah Allah ini apa Allah ini sama pencipta dan mengambil roti sajian itu lalu memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali orang kecuali oleh imam-imam termasuk Yesus Yesus ini apa di dalam Ibrani tiga nomor satu Yesus itu rosul dan imam besar gitu ya nah kata Yesus lagi kepada mereka anak manusia adalah tuan atas hari sahabat ini tuan ini Lord Yesus menyembuhkan orang pada ini nah tapi kalau dipaksakan berarti cuma dari sahabat sementara kalau kita ikut dari dari atas enggak nyambung ini karena ini tuan-tuan Lord krius bukan bukan Teos Oke gitu loh kalau memang itu tuan menurut Abang berarti Alkitab kami yang salah kalau anggap itulah Tuhan ya udah khusus untuk hari sahabat Iya makanya saya bilang dua alternatif Pak tukar sahabat terserah cuman kutus dari sahabat Tuhan ya udah khusus dari sahabat Tuhan apakah coba dimana saya dimana memberikan Pak sayang lemak silakan silakan itu terdapat di Yohannes 13 ayat 13 mau baca-baca tuh saya ya bisa bisa bentar bentar Bu jangan mengawarkan Oke soalnya istri di samping saya saya katanya debat-debatnya jangan panas-panas sekali bahagian pun istri kan seorang istri kan menjaga kesehatan suaminya juga banget namanya ya betul-betul lebih giting Bang Ginting sambil terdebat ada yang mijit kan enak itu ngomong itu ngomong itu Bang Oke ini Pak Tenggung berbeda biarkan jadu banget itu didik Yohannes 13 ayat 13 katanya aku guru dan Tuhan Oh itu saya bisa kasih data itu saya tuh gua kurios itu Iya masalah kurios dengan apa Bang tapi itu kan tertulis di bimbang kami iya Tuhan Pak kurios Tuhan Pak bukan Tuhan kurios artinya bahasa Yunani Tuhan bukan Tuhan itu dari bahasa Yunani salahnya kali ini bilang Tuhan Abang gak salahnya ya itu dirita Bapak bahwasanya Yesus mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri Bapak yang eh eh coba buka di Yohannes 1530 nah sekarang cuma saya buka data ya saya buka data tentang kurios enggak itu saya kami pakai data Pak coba saya buka datanya ya dan Bapak bisa lihat tolong besarnya mau sedikitnya hijab nah kita 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 nggak berbicara kesana kita di bimbel aja Pak Iya 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 supaya kita lebih jelas ada datanya gitu loh enggak asumsi gitu kan jadi kita berbahas ini Pak secara akademik gitu loh ah makanya saya suka konteks itu secara akademik gitu loh gini kata Yesus kata Yesus ya kata Yesus lagi kepada mereka anak manusia adalah Tuhan atas hari sahabat Oke kita buka di draft ya kita buka di draft dan kita lihat bahasa Yunaninya apa nah disini kurie ini kurie ya ini kita klik ya ini kurio ini kita klik nah sini muncul apa di sini nah gitu loh Pena ini kurie usnah kita buka kurie us artinya apa gitu kita klik begitu lho Pak supaya enak kita diskusi gitu kan bahasa Yunaninya apa sebenarnya gitu kan nanti kita masuk Yohannes 1313 gitu ini nyambung juga nih Pak nah ini kurie us tuan bakluku balik lagi gini ganti tidak tentu katanya abisi kalau tanya putih saya ya itu K奈 eLeorgian satu край semua hitam di pasai Yunani Bapak bukan menurut dari sapa-siapa lho bahasa Yunani bentar tadi jadi lai itu gini pak bapak pak genting Yesus sama Tuhan sama nabi itu beda atau sama pak mana ada sama Tuhan sama nabi tunggu tunggu pak ismail genting ini Tuhan sama nabi sama gak pak siapa bilang sama Tuhan sama nabi beda ya pak ya saya tanya beda ya oke di Yohanes 4 ayat 19 coba bang sidik coba tolong bukain Yohanes 4 ayat 19 maaf bang sidik Yohanes 4 ayat 19 ini ini perempuan ini ngomong Yesus beda ya beda ya Tuhan sama nabi beda ya kata perempuan itu kepadanya Tuhan nyata sekarang padaku bawa engkau seorang nabi nah bingung gak ini alkitab loh enggak bagi saya Yesus dan Tuhan Yesus nah katanya beda terus itu ngomong Tuhan dan nabi beda loh oke oke tunggu dulu balasannya kita akan ada konteks dari tasa pak oke oke itu Tuhan itu kurios pak cara perempuan itu itu yang berbicara perempuan kamu perlu benarkan bahwa dia nabi sensei 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 saya izin dikit ya nah ini kalau Yohanes 13 13 gini Yohanes 13 13 gini tahun 1870 arkita versi klinket ya ini bahwa aku dipanggil olehmu guru dan tuan gurue dan tuewan ya nah terus masuk di ini seleber 1912 ada pun kamu menyebut aku guru dan rabai ya rabai itu kalau bahasa anu rabai nah terus kalau di tahun 1969 kamu membanggil aku guru dan tuan oke ini 1969 Yohanes 13 13 jelas ya terus masuk di versi 2000 Alkitab versinya ini tahun 2000 kamu menyebut aku guru dan junjungan oke nah baru masuk di kitab terkini kamu menyebut aku guru dan tuhan nah ini jadi revisi hidupnya ini Yohanes 13 jadi itu perubahan dari tuan ulama atau apa junjungan atau nabi rabai rabai kalau bahasa Yahudi ya rabai itu maksudnya pemuka agama bukan tuhan beda ya memang dia pemuka agama itu mengajarkan ajaran tuhan tapi dia bukan berarti tuhan bukan berarti tuhan begitu pak rabai itu maksudnya adalah yang dimaksud itu rabai begitu pak orang baik selamat malam orang baik kalau yang namanya orang baik itu pasti baik baik saja jadi gini kalaupun anda kalaupun anda tidak mengakui di bingkau kami bahwa tuhan itu adalah tuhan bahwa atas dasar apa anda mengakui bahwa tuhan itu adalah tuhan sebetulnya tidak apa-apa bagi kami tidak ada masalah tapi yang penting gini loh biar kita jangan lebih lama memikirkan segala sesuatu hal kesalahpahaman Yesus Kristus datang itu kepada kehidupan manusia bagi orang percaya jadi otomatis disana kita bisa mengambil satu jalan lulus disana siapa orang-orang percaya yang kepada Tuhan Yesus itu bahwa itulah yang diselamatkan gitu loh menurut Tuhan Yesus itu jadi kalau seandainya pun kita bilang oke kita berbeda persepsi disini anda bilang bahwa Tuhan itu adalah Tuhan gitu loh tapi kalau kami sebagai kepercayaan orang Kristen tetap meyakini bahwasannya Yesus itu akan datang sebagai Tuhan di hari sabat gitu aja kalau itu kita sebagai muslim pun sependapat pak seorang muslim itu tidak akan keislamannya kalau dia tidak mengakui Nabi Isa atau Yesus yang diperimani oleh orang-orang Kristen itu ya kami pun memuliakan dia bahkan Al-Quran lah beberapa surat jelas memuliakan Nabi Isa memuliakan Yesus jadi dalam konteks ini kita sepakat pak sama kita pak yang membedakan adalah bahwa Yesus itu statusnya dari manusia seorang rabai seorang rabi ya rabi pemuka agama Yahudi kemudian dirubah menjadi Tuhan nah perubahan-perubahan ini kan fatal ya karena antara manusia dengan Tuhan itu beda utara-utara selatan satu yang menciptakan satu yang diciptakan nah kalau ini dipukar balik atau ditukar jungkir balik ini kan kacau pak rusak jadinya begitu pak kita setuju tentang satu hal yang bapak untara jadi mana kepercayaan Kristen itu mengatakan kalau bagi kami itu adalah teritunggal itu sudah sering loh kita bahas sebenarnya ya kan jadi pada dasarnya bagi orang Kristen Tuhan Maha Esa itu dan Allah yang menyatakan dirinya sebagai Bapak yang kekal Yesus Kristus dan Ruh Kudus Allah Bapak Allah Putra dan Allah Ruh Kudus adalah satu Allah namun tidak tiga pribadi itulah jadi kalau kami memang meyakini itu makanya ya itu yang kami yakini di dalam kepercayaan kami gitu tapi kalau kita tarik dalam kepercayaan mungkin keyakinan yang lain disana kita memang tidak sependapat jadi intinya begini loh Bang Bapak Susay semua air itu akan datang dari bulu yang sama jadi dimana di tengah jalan air itu banyak ke kiri dan banyak ke kanan banyak ke kanan dan banyak ke kiri bahkan banyak melimpah keluar gitu loh kami percaya bahwa datang itu adalah dari Al-Quran itu kami percaya itu kami amini itu kami amini sebetulnya begini Pak begini Pak begini karena tidak tertulis di dalam Bible Bapak bahwasannya Yesus itu bukan Tuhan dan Yesus itu sendiri sebenarnya dia mengatakan bahwasannya aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil sebentar dulu Pak sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri melainkan kehendak dia yang mengutus aku nah sekarang coba Bapak cari dimana di dalam Yohanes 5 30 yang mengatakan melainkan kehendak dia ini kehendak sang pencipta yang mengutus Yesus mengatakan bahwasannya kepada kekristenan ini sembahlah Yesus ayo dimana dimana sang pencipta ini mengatakan ini yang mengutus dia melainkan kehendak dia dimana kehendak ini kehendak dia ini yang mengatakan bahwasannya sembahlah Yesus Pak ya jadi begini Pak itulah kerendahan daripada Yesus Kristus segala sesuatu perilaku dan perbuatan di dunia dia itu selalu merendahkan diri dengan kata bahwa segala sesuatu yang kulakukan datangnya yang saya katakan Pak mana datanya sang pencipta ini dalam Yohanes 530 melainkan kehendak dia ini yang mengutus Yesus kehendak dia ini siapa melainkan kehendak dia yang mengutus itu sang pencipta mengatakan juga disini sembahlah Yesus padahal disini dia ingin melakukan kehendak dia yang mengutus kalau dia mengatakan melainkan kehendak dia juga yang yang harus kalian sembah itu Yesus ya itu berarti konflik lagi ambigul lagi dua Tuhan berarti bukan enggak begitu cara memahami sebenarnya simpel sih sebenarnya orang namain sedikit namain sedikit namanya sudah menyangkal adanya di perjanjian lama itu sendiri ya di ulangan 4 ayat 35 engkau diberi diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhan lah Allah tidak ada yang lain kecuali dia di 4 di ulangan 4 ayat 39 sebab itu ketahui lah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhan lah Allah yang dia langit di atas dan di bumi di bawah tidak ada yang lain di ulangan 6 ayat 4 dengar lah hai orang Israel Tuhan itu Allah kita Tuhan itu Esa dan ini dan ini di ulangan di ulangan di surat di perjanjian lama di ayat 4 ulangan 4 ayat 35 dan 439 ayat 6 dan 4 ulangan 6 dan 4 nah ayat itu sudah sangat jelas bahwa hanya ada satu Tuhan di langit dan di bumi yaitu Allah dan tidak ada yang lain kecuali dia di keluaran 9 ayat 14 sebab sekali ini aku akan tetap melepaskan segala itulahku terhadap engkau sendiri terhadap pegawai pegawai-pegawaimu dan terhadap rakyatmu dan maksud supaya engkau mengetahui bahwa tidak ada yang seperti aku di dalam di seluruh bumi jadi sebenarnya sudah dikatakan disitu ya tidak ada dan Yesus itu hanya sebatas utusan dan dia adalah anak-anak dia adalah anak Allah memang anak Allah dan ingat bahwa Yesus sendiri pernah mengatakan ya Yesus sendiri pernah mengatakan bahwa apa kalian kalau kalian jika apa namanya yang Yesus mengatakan kalianlah anak-anak Allah itu dimana ayat ya saya lupa lagi banyak Israel anak-anak Allah banyak keluar anak-anak Allah jadi yang ikuti perintah Bapak sampai cipta itu anak-anak Allah Bang Walaf berarti kita berbolak-balik terus Pak bukan namanya namanya menyangkal apa penyakit menyangkal penjanjian lama itu sendiri Pak begini Bang dari awal saya bahwa orang baik orang baik itu adalah putusan dan penyakit itu datang sebagai Tuhan di hari sahabat itu perlu Abang catat gitu loh perlu Abang catat itu Tuhan Pak Tuhan bukan Tuhan bahasa Yunaninya kurios oke bang bang ini kan terjemahan Indonesia dan ini poinnya poinnya sedikit Yesus itu aku diutusannya kepada domba-domba dari Israel Bapak Israel dulu sekarang saya tanya Bapak Israel aku diutusannya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel Bapak Israel kenang gak Bapak ini Bapak mana Bapak ini sekarang itu hanya sebagai aku diutus Pak jawab Yesus aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel ini penegasan sebenarnya iya penegasan dan perumpamaan bahwa saya jadi perempuan semuanya itu kan penegasan kepada orang-orang yang yang percaya kepada keyakinan ya iya memang percaya diutus kepada domba-domba Israel malah lebih tegas lagi diberpesan di sini Pak gini Bapak tahu gak pesan Yesus di sini nah Bapak buka di gini Bapak buka di pesan Yesus ini kepada murid-murid nya di dalam Matius bukan 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 ya di sini silahkan 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 bang maaf kalau saya boleh tahu makna dari sahabat itu apa makna dari sahabat itu apa maksudnya makna dari sahabat ya apa sahabat yang menurut bapak tahu ketahui apa sahabat itu pak jadi kita biar bisa ketemu itu hari-hari sahabat jika kami kristian banyak apa hari apa sahabat itu hari sahabat yang kudus bagi Tuhan hari apa itu hari sahabat hari sahabat setiap hari keringatan Tuhan Yesus Kristus oke hari apa pastinya ada hari tertentu pak maksudnya di hari-hari gitu hari sahabat hari apa itu adalah hari minggu kata siapa hari minggu pak kata kami terus kalau advent sabtu gimana itu pak kalau advent sabtu iya advent sabtu pak advent sabtu gimana itu makanya pak dibilang aku diutusannya kepada kepada umat israel gitu loh pak sebenarnya bagi kami orang kristian hari sahabat itu hari minggu terus kalau bagi advent sabtu mereka advent sabtu ada perbedaan beberapa kan ada perbedaan diantara jadi tergantung bagaimana pemahaman masing-masing dalam kedatangan Yesus Kristus itu kepada kehidupan mereka berjelaskan diperjelaskan diperjelaskan kalau dengarkan saraku ya dengan cuma agak deket agak putus-putus ke sini soalnya gue cuman bukan agak deket itu coba-coba kayak tadi jadi ini mungkin kalau Bang kalau Bang Ismail punya data mungkin bisa dibagikan karena saya tidak terlalu pintar soalnya cuman saya percayakan konsep penyangkala dan itu dimulai dari adab dan awam ketika mereka berbuat dosa ya Tuhan tidak akan membunuh mereka tapi Tuhan memulai hidup yang baru karena Tuhan sudah menjadikan akan kehidupan buat mereka nah kembali lagi ketika Yesus datang ini kan tidak mungkin datang sebagai Tuhan kalau Tuhan datang ke bumi habis itu adalah ada proses penyangkalan yang sosok Allah itu datang ke bumi sebagai Yesus penyangkalan terus sosok Allah siapa yang menyangkal kalian Kristen cek aku enggak halo gimana matius 5 17 20 gini loh Pak janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Torah atau kitab para nabi aku datang bukan untuk meniadakannya melainkan untuk mengenapi di dalam kitab para nabi dengar saya cerahkan anda dengar di dalam kitab para nabi bilangan 2 3 nomor 19 Allah bukan manusia dan bukan anak manusia oh saya 11 nomor 9 Allah itu bukan manusia jelas itu kitab para nabi Pak bukan kitab dongeng jadi kalian sebenarnya ajaran Paulus bukan ajaran Yesus Paulus menghujat Yesus kalian gak sadar 1 Korintus 4 nomor 10 galetia 3 13 dia mengatakan begini kalian ini Kristen bodoh karena Yesus menghujat gak dia ke Yesus galetia 3 13 apa ditulis terkutuk yang mati di kayu saling siapa yang terkutuk Yesus kalian gak nyadar disitu nah lanjut apa dimana legalitas saya tanya kepada anda kamu jawab dimana legalitas Yesus mengatakan Paulus Rasul dimana pencipta mengatakan Paulus itu Rasul ayo mana datanya mana buktinya mana datanya galetia ayo nah ya kali dimana itu nah makanya makanya gak ada legalitas dia bukan murid Yesus dia bukan murid Yesus dia bukan murid dia tidak pernah bertemu dengan Yesus apa kamu mau tanya tentang Al-Quran dengan Nabi Muhammad di dalam Al-Quran surah ayat 192 195 jelas ada datanya nah sekarang saya tanya ke kalian mana data kalian jawab apa tanya apa ya yesus ya dengan kalian kalian sebenarnya mengikuti ajaran Paulus di dalam Roma 49 sebab itulah Yesus dituankan karena mati dulu di salib dan menjadi Tuhan ya Sementara Yesus Ingat gini Yesus mengatakan di dalam jualan 17.3 Satu-satunya Allah yang benar Yesus yang diutus Markus 12.28 jelas Apa? 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 Yang Dengar suara Turun dulu mending Baru kamu naik lagi Dengung suaramu Karena penyangkalan kamu kepada Yesus Yang jadi begini Oke Jadi begini Ya bang silahkan Sebenarnya saya mau ngomong dulu Oke Kebetulnya Kedatangan Yesus Kristus itu bagi kepada kehidupan manusia Yang percaya Kami sebagai orang-orang Orang Kristen meyakini itu Walaupun di mata anda itu salah Tapi kami tetap pada keyakinan kami Bahwa Yesus Kristus itu adalah Yang feedback siapa ini Yang mendengung Host atau Ismail ini Aku enggak Enggak ada mendengung Oh host Kami ya host Oh sekali bang Coba Coba bang Ismail ginting Coba meet dulu Bentar Mau denger Oke Nggak bisa Muit 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 dulu Udah 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 Oh host Berarti Host Host Aku disini Oh enggak Maksudnya headset kali ya Atau memang Angin atau gimana Angin kayaknya Oh yaudah Ini udah Sebetulnya kami orang Kristian itu Punya keyakinan Sesuai dengan apa yang kami baca Dari Bintang selama ini Walaupun menurut abang-abang anda Bahwa itu adalah satu kesalahan Yang diluat oleh Rasul-rasul Tapi ya Kami sampai sekarang ini Istilahnya begini dong Sebetulnya Kami telah berkarat Di dalam kehidupan kami itu Telah berkarat Bahwa kasih karunia Tuhan Yesus itu Akan menyelamatkan kami Jadi segala sesuatunya disini Mungkin kita ada perbedaan Jadi di dalam perbedaan itu Oke lah Kami juga akan belajar tentang Segala sesuatu Kemahaman yang berbeda di antar kita Kami coba lebih mendewasakan diri Secara iman Ya nanti Coba kami tanya Hati kami sendiri Dimana kira-kira Dapatnya dalam Sebuah Kiranya kita Konsultasi begitu Dan Berdasarkan besok Saya mau kerja pak Saya mau minta Mami Istri saya sudah bikin titik itu Udah Udah dikasih Wati-wati Oke pak Siap Siap Karena gini Pak sedikit Sedikit saja Sebelum bapak turun Sekarang coba bapak cari Bapak mengatakan Saya tahu maksud bapak itu Mengatakan Bahwa Penyelamatan dari Yesus Karena di dalam Di dalam Roma Di dalam ajaran Paulus mengatakan Gini ya Tentang penembusan dosa Gini Paulus mengajarkan Gini ya Bentar ya Ijin saya Saya bacakan dulu ya Di dalam Roma Berapa ya Gini Gini Ini ada Nanti bapak cari Nanti bapak cari Bapak cari Nah sini Paulus mengatakan Di dalam Roma Roma 5 12 13 Sebab itu Sama seperti dosa Telah masuk ke dalam dunia Oleh satu orang Adam Dan Oleh dosa itu juga maut Demikianlah maut itu Telah Menjalar kepada Semua orang Karena Semua orang telah berbuat dosa Sebab Sebelum hukum Torah ada Telah ada Dosa dunia Tetapi dosa itu Tidak diperuntungkan Kalau tidak ada hukum Torah Nah Ini dia mengajarkan Di dalam Di dalam Roma Roma 5 12 13 Ini tentang Adam berdosa Nah ini tentang Penebusan dosa Nah Bapak Yesus itu disalipkan Dikatakan disini Bahasanya ingin Menebus dosa 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 Kristen Sekarang saya tanya Bapak Dan kalian semua Oten yang ada disini Silahkan kalian jawab Dimana dalil Yesus menyatakan Dia dilahirkan Untuk menebus dosa Adam Dan dimana pula tercatat Dia menyebut nama Adam Silahkan kalian jawab Jadi gini Dia meninggal Dia meninggal Katanya kena dosa Karena Karena Dengan dulu Dengan dulu pak Karena Dari Adam Nah Sementara Di dalam ajaran Yesus Di dalam ajaran Yesus Di dalam Markus 10 14 Ketika Yesus Menyatalkan itu Dia marah Dan berkata Dan berkata kepada mereka Biarkan anak-anak itu Datang kepadaku Jangan menghalang-halangi mereka Sebab Orang-orang yang seperti itulah Yang punya kerajaan Allah Nah Terus Di dalam perjanjian lama Ulangan 24 16 Janganlah saya dihukum mati Karena anaknya Janganlah pula anak dihukum mati Karena ayahnya Setiap orang harus dihukum mati Karena dosanya Sebelum bapak bilang Mengatakan itu Perjanjian lama Dan masuk ke perjanjian baru Bapak Jangan lari Di dalam Matius 5 17-20 Janganlah kamu menyangka Bahwa aku datang Untuk meniadakan Hukum Torah Atau kitab para nabi Nah Sementara di ulangan itu Itu kitab para nabi pak Aku datang Bukan untuk meniadakannya Melainkan untuk mengedapi Karena aku berkata Kepadamu Sesungguhnya selama Belum lenyap Langit dan bumi Berarti Sampai kiamat ini Satu iota Atau satu titik pun Tidak akan ditirakan Dari hukum Torah Atau kita per nabi Sebelum semuanya itu terjadi Jadi itu sudah jelas pak Sebenarnya Nah Paulus pak Dengan jargon-jargonnya Mengajarkan penuh Kita berdosa Akan ditebus Kita akan ditebus Yesus dengan Dengan matinya Dia disalib Aduh Begini Saya tambahin sedikit ya Kasih Analogi Biar mudah Cerna beginilah Misalnya kita nih Di dalam Kita di dalam rumah Ya Dalam rumah nih Analogi Adam di surga ini ya Kita di dalam rumah Sebagai orang tua Sebagai bapak Ibu Dan kemudian kita punya anak Lalu si anak Kita nasihati Nak Kamu jangan mencuri dia Itu ada uang bapak Kalau kamu mau Kamu ngomong Itulah bapaknya ngomongkan Tau-tau si anak Mungkin karena dia hilap Atau karena dia lupa Dia ambil uang bapaknya Nah Si bapak ini marah Kurang ajar kau nak Kau tidak aku anggap lagi Pergi kau dari rumah ini Gara-gara nyuri Nggak ambil uang sedikit Diusir dari rumah keluar Tidak cukup sampai diusir Kemudian si anak ini Punya anak Punya turunan juga Dianggap bersalah juga Karena ngambil dulu Pernah ngambil uang bapaknya Semuanya tidak dianggap Sebagai keturunan Si bapak ini Kira-kira itu Logis enggak Nah satu Itu kejam sekali Tidak mencerminkan Agama kasih Kalau seperti itu Padahal dengan Minta maaf saja Udah bisa diampuni Apalagi kalau si bapaknya Harus mati Harus dibunuh Memang dalam tradisi Ada hukum tawaran Hukum Israel itu Kalau dia berdosa Dia harus bunuh diri Harus bunuh diri Baru Tuhan menerima Tawabannya Itu memang ada Tapi saya enggak tahu Apakah Itu berlaku Sama Zaman Yesus atau enggak Tapi yang jelas Itu tidak mencerminkan Kasih sayang Kristus Untuk menuruskan Segala sesuatu Agar semuanya dapat Keabadian Gitu loh Jadi kedatangan Yesus Itu ke dalam kehidupan Dulu Kalau itu Perlu dalil Pak Saya cuma memberikan Gak apa perumpamaan Supaya mudah mencernanya Bahwa Itu enggak logis Gitu Dari sisi hukum Juga enggak logis Contoh nih ya Dulu Saya Bapak Saya nih Keturunan Belanda Belanda pernah menjajah Kemudian Gara-gara dulu Datuk saya pernah menjajah Indonesia Sekarang saya main ke Indonesia Saya dibunuh Karena dianggap berdosa Karena Datuk saya dulu Pernah menjajah Indonesia Secara hukum aja Kalau di pengadilan Enggak logis Yang bunuh saya Itu pasti bersalah Bukan saya yang bersalah Kenapa? Karena yang menjajah dulu Datuk saya Bukan saya Lalu kenapa saya dibunuh? Kalau disidang Kira-kira saya menang Apa? Saya yang membunuh Ini yang menang kira-kira Pasti yang membunuh Yang salah Nah ini Artinya ini Gak logis Secara akal Gak logis Secara dogma Apa? Ini butuh dalil Yang 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 Apa? Yang Yang benar Begitu Menempatkannya Begitu lho Pak Oke Jadi begini Pak Itulah perbedaan Di antara kita Itulah perbedaan Pemahaman Ya diantara Kita yang beda Keyakinan Jadi begini lho Yesus itu Datang ke dalam kehidupan Orang yang percaya Supaya Ya saya sudah Katakan sama Pak Bahwa kedatangan Yesus Kristus Itu ada Menyelamatkan kehidupan Yang Menyelamatkan kehidupan Dipersembahkan Sekarang saya tanya Pak Dia Dia disalib Jadi Dipersembahkan Untuk siapa dia Saya tanya Bagi orang-orang percaya Pak Enggak Saya tanya Pak Dia dipersembahkan Untuk siapa Pak Dipersembahkan Untuk siapa Pak Dia Ini manusia ini Anaknya Dia anaknya siapa Pak Yesus ini Anaknya Allah Loh Ibunya siapa Pak Mariah Nah ibunya Jadi anaknya siapa dia Yang dipersembahkan Yang dipersembahkan Di kayu saib Anaknya siapa Secara daging Dia adalah Anaknya Saya cuman tanya Saya gak berbicara Tentang kedagingan Pak Saya berbicara Anaknya siapa itu Anaknya Allah Janganlah kamu Persembahkan Janganlah Kuserahkan Seorang anak Jadi ini Ini dipersembahkan Kepada siapa Pak Sementara larangan Sang pencipta ini Janganlah Kuserahkan Seorang Dari anak-anakmu Untuk dipersembahkan Kepada Dewa Molok Supaya jangan Engkau melanggar Kekudusan nama Allah Allahmu Akulah Tuhan Apa Bapak Jawab Tidak ada pengorbanan darah Disitu Jadi ini Jadi ini apa Pak Imamat 1821 Kitab dongeng Bukan kitab para nabi Sementara Yusuf mengatakan Di dalam Matius 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 5 17-2 Janganlah kamu Menyangka Bahwa aku datang Untuk Bawa Janganlah kamu Menyangka Aku datang Untuk meniadakan Luku Torah Atau kitab para nabi Ini kitab para nabi Pak yang menjelaskan Nah sekarang Bagaimana Bapak Bapak menjelaskan Ini Bapak Janganlah kau Serahkan dari Anak-anakmu Untuk dipersembahkan Kepada Dewa Molok Ini berarti Kepada Dewa Molok Ini kalian Persembahkan Yesus Oke Kita terima Kalau Kalau diperbedaan Keyakinan itu Kita terima Tapi begini Pak itu yang tertulis Di kitab Bapak Loh Kok gimana sih Yang tertulis di kitab Bapak itu Baca dong Bapak Imamat 1821 Selain dengan apa Yang ada di Alkitab Iya Bapak Bapak gimana sih Kok Itu yang tertulis di kitab Bapak Imamat 1821 Itu Yang apa Pak Berdasarkan Nabi Nah Janganlah kau serahkan Seorang anak Eh Seorang dari anak-anakmu Untuk dipersembahkan Kepada Dewa Molok Berarti ini Yesus ini Kalian persembahkan Kepada Dewa Molok Ini jangan Perempamaan Pak Tidak ampun Perempamaan Pak Ini ketergasan Janganlah 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 Pak Berarti Janganlah Kau serahkan Seorang dari Anak-anakmu Untuk dipersembahkan Kepada Dewa Molok Supaya jangan Kau melangkan Pada Molok Bukan Dewa Molok Bang Abang salah Itu Ada Dewanya Kepala Molok Sekarang Bapak Itu siapa Dewa Bapak Sekarang saya buka Dewa Molok Oke 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 Ini 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 Dewa Molok Tertulis juga Di Di dalam Rebel Nah ini Bapak Buka Aduh Bapak Si Bentar Saya kasih Dewa Molok Disini Molok Itu Emang siapa Molok Molok Siapa Itu Molok Siapa Dewa Siapa Molok Siapa Bapak Bapak Bila Mata Dewa Melok Kepada Siapa Itu Molok Bapak Bapak Ada Molok Siapa Molok Pak Aku Belajari Si Ada ini ya sabar sabar sebuah ya Dewa Molok ya bentar ini ada juga ada juga ada juga ada juga ada juga juga Dewa Molok ini Dewa Molok habis ini ini Dewa Molok di dalam ke Yeremia ntar-ntar bukan ya tarik-tarik Nah ini kesopan kem ya penjual aja ya ya di dalam Yeremia 3235 ini apa pak Dewa ini apa Dewa Molok nah Dewa Molok lah udah Dewa Molok kan ambil kejadiannya di mana di bimbang Iya ini dibuka Pak Yeremia 3235 molok atau saya buka di Google juga Molok Oke saya buka ya eh ntar saya buka Molok bisa ketik aja Molok ya molok-molok-molok-molok-molok muncul Dewa Molok ini dengar ini Bapak lihat aja di Molok ini ya ini ini pada zaman ini adalah nama Dewa sesembahan bangsa Amun ini apa pak Molok Molok adalah nama Dewa sesembahan bangsa Amun apalagi Bapak disitu udah jelas Astagfirullah itu kata siapa itu kan imamat tadi kan Iya itu imamat Oh imamat tadi Pak banyak Pak Dewa Dewa Molok disitu yang dibahas imamat sekarang kalau kata imamat kata siapa semua itu berbeda semua itu Oh jadi bukan kitab kora nabi kitab dongeng Enggak bukan kitab dongeng nah ada di dalam mana imamat Pak yang Bapak pegang sekarang ada nggak imamat disitu nggak macunya itu kan ya saya tapi yang saya tanya di dalam kitab yang Bapak pegang ada nggak imamat ada ada udah ada itu kitab apa Pak kita para siapa kita para siapa kita para nabi betul atau kita dongeng imamat nah matanya udah dicelat di situ kok oke oke saya terangkan satu karena jam saya juga jam saya juga iya 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 nabi jatah ya Pak ya jatah ya kan malam minggu kan siapa nabi nabi abang tahu siapa nabi nah nabi kenapa Pak nabi nabi itu bahasa Arab bukan mbak kalau di dalam Yunani sebetulnya nabi kalau menurut nabi itu sangat dari bahasa Arab ada bahasa Arab Pak nabi dari kabar nabi apa yang penting nabi kutusan kenapa Pak kutusan bukan memang kutusan nabi itu adalah manusia pilihan iya namanya namanya yang memperoleh wahyu dari Tuhan Allah iya betul betul agama iya betul sekarang saya tanya Bapak Markus Matius Lukas yang menulis itu Nabi menulis kitab bapak itu Nabi Nabi ah ah itu rasul sejak kapan marco suka jadi rasul pak itu murid yesus dia kalau itu murid Yesus dimana murid Yesus kapan Yesus ketemu Markus enggak Bapak tahu dua belas murid Yesus ya 12 murid Yesus ya pasti murid Yesus tapi saya nggak apa-apa ya oke sekarang marco suka termasuk berpotensi Yesus nggak kalau mas marcus mak maka masuk masuk ke dua belas murid Yesus marcus masih kecil waktu Yesus itu enggak masuk ya ya sebentar bang marcus lukas itu murid Yesus atau bukan 12 murid Yesus atau bukan kalau marcus itu bukan murid Yesus nah 100 negara gimana jadi rasul enggak maksud aku begini aku nanya marcus lukas itu murid siapa marcus lukas itu bukan murid Yesus ya terus bagaimana dia jadi rasul siapa yang mengangkat dia jadi rasul dia kan punya Tuhan itu datang dari Tuhan Allah yang memberikan kekuatan gimana letaknya bawa marcus lukas itu datang Tuhan dari Tuhan ayo bagaimana secara kita buka-buka sejarahnya marcus lukas pak siapa lukas siapa marcus nah coba kita buka sejarahnya pak tentang marcus lukas johanes waduh wajib dulu lah malam ini saya saya baru dua tahun pak saya mau alaf ini saya tahu pak tentang sejarahnya apa namanya kepala para 12 murid Yesus Pak oke oke kita tadi kan berbicara tentang rasul dan nabi iya makanya kan disitu kan tadi tanya Bapak Siddiq ya kan itulah marcus bagaimana marcus katanya murid apa rasul marcus lukas rasul loh sejak kapan rasul nabi loh bagaimana nabi Bapak Bapak coba tidak mau nyambung-nyambungin tapi Bapak tuh datanya gimana Pak iya bapak tadi kan kita cerita nabi bahwa nabi itu adalah manusia pilihan oke maksudnya kapan rupanya bapak ha ha aku enggak maksud 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 kita tadi ya nabi itu coba coba Bapak mengatakan bahwa marcus lukas itu adalah nabi ya kan nabi orang pilihan Tuhan sejak kapan marcus dipilih sama Tuhan siapa lukas siapa marcus saya tanya apa hubungannya dengan Yesus bagaimana mereka bisa dikatakan mereka apa injil-injil mereka itu dikalosis dikalosisasikan ayo Bapak boleh saksikan di Google Pak siapa lukas saya Bapak Bapak saksikan jadi Google siapa lukas saksikan jadi Google Pak oke oke nah oke apa Pak jadi jadi jenisnya bukan bukan nabi atau bukan tunggu kita langsung ini aja Pak oke nah ya oke apa Pak Bapak kan mengatakan bahwa marcus lukas itu adalah nabi bagaimana caranya Bapak mengatakan bahwa mereka itu adalah nabi dari mana Bapak bisa mengatakan mereka itu nabi dari siapa Bapak hai 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 lupu pendri ha ayo ayo tarbangan 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 ah bingung seruput lu kopinya Pak oke ini enggak ada kopi bang udah habis-habis udah habis dibuatin lagi dong kan malam minggu ini kita kita ulas lagi Pak santai-santai-santai santai-santai tuh jadi jangan bergerak apapunnya kita harus tanggung jawab semua ngomongan kita Pak di naik Veronica jangan dibawa aja ngomong biar nemenin Bapak ini nih hmm oke marcus itu adalah seorang penginjil Kristus seorang penginjil siapa Pak dari mana Pak penginjil Pak kita harus-harus ulas nih Pak dari siapa penginjil itu apakah dia pernah bertemu dengan Yesus bagaimana caranya dia bisa menjadi penginjil kapan belajarnya iya dan buka luka satu ayat satu buka kita buka luka satu ayat satu Pak kita buka luka satu ayat satu dia sebagai penulis apa Pak kepada kepada Teofilus apa Pak ini ini banyak orang lari sama saya Pak gara-gara ini Pak kita buka ya Pak ya luka satu ayat satu Teofilus yang mulia banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi diantara kita seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata jadi bukan mereka lah saksi mata tapi apa bukan luka saya saksi mata tapi mereka yang saksi mata saksi mata dan pelayan firman jadi bukan bukan luka selah yang pelayan firman karena itu setelah aku menyelidiki jadi luka ini dia menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya akan mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu jadi gak jauh beda dengan wartawan penulis jurnalis jurnalis bagaimana dia dikatakan dia sekolah penginjil oke bagaimana dia cita sekarang gini oke yang yang mencempurnakan bimpel itu sendiri dari mana dia ada kekuasaan dia menyempurnakan Bible itu karena dia ada ada juga lu buat dari apa gitu loh lu buatnya apa pak coba apa lu buatnya tunggu pak apa lu buatnya pak ini seru nih apa lu buatnya pak apa lu buatnya dari lukas pak bapak baca lagi lukas satu ya satu pak satu perikap boleh pak kita baca kita satu perikap boleh ayo ini banyak orang kesan kamu sama saya cuma kita bahas tentang salah makhluk sulkas pak enggak ngomong banget enggak soalnya bapak ini mengatakan bahwa marcus sulkas adalah nabi ini hati-hati kalau bicara loh pak itu bisa orang kristian bisa ngamuk juga dan se apa kekuasaannya lukas itu mana namanya injil mati apa eh bartolomeus mana injil andreas mana injil petrus mana injil barnabas semuanya tidak ada yang dikanosisikan kok marcus sulkas dikanosisikan kok bagaimana itu ayat apa Bible itu sendiri surat-surat Paulus hampir setengahnya masuk di Bible itu sendiri Roma Galatia Ephesus Titus itu semua nama-nama kota semua yang dijajaki oleh Paulus itu sendiri ya kan ayo coba Bapak bagaimana bisa bisa bertanggung jawab atau bisa membuktikan bahwa marcus lukas itu adalah seorang nabi Hai saya tadi tidak bilang begitu jadi itu marcus lukas itu juga ya tuh dia akan dapat juga dia juga dapat was berhitungan gitu mana wahyunya yang mana itu baca bapak luka satu-satu pak teofilus yang mulia saya bacain lagi pak jadi bukan wahyuni pak teofilus yang mulia banyak orang yang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi diantara kita seperti yang disampaikan ke kita oleh mereka disampaikan ke kita oleh mereka saya dan bang ginting disampaikan ke mereka dan pelayan-pelayan adalah saksi mata dan pelayan firman jadi saya dan bang ginting ini bukan saksi mata karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya aku mengambil keputusan jadi menurut lukas dia mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar jadi si lukas ini bukanlah pelayan firman tapi dia menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama jadi dari mana ayatnya dan apa bahwa Markus Lukas itu adalah seorang nabi jadi begini abang bilang si lukas ini bukan pelayan firman tapi di 2 timotius 4 ayat 11 ada mengatakan itu bang timotius hahaha jadi baca satu perikop lagi pak hati-hati hanya lukas yang tinggal dengan aku jemputlah Markus dan bawalah ia kemari karena pelayanannya penting bagiku itu apa itu salah satu penyelidikannya lukas penyelidikannya loh haho haho baca bapak bapak baca lukas 1 ayat 3 nya pak ini rangkumannya ini lukas yang menyul apa yang menulis dan itu timotius bukan lukas yang menulis iya tapi lukas dan Markus itu juga berperan baik berperan baik dalam pengajaran orang Kristen gitu loh ini bukan pengajaran dia pak baca lagi baik-baik ini bukan masalah pengajaran pak itu bukan pengajaran pak itu bahasa halusnya itu hasil skripsinya si lukas pak waduh oke jadi menurut abang lukas dan Markus itu adalah sebagai apa coba lukas dia itu nggak jauh beda dengan 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 jurnalis dia sebagai penulis dan membukuk membukukannya dan bagaimana ceritanya bahwa mereka itu dianggap menjadi nabi atau rasul seperti bapak ngatakan saya tak nanya itu doang pak bapak bapak mengatakan bahwa Markus suka setoran seorang nabi saya tidak mengatakan seorang nabi tapi tadi ngomong apa ayo ini tadi bapak salah paka mungkin hmm lukas dan Markus itu saya katakan bukan seorang nabi tapi dia juga mendapatkan wahyu dari Tuhan wahyu mereka adalah seorang tabib sebetulnya wahyu nya apa pak wahyu nya apa tabib tabib betul wahyu nya apa pak hubungannya apa sama pelayan firman dengan tabib jadi begini bong nah begini lagi dengan situasi zaman sepak dulu dengan zaman sekarang itu berbeda bang anda itu perlu kita pikirkan bahwa dulu juga mereka punya kedudukan masing-masing ya dari dan mempunyai eh mempunyai masing-masing juga ya itu dapat wahyu dari Tuhan semua gitu apa wahyu nya pak masalah kejadiannya kita sih nggak tahu sekarang saya tanya apa wahyu nya pak bapak bisa mengatakan dia mendapatkan wahyu wahyu nya apa pak iya saya belum bisa pelajari kalau wahyu nya apa pokoknya saya tahu bahwa bisa mengatakan itu wahyu tapi bapak tidak mengetahui wahyu nya bapak cari di Bible pak wahyu nya bapak cari pak saya tungguin nggak bapak ini masalah tidak pak bahaya pak ini ada rekamannya lho pak bapak mengatakan tadi juga Bang Siddiq juga mengatakan siapa Markus saya juga mengatakan siapa Markus dan Lukas dia adalah nabi bapak sendiri mengatakan seperti itu makanya saya lari kesini saya bu kita ulas Markus Lukas siapa sampai kita buka ayatnya oke kita mengerti bahwa Markus Lukas itu adalah tadi tapi dia juga mendapatkan wahyu dari Tuhan wahyu Tuhannya itu apa pak apa wahyu Tuhannya pak Bang sekarang sekarang segini segala orang-orang yang beriman itu pasti akan mendapatkan wahyu dari Tuhan makanya itu bisa mencapai saya beriman pak saya belum dapat wahyu dari Tuhan wahyu ada dua pak wahyu dari setan wahyu dari Tuhan pak dari Tuhan pak itu gimana membedakannya wah kalau masalah itu panjang ceritanya nanti bang panjang ceritanya nanti jadi gak bisa sebarang oke kita berbeda pendapat disini gak apa-apa bukan beda pendapat bapak hati-hati bicara kalau bapak mengatakan bahwa tadi Markus Lukas adalah seorang nabi Markus Lukas itu adalah seorang tabib yang mendapatkan wahyu juga dari Tuhan gitu aja siapa Lukas Lukas tabib siapa Lukas tabib siapa maksud apa Lukas itu tabibnya siapa kalau Lukas itu tabibnya siapa ya maksud awang cemana sih dia tabibnya siapa sebenarnya dia itu pengikutnya siapa tabibnya siapa dia jelas-jelas Lukas dan Markus itu adalah pengikut Tuhan jadi siapa Lukas itu mengikut Paulus pada saat perjalanannya keduanya ya Paulus perjalanan keduanya Paulus itu Lukas itu ikut baru ikut ya bagaimana mereka bisa mengenal Yesus bagaimana mereka mengenak bahwa dia itu adalah murid Yesus pertama bapak mengatakan bahwa Markus Lukas adalah murid Yesus dimana 12 murid Yesus ya kan para Hawaryun ada gak nama Markus Lukas tidak ada terus bagaimana oh iya Markus Lukas adalah seorang nabi bapak sendiri mengatakan begitu dimana ayatnya atau dimana bapak bisa mengatakan bahwa Markus Lukas adalah seorang nabi nah bingung kan bapak-bapak sendiri bingung sendiri karena bapak itu coba berasumsi enggak maksud saya begini loh saya kan tadi udah jelaskan memang tadi salah saya salah persepsi saya disana bahwa Markus dan Lukas itu adalah seorang tabib itu jadi dia bukan pelayan firman memang bagi orang yang benar gitu oh iya menurut orang Kristen karena ini sudah tertulis seperti apa yang ada di babel itu sendiri jadi tadi kan kita bicara mengenai nabi itu apa tadi bapak ngasih pertanyaan kepada Pak Sidik nabi itu apa menurutnya oke sekarang Markus Lukas itu siapa seorang tabib hahaha lain lagi yang omongannya hanya Pak hati-hati lho Pak bicaranya begitu makanya disitu artinya dia bukan nabi jadi dia bukan pilihan Tuhan hahaha selesai sudah oke jadi okelah kalau begitu saya mau istirahat jadi oke Pak kalau ada kata-kata yang sama iya 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 kita diskusi-diskusi adem-adem kan iya karena salah buat istri Pak nggak sih Bang Ginting ya udah agak up itu dong lagian itu udah ngantuk udah ngantuk iya Bang Ginting kan mau diskusinya jangan diambil hati ya kita semua membawakan data-data saja tidak ada asumsi atau kita tambah kita kurangi nggak ada bang iya kita masuk otak dikit aja Bang nggak masuk hati iya betul 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 iya betul 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 iya betul 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 iya betul 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 bang 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 aku juga mau pamit seolah besok pagi agak janjian juga mau orang bang sama Revano karena mau kerumah oke itu Revano Revano suruh datang ke cafe gua gua kenapa nggak mau nggak mau besokan hari minggu iya udah besokan ke rumahku dulu bang nanti insyaallah bang langsung ke rumah gua aja bang iya bang Andre insyaallah bang Andre planningnya ke rumah ustaz hanapi dulu si rencana gitu coba nanti kalau ada waktu kita kesana lagi bang kan hari minggu soalnya dari kemarin kalau dari kemarin nggak sempat-sempat siap-siap siapa Andre siap insyaallah ya apa diberi ke satu terima kasih semua yang udah mendukung di bawah yang udah bantu tep-tep apabila host punya salah oke bang 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 maaf ya bang Arak silahkan silahkan sama-sama dia ngunyah dianya oh yang benar datang dari Allah silahkan terus yang langsung ditutup bang aja deh silahkan bang doa keperatur majelis aja kita subhanakallahumma wabihamdik asyadu'ala ilah anta astaghfirullah wa tubu'alaikum assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh waalaikumsalam ya makasih bang Siddiq bang semuanya ya makasih bang Siddiq bang Habi ya assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh waalaikumsalam waalaikumsalam ini oke sehingga ternyata tidak asli dalam harus saya pertanyaannya keterangan saudara-saudara kita di bawah bukan kamu kamu diam aja kalau tidak tidak asli artinya gimana bang asyadu'ala coba itu aja satu 816 juga palsu bro oke ini baru satu ini baru satu bang ini baru satu tunjukin lagi baru satu sudah cukup kalau lu mau berusaha sama kita mau mau diskusi sama saya dan ini ya kita kritik teks yuk jadi kamu ayo 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 oke yang penting pertama oke 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 di mana di mana di mana tuh tuh sebentar sebentar yang penting sebelum bukain ayo gimana saya siap-siap sebentar ya yang yang berlumuran sperma oke dimana dimana ayatnya dimana perkataan Umar oke dimana buktikan dong kayak saya tadi aduh mana orang ini sekarang gini aja sekarang gini tunjuk dikita tunjukin ayat-ayat biblos yang sisipan mulai ini Markus 28 nomor 15 kebawah ada nggak itu dikondonisasinya ada bang nggak ada bang Markus berapa Markus 28 16-20 itu kata-katanya yang jadi itu ya kalau ada yang nanya-nanya masalah itu suruh nyebutkan nama racunnya ini kan zaman yang sudah canggih sekarang temukan racun kita tahu sekarang ada nggak racun yang bisa bekerja sekarang dimakan empat tahun kemudian baru mati itu aja dulu kalau memang pintar berdampakan fakta kita temukan dong sekarang itu namanya siadidata atau apalah minum racun itu ayah-ayah di calip langsung diminumi racun itu gimana Tuhan paling racun dengan anggur asam gimana itu Tuhan kalau nabi nggak masalah kalau Tuhan sebelum disarankan itu diminumi racun anggur asam bayangkan bro ini kawan-kawan ya biar ini ya tren trennya yang ada sekarang begitu kebawah kan itu nggak bisa ditutupi lagi biar-biar begitu rumahnya itu jelek dia nggak bisa perbaiki Pak dia bilang lah rumah kamu jelek rumah kamu kamu jelek gitu Pak ya kan jadi dia mencoba memapa namanya mendeskreditkan Islam kenapa karena kristennya sendiri nggak bisa diperbaiki turun ini zaman sudah canggih semua bisa kita akses nggak bisa tidak tidak bisa ditolong lagi nah jadi untuk untuk memoskikan anggur asam menurut Biblos menurut Biblos menurut Biblos kan ada itu diminumnya anggur asam bro coba kamu lihat sebenarnya Tuhannya dia yang iya Tuhannya dia yang dikasih anggur asam Tuhan loh nggak sampai nggak sampai empat tahun bro kalau Nabi Muhammad dapat empat tahun lah kalau Yesus gimana langsung teler tapi yang jelas gini bahwa beranggap yang meletiknya berdasarkan ilmu kedokturan itu tidak ada racun itu yang ada dia kalau memang sudah lama dia sudah tidak lagi atau dia langsung matikan gitu namanya racun nggak ada racun pelan-pelan matinya nggak ada yang pelan-pelan matinya itu pangkel teman-teman kalau lantun nggak langsung anggur asam itu Biblosnya saat Yesus disalib sebelum mati langsung minum anggur asam sudah selesai bang langsung gitu langsung nyawab sudah selesai itu minum anggur asam nah ini Tuhan loh lah kalau Nabi Muhammad empat tahun baru meninggal mana ada ilmuwan yang racun empat tahun baru meninggal ilmu apa itu racun apa sampai empat tahun baru meninggal Astaghfirullahaladzim ya alasan-alasan kalau Tuhan kalau racun bener-bener racun baru diminum baru teler baru mati itu betul yang diminumkan sama siapa sama Yesus itu langsung mati tuh nah itu racun gimana Giga Tuhan diracuni artinya diracun itu mudah untuk membuat menyatakan Yesus tidak mati disalib tapi mati diracun berarti gagal itu namanya penyelipat tanpa penyelipatan nggak ada Kristen anggur asam baru sudah selesai udah kenapa minum anggur asam asam tadi lain Nabi Muhammad empat tahun yang lalu baru meninggalnya empat tahun yang akan datang nggak ada efeknya menghasil racun makanya yang ngasih racun masuk masuk Islam Kenapa Nabi Muhammad diracun nggak meninggal berarti ini bener-bener Nabi dibuktikan sama yang racun kok kalian yang nggak masuk masuk islam yang orang yang racun masuk islam jenek-bener Nabi oke kita banggar lagi satu Yohanes lima nih satu Yohanes lima nomor kedelapan dan ada tiga yang memberikan kesaksian ya sebentar di bumi biarkan jangan dulu deh roh dan air-air dan darah ketiganya adalah satu oke di sini kita lihat nafsirkan kita bukan menafsirkan ini ini penafsirannya tuh banyak tuh oke kita buka Jerusalem yang otoritas nah bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Nguyenani yang paling kuat dan tidak kuat dalam terjemahan-terjemahan kuno bahkan tidak ada dalam naskah-naskah yang paling baik gak dari Vilgata bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan pinggir bahwa kitab suci dah itu nah ini kitab suci boleh anda tanya bang izin pamit ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang kececer yang diambil oleh yang menemukan naskah-naskah kuno bibel itu itu masuk dalam bibel sekarang gitu enggak jelas isinya apa saya bisa cuman faktur bond ataupun SPD siapa gitu masuk cerita dalam biblos salam Oh Oh eh Om Edi apa kabar lebih salahku lagi hai 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 enggak apa-apa ya biasa aja simpel menurut saya sama aja hehehe sama jawabannya mengedih yang begitu Oh ya oknu manusia itu ada yang kekanaan ada yang dewasa sama saja sama orang Buddha sama orang Hindu itu yang kekanaan yang ada aja sama ayo kita ngomong apa di tiap golongan pasti ada yang kekanaan ya tinggal kita hanya saya sih tinggal kita bereaksi gimana Hai coba ngobrol sama saya coba Ujato nanti tak jawab Oke Bang jadi saya nanya deh hehehe boleh 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 salahnya kenaan di dalam eh kejadian sedangnya apa ya eh eh ayatnya bilang habis nomor 2 berkatalah ia terkutuklah kanaan hendaklah ia menjadi hamba terkutuklah kanaan yang dikutuk kanaan yang bilang pertanyaan yang bilang siapa itu ya Tuhan lah yang bilang Tuhan ah jadi gini Bang gini Tuhan Tuhan itu punya hak prerokatif jadi kita kan hambanya Tuhan itu mau apa ya suka-suka dia nah itu namanya oke ya makanya oke oke gini Bang Edi salahnya kanaan gimana coba lebih dua-dua dulu deh lu serta makanya saya bukan tukang oke 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 kita kita baca babanya Mbak Hudi bentar ya enggak apa-apa enggak apa-apa enggak apa-apa enggak apa-apa enggak apa-apa enggak apa-apa En bind enggak apa-apa enggak apa ter Benjang enggak apa-apa enggak apa-apa enggak apa-apa enggak yang enggak 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 menirgat minyak enggak Oh Allah bermaha besar Memujamu begitu indah Masih dong Semua lagu saya nyanyiin Oke kita baca di dua-dua ya Ya boleh Maka Ham Bapak Kanaan Ham nih Berarti Ham melihat aurat ayahnya Lalu diceritakan kepada kedua saudaranya Ham ya menceritakan dia melihat Aurat bapaknya Sesudah itu Sem dan sebagainya Setelah Nuh sadar dari mabuknya Mendengarkan apa yang dilakukan anak bungsunya Kepadanya berkata iyalah Terkutuklah kanaan Hendaklah ia Pertanyaannya Kok jadi kanaan ya yang disalahkan Padahal dia melihat aurat Bapaknya itu kan Ham Caranya kanaan atau menghadir Saya kurang paham Itu mungkin Gaya kutukannya begitu Dia Dia jengkel dengan anaknya Maka dia ngutuk begitu Kan Orang itu kan kadang suka-suka juga Orang tua kadang untuk Anak itu suka-suka juga Oke Ini Misalnya Dan ditulis Tapi yang salahnya kan Ham Bukan kanaan Kan yang dikutuk Kanaan Oh itu manusiawi bang Kalau saya Saya sebagai bapak Anak saya salah Oh Bajingan itu Wono Sobo Nah bisa aja ngomong gitu Kan itu manusiawi Gitu Setelah Nuh sadar dari mabuknya Mendengarkan apa yang dilakukan Anak bungsunya Anak bungsunya siapa ini Kanaan Apa salahnya kanaan Salahnya kanaannya apa gitu Nah ya itu kan manusiawi Itu kan kisah tau Apa itu salah Salah ngutuk gitu Salah ngutuk Kata gimana Ya bisa jadi Lo problem Om manusia Ya sudah Kalau bang Edy Kalau bang Edy Jawabannya itu Ya sudah selesai Cuman ya Saya cuma nanya Misalkan gini Bang Edy Yang melihat Auratnya Panir itu Bang Riki nih Riki Bejo Nah Saya marah Eh apa Pak Amir marah Yang dikutuk saya Bukan Riki Gimana itu Bisa jadi gini Misalnya ya ini Ada Ada Tim Tim Timnas Israel Mau ikut sepak bola Yang dikutuk Bang Satu Israel Padahal itu orang yang mau sepak bola Misalnya orang benci sama Jokowi Bang Satu Indonesia Jadi kadang-kadang manusiawi itu begitu Itu biasa aja sih Kan hamnya Ham Ham ini kan bapaknya kanaan Ham ini anaknya Nuh Kan begitu Iya Pas Nuh bangun kok Jadi si kanaan gitu Yang disalahin Gini bang Yang namanya Bapak salah juga ada Anak salah juga ada Orang benar salah juga ada Alkitab itu Kisah manusiawi Jadi Yang salah ya Ya diceritain begitu aja Begitu loh Jadi Bukan berarti itu suci semua Enggak Itu Disitu Daud Daud yang Yang Mengimpai Bicet sebat juga ada kok Biasaan Bang Bang Edi ini Profennya kok Kayak cewek Bang Edi Memang saya Memang saya cakep Kayak cewek Coba Kalau bisa Buka lamirnya tak buka Iya gue Gue tau Rambutnya kan merah Demulai gitu kan Lambai Sudah Sudah hitam sekarang Sudah hitam Sudah Makanya kan Dulu kita sering Sama Bang Handi Kita kan Ingat Mesti ingat Biasa Ya Ingat Rakat mata saya Kan gitu Saya Sama Abang Saya lupa Kalau Sama 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 Handi Kayaknya Ada 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 Feeling Bang Kan Kan Kita Sesama Manusia Saling Mengasihi Bang Walaupun Beda Sama 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 Kita Ngomong Lucu Tentang Ketidak Dewasaan Orang Kristiani Dan Setiap Golongan Ada Yang Gak Dewasa Bang Makanya Kalau Sama Saya Enak Ya Kan Jadi Kita Lampang Ada Melaku Nanya Lagi Ya Ngapak Bang Ed Yohanes 5 Yohanes 5 Nomor 31 Kalau Aku Bersaksi Tentang Diriku Sendiri Maka Kesaksianku Itu Tidak Benar Ingat Ya Tidak Benar Kalau Aku Bersaksi Kata Yesus Nih Yohanes 8 Jawab Yesus Kepada Mereka Katanya Biarpun Aku Bersaksi Tentang Diriku Sendiri Namun Kesaksianku Ini Benar Yang Satu Mengatakan Benar Yang Satu Mengatakan Salah Ini Yesus Alkitab Itu Tidak Flat Alkitab Itu Ada Kondisinya Jadi Kata-kata Itu Bukan Berarti Semua Yang Dikatakan Sama Jadi Sama Seperti Kita Ketika Kita Ada Dimana Kita Ngomong Gini Jadi Bukan Alkitab Itu Flat Makanya Satu Namun Bedanya Alkitab Dengan Alkitab Alkitab Flat Sepertinya Begitu Tapi Alkitab Itu Banyak Yang Harus Dilihat Eksegesis Itu Pemaksudannya Kisahnya Keadaannya Begitu Jadi Kalau Di Islam Ada Yang Namanya Ashab Bul Nuzul Kalau Di Krisen Namanya Eksegesis Ashab Bul Nuzul Ya Makan Ada Ada Menaksinya Sendiri Saya Tidak Naif Mengatakan Quran Kok Bini Saya Tidak Pernah Itu Begitu Menurut Saya Saudara Quran Juga Harus Melihat Bahwa Alkitab Itu Ada Penafsirannya Yang Ahlinya Pasti Lebih Tahu Ya Saya Cuman Bingung Kata Yesus Ini Kalau Aku Bersaksi Tentang Diriku Sendiri Kesaksian Itu Tidak Benar Tapi Sampai Betul Ini Terima Selain Yang Sampai Terima Nih Aku Sampai Terima Sampai Namun Kesaksian Itu Benar Yang Satu Benar Yang Satu Salah Itu Oke Saya Jawab Itu Sedang Mengomong Tentang Maksud Yang Berbeda Kalau Yang Pertama Itu Kalau Lo Pengen Tahu Gue Dengarlah Sama Orang Itu itu maksud yang pertama nah maksud yang kedua kalau gua ngomong nih pasti bener nah dua ini kan berbeda walaupun bahasanya hampir sama pemaksudannya berbeda misalnya gini kalau lo mau tahu aku Edi lu tanya orang deh itu yang pertama kedua kalau gua ngomong pasti gua benar nah itu maksud saya yang kedua nah yang pertama dan kedua sebenarnya nggak ada hubungannya yang yang pertama sedang ngomong Nek gue pengen ngerti aku aku ngomong nah maksud saya yang kedua aku saya ngomong Edi yuk omonganku mesti bener nah itu dua maksud yang berbeda maksudnya itu sebenarnya gampang Bang itu jadi Alkitab itu tidak flat dia ada kondisi tertentu begitu itu ini kalau dari kita loh masalah Abang nggak percaya ngomongan saya nggak papa kan bagian saya hanya menerangkan itu Bang mending beli atap eh itu jadi Alkitab itu kisah Bang bukan seperti firman yang kalau ini begini semua itu ada ada kondisi tertentu ada keadaan tertentu gitu saya nggak saya nggak saya mau menafsirkan ya Bang disini saya nggak menafsirkan nggak mau menafsirkan walaupun saya tentang saya tentang otoritas kekristenan Bang bukan soal pribadi saya pribadi atau yang dari muslim jadi kami itu masih mengingatkan hal itu ke teman-teman saudara-saudara kita di kristen muslim dan sebagainya jadi tolong takdirkan menurut otoritas kekristenan atau otoritas keislaman kan sih itu gitu ya oke 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 aku mau ke ini dulu mau ke air dulu Bang ini silahkan di Bang Jul atau Pak ini Bang Bejo bentar yang bedik Hai kalau saya sudah tanya nih Pak Yodi boleh-boleh gimana kita terakhir ketemu di Zoom gitu ya gimana ini ketemu lagi Oh iya Oh itu aku sering lupain Zul itu Zul Kivli itu Zuma atau bukan-bukan ya lain ya bukan-bukan saya Zul biasa aja enggak saya bang Zuma betakan benar-benar biasa ya kadangkala yang kadangkala yang biasa-biasa eh apa namanya kasih hilang musuhmu gitu ya karena kan background saya ini kan ada ya inilah disiplin-disiplin dikit gitu ya kan yang suka membahas musuh membahas soalan gitu kan oke nah jadi agak tertarik saya disitu nah bagaimana caranya aplikasinya ya saya tanya aplikasinya dari itu kan teori ya teori itu kasih hilang musuhmu bukan gitu ya nah sekarang saya tanya aplikasinya itu seperti apa mengasihi musuh itu seperti apa aplikasinya darat Oke ini yang saya alami aja ya kalau orang lain kan namanya omokosol jadi gini dalam dalam dunia bisnis ya katakan nyanyi lah saya itu banyak musuh saya sering dijelegin misalnya saya orang Resto mau pakai saya Oh jangan pakai Edi gitu orang gini nah aplikasinya adalah ya itu memang memang nggak bisa spontan tapi ketika ketika ada roh Tuhan dalam diri kita saya saya dulu sebelum saya benar-benar masuk menjadi manusia baru itu saya pasti dendam mesti dendam kalau nggak tak balas orang itu Resto lain juga tak jelekin tentang dia tapi sekarang saya enggak saya malah saya percaya bahwa di hidup ini ada hukum yang tidak terlihat ketika saya disolimi oke lah saya terima aja dia mau apa yang penting saya mau cari solusi lain saya di Kalimantan kemarin nyanyi ada yang nggak suka sama saya sahabat Jogja saya gitu kalau dulu udah saya kan punya pistol tuh ya kan betul air gang tak tebak kepalanya aplikasi saya saya enggak itu kan cuma tak buat olahraga udah deh enggak papa lu jelekin gua nggak papa saya doain kamu eh ternyata saya disini malah lebih enak ternyata membawa dendam itu nggak enak dan saya melepaskan tuh enak dan saya anggap orang bang itu anak kecil bang yang yang tidak dewasa gitu aja nah itu aplikasi saya bang saya nggak kepikiran sih malah-mala senyum aja mungkin lebih lebih mungkin kalau lebih mengerucut ini di medan pertempuran ceritanya Pak seakan negara kita ini sedang di invasi sama segala lain ada tentaranya masuk nah itu yang 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 sebenarnya musuh itu itu bak kalau kita nggak bunuh dia dia bunuh kita nah begini yang tadi orang bilang itu masalah apa namanya bisnis kalau itu namanya lawan bukan musuh Oke oke lawan itu bukan musuh nah ini yang dia kaitannya ini oke dalam konteks perang ini gimana oke oke kalau di dalam konteks perang ketika anda sudah memutuskan satu untuk jadi tentara atau dua untuk membeli tanah air yaitu konsensimu lu harus tetap kalau nggak dibunuh membunuh itu kan konsekuensi ini keputusan untuk kita jadi tentara atau kita jadi pop jadi seorang pemerang prajurit lah istilahnya ya itu gitu gitu bukan jadi dalam kat dalam kontek kasih hilang musuhmu Nah apa yang mau diaplikasikan disitu contohnya contohnya pertempuran terjadi kemudian ada beberapa musuh yang apa musuh kita itu yang tertawa ya kan kalau dalam itu jelas itu ada habisnya jelas salsoni itu jadi apabila kamu menawan seorang musuh berikan makanan yang terbaik dan pakaian yang terbaik kemudian antar dia ke tempat yang aman tuh ada tiga hal tapi dalam Islam nggak ada nggak ada apa namanya doktrin kasih hilang musuhmu itu nggak ada tapi aplikasinya ada makanya beberapa hadis itu diambil untuk jadi konvensi jenewa konvensi untuk penanganan tawanan perang itu digunakan seluruh dunia sekarang aplikasi itu berarti menurut saya orang-orang menggunakan aplikasinya seperti apa ada nggak aturan aslinya seperti itu begini Oke jadi menurut saya kalau dalam untuk tatanan seperti ininya tadi yang dikatakan Quran itu lebih bagus daripada Alkitab kalau Alkitab keksenan itu tidak mengajari detail tentang hukum tata negara dan segala macam dia sebenarnya intinya mengurusi tentang kasih Allah kepada manusia dan manusia diselamatkan dan ngasih sesama jadi tidak detail mengatur tentang perang tentang segala macam tidak itu itu maksudnya kekrisnan dosa tidak ngomong tentang Yahudi ya itu jadi memang bagus-bagus Quran kalau kalau tentang detail-detail pemerintahan bagus-bagus ya bukan maksudnya bahwa ayat itu akan berhenti disitu karena karena tidak bisa diaplikasikan kan gitu ya ya aplikasinya ada yang nggak mencukai musuhmu aplikasinya kalau kalau yang nyata di dalam kisah itu ketika Petrus itu mengangkat pedang Yesus bilang lu jangan angkat pedang lu tuh bukan bukan prajurit lu murid lain kalau mungkin orang Yahudi itu prajurit ya berjuang-berjuanglah gitu jadi memang berbicara lain disebutkan kalau yang tidak melakui aku sebagai rakyatnya Allah dia berhadapan aku datang tidak membawa damai itu nah itu jadi gini kalau abang kan bertanya nih ya kalau abang seramah gini kalau abang seramah saya nggak jawab kalau bertanya saja jadi dia saya bilang tadi Alkitab itu tidak flat disitu kadang-kadang setara Yahudi kayak gaya Yahudi itu banyak perumpamaan saya sama seperti kata kalau kamu ditampar pipi kiri beli pipi kanan itu sebenarnya itu itu bahasa di orang yang jadi biasa itu bahasa kiasan jadi gini orang nampar pipi itu kan pakai pakai kelapa tangan yang diluar nih kalau dikasihkan yang bibik kiri tentunya dia akan menampar dengan tangan yang dalam padahal tangan yang dalam ini biasa untuk baca toret nggak boleh nah pemaksudan dari dari kata-kata itu sebenarnya banyak makna maka banyak orang-orang Kristiani yang juga nggak paham cuma nggak papa nggak paham tapi kalau tak bertanya sama saya saya jawab itu jadi ada kata-kata dalam Alkitab itu bahasa Pantun juga aja apalagi Masmur Zabur itu bahasa Pantun gitu Bang jadi tiap kitab itu kalau dikircani berbeda-beda cara penafsirannya gitu jadi penafsirannya apa itu Bang kasih pipi kiri edita merendikih kasih itu kan gimana kalau gini-gini ini ini berita-berita kadang nggak ngomong gini saya akan lihat-lihat konteks aslinya jadi jadi budaya di saat itu budaya di orang Yahudi Yahudi kan terkenal dengan orang religius ya kan setiap keluarga itu pasti baca toret nah baca toret itu kan menyentuh telapak tangan yang dalam nah ketika orang disana budayanya nampar tuh nampar anak nampar eh siapalah orang yang dianggap layak ditampar itu tidak dengan telapak tangan yang dalam tapi tangan yang luar ini karena tampak yang dalam dalam itu suci kata mereka waktu itu tak maka mana kalau diberikan pipi yang kanan itu membuat orang orang itu sadar Oh ya ya sebenarnya saya nggak nggak perlu begini nah pemaksudan Yesus itu sebenarnya seperti itu nah maaf-maaf banyak orang kristiani yang nggak paham sehingga tidak bisa menerangkan seperti saya ini gitu tapi nggak papa biarkan aja biar rame Oke baik-baik akhirnya begitu orang yang bikin nampar kasih lagi pipi biar dia sadar bahwa perbuatan dia salah gitu ya iya 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 kalau ketemu saya jadi pinter banget jadi misalnya ya tangan karena ini buat baca Quran orang misalnya saya 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 coba pemahaman saya dari 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 pemahaman abang gitu loh ya kan biasanya dia nampak pakai saling tampak yang luar kan begitu dikasih pipi yang kanan dia harus nampak nah saat itu dia sadar Oh ternyata perbuatan yang sama gitu kan ya nggak boleh nggak harus bukan pemahaman itu ya itu kira-kira ya begitu jadi kira-kira nampak jangan buat nampak begitu dikaitkan dengan gigi dibalas gigi mata dibalas mata itu gimana nah itu pribahasa Bang itu kalau orang zaman Taurat itu kalau lu dipukul yuk harus baris pukul di zaman Taurat begitu Hai hukumnya kalau nyuruh zaman Taurat Iya nyuri ya Nah makanya kan ayat itu setelah itu kan Yesus bilang tetapi aku berkata kepadamu ya tahu kalau ayat itu itu matis lima itu matis lima itu itu ngomong tentang zaman Zaman Taurat dan Zaman kasih begitu itu kalau dibaca bagus-bagi berbeda Bang berbeda begini-begini Zaman Taurat itu ada kasih tetapi karena Zaman Taurat itu sudah dimanipulasi sama imam-imam maka hukum itu esensinya sudah hilang contoh zaman Taurat itu sebenarnya ada kasih mana Daud itu kan dulu dikejar-kejar Saul nah ketika sebenarnya Daud itu punya kesempatan untuk bunuh Saul Saul dibunuh sebenarnya kalau menurut Hai betul-betul yang yang dekat dengan Tuhan maka dia enggak bunuh Saul sebenarnya sampai bus cubanya kalau gua sebenarnya bisa bunuh lu nah di zaman Taurat itu sebenarnya ada kasih Bang cuma imam-imam itu menggunakannya untuk eh tidak esensinya gitu loh jadi hukumnya aja yang dilakukan tetapi cintanya itu hilang kayak mesin mes misalnya merajam merajam orang yang berzinah itu kan jadi hanya dilihat maknanya tapi tidak dilihat pendidikannya sebenarnya kan hukuman itu sebenarnya mendidik gitu loh iya mendidik kan ini dibuat yang bersangkutan maupun mendidik orang lain agar tidak berbuat yang sama akan gitu itu namanya efek jernah terhadap yang bersangkutan maupun terhadap yang lain ya kalau dia mau bikin sesalahan yang sama dia mikir dua kali yang lain yang 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 bikin pertama itu kenal aja ya karena memang memang pada pada esensinya semua hukum seperti itu Bang semua hukum seperti itu ya sama seperti gini ya sama seperti gini ketika ada betul-betulnya sebetulnya iya makanya gini sebenarnya ketika Adam Adam jatuh dalam dosa kan clear to Adam itu dan keturunannya saya lenyap tetapi karena ada kasih maka kejadian tiga ayat 15 dimulailah yang namanya Proto Evangelium yaitu adil oke adil tapi Allah juga kasih mau menyelamatkan manusia jadi dua-duanya mesti berjalan sifat-sifat Allah yang dimana kebetulan atin untuk turunannya lenyap hai 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 kalau gitu ada mencapai tidak ngomong ini saya saya ngomong menurut Alkitab lo ya kalau menurut Quran Wendel terbitat mesti beda ketika ada menjaduh dalam dosa Adam ini kan prototek seperti anda sebuah pabrik kalau kalau prototeknya cacat pasti cetakannya cacat semua kan nah sebenarnya itu sudah lenyap kalau menurut keadilan tapi Allah kan juga punya kasih adilnya jalan kasihnya jalan maka dia dari kejadian tiga ayat 15 muncul lah Proto Evangelium disitu maka timbulah rencana Tuhan untuk menyelamatkan manusia enggak sebenarnya Yesus itu nggak usah ditekan-tekankan Tuhan atau tidak orang-orang itu bego nggak penting tetapi dia ada utusan manusia dan juruselamat selesai loh tapi kalau kalau yang saya baca di kejadian itu kejadian tiga kalau salah kurang dek eh 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 gimana Hai tuh kalau dinyatakan Adam penciptaannya enggak sempurna apa mungkin itu Tuhan menciptakan sempurna Bang ini Adam sempurna tetapi dia punya kehendak bebas jadi Allah itu maunya disembah bukan karena dia robot tetapi dengan kehendaknya nah ternyata dia gagal dalam perjalanan dan melanggarkan begitu loh sempurna penciptaannya sempurna banyak kalau dia gagal dengan dia sifat-sifatnya proses penciptaannya ada ada kesalahan berarti tidak kegagalan berarti dia bukan itu namanya kalau di Kristiani ada namanya free will bank yang gagal Adamnya jadi gini Abang punya anak misalnya ya Abang ini pasti pengen anaknya itu kalau bisa bener dong jadi muslim yang taat tetapi suatu saat kalau anak ini terus tidak jadi muslim yang taat bukan abangnya yang salah bukan anaknya yang salah juga dia jadi diciptain lahir tapi dia punya pilihan jadi nggak ada yang gagal itu pilihan dia kan kalau saya misalnya punya pabrik ya saya produksi motor misalnya pelotor ini ternyata gagal ujian saya riset kembali dapat yang lebih bagus saya akan buat lagi yang lebih baik manusia itu tidak diambil yang lebih baik kenapa nggak dibuat lagi aja manusia yang lebih sempurna yang nggak melanggar sempurna ya kan Tuhan sukanya gitu Bang kan katanya Injil Taurat Sabu itu nggak sempurna maka diciptakanlah Quran supaya sempurna ngapain yang pertama nggak sepurnakan aja sama Tuhan tapi Tuhan itu gitu juga dong suka-suka ya kan jadi aku al-Quran itu bukan dikatakan yang sempurna begitu bukan tapi yang lengkap dia akan penyempurna beberapa kali saya dengar para Ustadz Islam ini penyempurna Quran ini penyempurna Islam Muhammad tadi penyempurna Raya berarti kan yang dulu ngapain Tuhan kok nyetain kok nggak sempurna Hai itu berhubungan dengan kodratnya manusia keterbatasan makhluk manusia ini dalam menerima ilmu pengetahuan dan mengaplikasikannya karena memang kan kita diadamu dengan batas itu dia adalah kapasitas dia adalah tapi kalau saya saya pandang ya secara secara ilmu secara ilmiahnya bukan secara Islam ya manusia ini memang penciptaan yang sempurna gitu kenapa karena kita ini dari sesuatu makhluk yang hidup benar-benar bisa hidup secara kualitas tinggi gitu kita bisa hidup di berbagai situasi berbagai kondisi ya karena diberikan akal diberikan organ tubuh yang bagus yang baik gitu ya mampu bekerja baku mengolah alam sekitar menjadi untuk bertahan hidup itu kan dan mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan yang ada yang diterima dengan akal hidup saya setuju tapi gini Bang coba Abang amati Abang amati ya Abang amati ya sepandai-pandainya manusia semaksimal manusia saat ini loh ya itu belum seberapa dibanding Adam dulu sebelum satu dosa coba hal sepele aja Adam dulu kalau di Alkitab itu memberi memberi nama binatang kalau sekarang Bang jangankan memberi memberi nama binatang Bang pawang itu aja kadang dimakan loh artinya manusia yang sudah reject ini berdosa ini itu binatang aja masih berani kalau dulu enggak nah itu tanda bahwa kemuliaan ilahi itu sudah hilang contoh lagi bayi itu enggak usah diajarin nakal dia akan nakal sendiri itu karena benihnya itu ya baik bisa nakal bisa itu bayi itu nah binatang dulu enggak jadi Oke Bang jadi saya nanya lagi nih boleh-boleh Adam ini berdosa tidak memandu berdosa ya nah telepon deh aku cuma nanya ada ini berdosa tanda kalau berdosa Oke enggak ada yang telepon mungkin kita juga punya dibadah ini jarang buka-buka literasi dia dia bisa nopal kayaknya bebel iya tahu saya ada yang calling tengah malam masih ada aja ya manggil ya Oh nah keluar lagi pada sugin dapat telepon dia besok jadi gini kalau di dalam keislaman dalam Islam Adam nabi-nabi salam dia waktu melakukan dosa dia bertaubat ia mengakui dosanya jentel tapi di dalam bebalnya Kristen coba baca Hai waktu ditanya Tuhan kenapa kamu bersembunyi saya malu kan gitu oke terus kenapa kamu makan buah itu apakah Adam langsung jawab ya saya salah saya makan buah ini enggak dia ngeles dulu karena saya disuruh sama perempuan itu siapa Hawa Oke terus ditanya lagi Tuhan yang kepada Hawa perempuan itu kenapa kamu memberikan buah itu Hai karena saya disuruh dirayu oleh ular oleh samanya tuh itu yang pertama karena tadi menurutai yanshan itu apa ngeres rendah didamak di dalam Islam enggak ada enggak ngeles waktu dia melakukan suatu kesalahan nah sudah bertaubat nah dipindahkanlah ke dunia aku kenapa nabi Adam itu memang diciptakan Allah untuk halifah di bumi Oh iya kalau Islam jelaskan bahwasannya memang dia fungsinya untuk hidup di bumi jadi yang di surga itu sebenarnya adalah pengajaran-pengajaran kepada nabi Adam untuk patuh dan taat untuk mendapat ilmu pengetahuan wawasan makanya diajarkan tentang nama-nama tadi ya kata bagaibadai mengenal tentang semua hewan enggak cuman hewan iya karena apa makan buah pengetahuan coba kalau nggak buah pengetahuan baik makbana baik dan jelek buruk dia nggak tahu tentang bagaimana dia telanjang gitu waktu dia makan itu dia tahu bahwa dia lagi telanjang gitu dan itu kan sebenarnya memang bertujuan untuk mengajarkan dia untuk mengetahui manfaat dan bahaya yang ada di supaya bisa di dalam dalam Islam Adam itu kan diciptakan untuk halifah kesatunya kedua untuk itu cobaan terhadap Adam reveal kamu tergoda atau tidak kan gitu udah jelas itu waktu dia memakan salah betul apakah itu kesalahan itu dijatuhkan kepada yang lain enggak memang karena untuk umat Adam itu untuk halifah di bumi kan ini itu itu coba sekarang saya nanya kota yang di bawah Adam diciptakan Tuhanmu tem untuk apa nah itu dulu ada yang bisa jawab minta naik naiklah untuk memasuki bumi wah sebanyak menutar jawabannya coba satu itu aja kalau ada yang kira-kira mau menanggapi menjawab jangan takut salah enggak apa-apa satu lagi bumi ini untuk Adam da'awak betul menjadi halifah di bumi ini terus apa di bumi loh bukan di surga jadi Allah mengetahui hal itu gitu segerinya tahu jadi ada korelasinya itu semuanya terkait parude-parude-parude-rude ini siapa Pak Mir? hmm belum bicara dari tadi parude nggak ngomong dari tadi nggak tahu? selamat malam parude tidur jalan-jalan dia parude-parude punya celung sangat malam udah saya puluh udah lama ini parude kayaknya ya kan selamat malam parude iya kan malam ahlan lanjut aja dulu bro lanjut Aduh izin turun dulu lah jangan lantuk-lantuk nggak ingin dia yang masih cep-cecep tuh sungguhku semuanya nggak kedengaran ada yang nanyain anisa surat anisa 158 coba dibaca 15 eh baca 158 ya kalau nggak salah oke baca dong 157 nya 158 159 jadi nyambung tuh bisa digawal bisa digawal makanya pertanyaan saya ke oten tadi apakah isa dan yesus itu sama kalau sama saya akan bongkar kalau kalau nggak sama ya udah kita bongkar juga kan itu sebenernya yuk naik sok walaupun saya ingin sedikit ada Pak Amir lah hmm naik tempat tidur hehehe hehehe eh iya masih banyak orang yang 236 loh rah rahma rahmasok nih siapa ya saya nggak tahu dia muslim oke nggak sama ya sudah kalau nggak sama saya nggak usah dijawab gitu buat apa saya jawab itu karena arah-arahnya tahu saya teman dengan dia ada yang ngunaik ini siapa ini Muhammad Muhammad muslim dia nggak apa dan kami hukum juga karena ucapan mereka sesungguhnya kami telah memenuh al-masih Ita Isa Ibnu Mariam Rasul Allah di situ padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalinya tetapi mereka berselisih paham kenapa orang yang diserupakan dengan Isa sesungguhnya mereka berselisih paham pendapat tentang pendunuhan Isa selalu dalam keraguan tentang nah nanti kita buka lagi di surat Assalamualaikum Muhammad Muhammad Wa'alaikum 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 Muhammad ya minta naik ya turun lagi dulu coba turun lagi Kang Muhammad baru naik lagi baru minta lagi nyambung kayak signalnya kurang itu kurang pas nggak nyambung ya nah terus di 158 ya ini kan dia mengatakan ini tetapi Allah telah mengangkat Isa ke hadiratnya di sisinya apakah di sisinya itu deket-deketan sama Tuhan itu maksudnya kan sama Allah itu kan tidak ada seorang pun di antara ahli kita yang tidak beriman kepadanya menjelang kematiannya dan pada hari kiamat dia Isa alaih salam akan menjadikan saksi mereka siapa kalian-kalian lah waten-aten lah itu yang menuhankan Nabi Isa alaih salam selesai itu orang belum keislaman mau apa lagi itu kan gitu itu ayo anis 158 itu kalau di cuma baca terjemahan itu itu dikiranya bisa naik dia akan naik dan ngomongnya kecil kali kawan Masih banyak di atas tapi nggak ada yang mau naik nih Bapak Kemat silahkan Bapak Muhammad Iman Naikman udah lama kok nggak naikman Armansah Oh Armansah Iman Nes pun nggak udah lama semenjak itu nggak ketemu